Ah, ada yang dari Instagram. Dari Instagram, ya baik. Oke. Di Guto Institute. Ya. Oh, hallo, guten Morgen Bimo. Wir treffen uns wieder. Jetzt nicht in der Klasse, ya. Ya, oke. 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 Oh, dari Instagram Bisma Jerman, dong, ya. Oh, ada juga dari Kediri, dari Kujur Bahasa Jerman. Sepertinya kita bisa langsung mulai sekarang ini, ya. Boleh. Oke. Halo, Noh Aymal. Saya menyambut teman-teman sekali lagi. Selamat datang dan guten Morgen. Selamat datang di GSHEF atau German Swiss Higher Education Fair. Ya, kali ini saya, Yoyo, dan bersama kolegin saya, Maine Kolegin. Namanya siapa? Oke, good. Kami akan menemani teman-teman, kalau teman-teman bertahan di sini sampai jam 6 nanti, ya. Akan, jangan bosan-bosan melihat wajah kami berdua. Ya. Iya, benar. Tentunya hari ini kita akan seru-seruan, ya, bersama banyak Aus Teller dari seluruh Indonesia, dan bersama orang dari seluruh Indonesia. Ya. Dan langsung aja mungkin ya, untuk acara kita yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Wisma Jerman, Bapak Mike Neuber, dan juga dari Sprachleiter atau Kepala Bahasa Wisma Jerman, Bapak Maximilian Harniker. Silakan kepada Bapak Mike dan Bapak Max. Silakan kepada Bapak Max. Silakan kepada Bapak Max. Silakan dengan 2021 Rebecca Kannst du Mic unmuten? Ja, ich denke Jetzt hat es geklappt Können Sie mich hören? Okay Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat pagi Pada tamu sekalian yang saya hormati Saya senang sekali Dapat menyambut Anda pagi ini Di German Swiss Higher Education Fair 2020 Saya juga senang Anda telah mendaftar Untuk berpartisipasi dalam program Pertukaran informasi antara Indonesia, German, dan Swiss Di sini Anda akan belajar lebih lanjut Tentang peluang pendidikan Di German, dan Swiss Acara kami ini Tidak akan direalisasikan Tanpa dukungan para peserta Oleh karena itu Saya ingin mengucapkan terima kasih Yang sebesar besarnya Kepada para peserta Pameran GSHIF Dank des Online-Formats Hal tersebut Hal tersebut membawa beberapa perubahan bagi kami juga Seperti halnya Kelajaran online Bekerja dari rumah Pembatasan perjalanan Dan masih banyak lagi Namun demikian Keadaan ini juga lah Yang membuka peluang bagi kami Untuk mengadakan GSHIF online pertama kami Berkat internet Tahun ini kami juga dapat menyapa pihak Di luar Surabaya dan Jawa Timur Yang tertarik untuk berpartisipasi dengan Pameran kami Dan dengan demikian Memberikan kesempatan kepada lebih banyak orang Untuk mendapatkan informasi dengan muda dan jaman Keuntungan besar lainnya tentu saja Adalah fakta Bawa anda tidak harus bangun pagi-pagi Dan terjebak kemacetan di jalan Das Studium und die Ausbildung in Deutschland Und in der Schweiz Haben einen sehr guten Ruf Und Abschlüsse dieser Länder Werden von Arbeitgebern weltweit hoch geschätzt Dafür gibt es mannigfaltige Gründe Beispielsweise die Exzellenz in Forschung und Lehre Ein vielfältiges Studien- und Ausbildungsangebot Enge Verzahnung von Theorie und Praxis Die Möglichkeit zur Entfaltung Persönlicher und intellektueller Potenziale Die Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität Deutschlands und der Schweiz Und vieles mehr Kualitas studi dan pelatihan kerja di Jerman dan Swiss Memiliki reputasi yang sangat baik Dan gelar dari negara-negara ini Sangat dihargai oleh banyak perusahaan Ada berbagai alasan untuk hal ini Misalnya keunggulan dalam penelitian dan pengajaran Beragam kursus dan pelatihan Keterkaitan yang erat antara teori dan praktik Peluang untuk mengambangkan potensi pribadi dan intelektual Keamanan dan stabilitas ekonomi Jerman dan Swiss Dan masih banyak lagi Da zwischen diesen Ländern und Indonesien Immerhin 11.000 Kilometer legen Ist es nicht immer einfach An zuverlässige und gute Informationen zu kommen Aus diesem Grund haben wir 2012 Die erste GSHF ins Leben gerufen Um eine Plattform des Informationsaustausches Bieten zu können Die bisherigen Messen fanden entweder in Malls Oder bei uns in Wiesmar German statt Aber wie bereits angesprochen Findet die GSHF diesem Jahr Aufgrund der äußeren Umstände online statt Aber keine Sorge Auch mit dem Online-Format Hat unsere Studienmesse Wie in den Vorjahren wieder sehr viel zu bieten Insgesamt sind heute 11 Organisationen anwesend Die umfassende Informationen Zu den Themen Studium und Ausbildung In Deutschland und der Schweiz bereithalten Sie sind schon ganz gespannt auf Ihre Fragen Dikarenakan jarak 11.000 Kilometer Yang terbentang di antara negara-negara ini Dan Indonesia Maka tidak selalu mudah Untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya Untuk alasan ini Kami meluncurkan GSHF pada tahun 2012 Sebagai platform pertukaran informasi Pameran sebelumnya berlangsung di Mall Atau di Wiesmar German Namun seperti yang telah disebutkan GSHF akan berlangsung secara online tahun ini Karena keadaan eksternal Tapi jangan khawatir Seperti tahun-tahun sebelumnya GSHF menawarkan banyak hal yang menarik Kali ini dengan format online Sebanyak 11 organisasi yang hadir hari ini Akan memberikan informasi komprehensif Tentang studi dan pelatihan kerja di Jerman dan Swiss Mereka dengan entusias Menantikan Britanya andari Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Kami telah menyiapkan total 13 ruang virtual Yang diberi nama berdasarkan kota-kota di negara berbahasa Jerman Termasuk panggung virtual Tempat kita berada sekarang Dan juga ada lobby utama Mulai pukul 10.30 Organisasi yang berpartisipasi akan mengenalkan Institusi beserta layanan Amerika disini Iruang Hamburg Ada juga program hiburan dengan keseluruhan permainan Dan kesempatan untuk memenangkan hadir menari Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Semua organisasi yang berpartisipasi Masing-masing memiliki setidaknya satu ruang virtualnya sendiri Di sana Anda bisa mendapatkan informasi Tentang berbagai topik Dan mendapatkan konsultasi secara individu Misalnya Anda akan menemukan informasi Tentang beasiswa di DAD di Ruang Nunberg Informasi tentang pelatihan kerja di Aulit Den genauen Programablauf Und die Raumaufteilung Sowie Hintergrundinformationen Zu den ausstellenden Organisationen Finden Sie in unserer Messebroschüre Die Broschüre enthält zudem Tipps zur Nutzung von Zoom Wenn Sie die Broschüre noch nicht haben Laden Sie sich bitte Für weitere Informationen herunter Anda dapat menemukan Program Yang tepat Tentata letakruangan Serta informasi lata belakang Tentang organisasi pamaran Di Broschur pamaran kami Broschur tersebut Juga berisi betunjuk singkat Tentang cara menggunakan Zoom Jika Anda belum memiliki Broschur Silakan undu Untuk informasi lebih lanjut Junge Menschen sehen sich In unserer globalisierten Und informationstechnisch zusammengewachsenen Welt Einer unüberschaubaren Menge Von Informationen und einer Vielzahl Von Optionen gegenüber Für viele stellt sich daher Nach dem Abschluss der Schule Oder des Studiums die Frage Wie es danach weitergeht Wir möchten es mit unserer Veranstaltung Einer großen Anzahl junger Menschen ermöglichen Sich umfassend über die Möglichkeiten Einer höheren Bildung in Deutschland Oder der Schweiz zu informieren Und auf dieser Grundlage Eine Entscheidung für ihre Zukunft zu treffen Dalam dunia global Yang sedang semakin tumbuh bersama Dalam teknologi informasi Kawula muda dihadapkan dengan banjir informasi Dan beragam pilihan Seperti halnya ketika mereka mengajukan pertanyaan Setelah selesai sekolah Atau selesai kuliah Bagaimana mereka ingin menata masa depan Langkah apa yang ingin mereka ambil Dengan acara ini Kami ingin memberikan kesempatan Kepada banyak kaum muda Untuk mendapatkan informasi Yang komprehensif dan terpercaya Tentang kemungkinan pendidikan tinggi Di Jerman dan Swiss Kami berharap informasi dari sini Dapat dijadikan dasar Pengambilan keputusan Untuk masa depan Amerika Kami berharap informasi dari sini Ich weiß, es gibt viele Hürden Die einer weiterführenden Bildung Im Ausland im Wege stehen können Aber seien Sie nicht entmutigt Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg Und die heute anwesenden Organisationen Sind dafür da, Ihnen zu helfen Einen Weg zu finden Ihre Wünsche und Träume zu erfüllen Es gibt bereits viele Die diesen Schritt erfolgreich Vor Ihnen gegangen sind Zum Beispiel die 5000 indonesischen Studenten Die in Deutschland studieren Saya tahu ada banyak rintangan Yang menghalangi pendidikan lanjutan Di luar negeri Tapi jangan berkecil hati Di mana ada kemauan Di situ juga ada cara Dan organisasi yang hadir saat ini Ada untuk membantu Anda Menemukan cara Untuk memenuhi keinginan Dan impian Anda Sudah banyak yang berhasil Mengambil langkah ini sebelum Anda Saat ini sekitar 5000 pelajar Indonesia Berat di Jerman Ich möchte Ihnen allen danken Und gratulieren Dafür, dass Sie heute anwesend sind Mit der Motivation Mehr über weiterführende Bildungsmöglichkeiten In Deutschland und der Schweiz Zu erfahren Denn Bildung ist der Schlüssel Für wirtschaftliche Entwicklung Und gesellschaftlichen Wohlstand Saya ingin mengucapkan selamat Dan terima kasih Kepada Anda semua Karena telah hadir di sini hari ini Dengan motivasi Untuk belajar lebih banyak Tentang peluang pendidikan Lebih lanjut Di Jerman dan Swiss Karena pendidikan adalah kunci Pembangunan ekonomi Dan kemakmuran sosial Zum Schluss Möchte ich allen Anwesenden Eine interessante Und informative Veranstaltung wünschen Dabei soll aber auch Der Spaß nicht fehlen Viel Spaß Und interessante Und informative Stunden Hier heute Bei der Virtual German Swiss Higher Education Fair 2020 Viel Spaß Terakhir Saya ingin Semua orang Disa menigmati Acara Yang menarik Dan informativ ini Dengan keseruan Yang kentu saja Tidak boleh terlupakan Selamat bersenang Senang Dan selamat Menggali Informasi Di Acara kami Di Virtual German Swiss Higher Education Fair 2020 Wassalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Terima kasih Bebeka Sound Oke Akhirnya Mungkin untuk UC Ya Sudah Amin Akhirnya Kita bisa Ngomong lagi Ya Silakan Tepuk tangan Virtual Untuk sambutan Dari Bapak Mike Dan Bapak Maximilian Caranya Gimana Tepuk tangan Virtual Gimana Caranya Ada di bawah Ada Reaction Pilih Tepuk tangan Nanti Selain Tepuk tangan Kita juga Banyak simbol Ada jempol Ada Love Ada ketawa Ada yang Kaget Dan ada yang Yay Oke Oke Nah itu tadi mungkin Bisa Ini ya Menumbuhkan Semangat lagi Para Peserta pagi ini Benar Membakar Semangat kita Pagi ini Oke Biar lebih Semangat Kayaknya kita Perlu games Dulu nih Sebelum kita Memulai Mendengarkan Presentasi Dari Instansi Mitra Kita Pagi ini Baik Teman-teman Kita panggilnya apa ya Teman-teman gitu ya Teman-teman aja Kayaknya ya Biar Oh Mungkin sebelum Sebelum mulai Kuisnya Tadi saya belum Dapat pertanyaan nih Dari Belum dapat Jawaban nih Tadi kan ada yang Komentar nih Background saya Di NextWK Coba Siapa yang bisa Karena kuisnya Ada hubungannya Sama ini Gimana Ini namanya Apa Coba Siapa yang tahu Ketik di Komentar Oke Kita lihat Coba Di NextWK Dia itu ada Di Kapitel 3 Kalau gak salah Ketika Ketika Sama Kayak ruangan Kita berada Sekarang Coba Siapa yang bisa Ini Di mana Di kota apa Kira-kira Background saya ini Oke Ada pertanyaan Oh Ada yang jawab Hamburg Ada pertanyaan Dari siapa Yusi tadi Baik Hamburg Ya Richtig Capital Dry Wow Ada yang Bagus Bagus Oke Yusi mungkin Bisa langsung Silahkan Game nya Oke Bagus Teman-teman Cukup Goyang jempol Di layar Smartphone Atau Di layar Handphone Atau mungkin Yang Teman-teman Ikut Seminar virtual Ini dari Komputer Silahkan Bisa Diklik Sebentar Rebecca Saya bisa punya Akses untuk Share screen Tidak Oke Baik 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 Disiapkan dulu Sambil menunggu Rebecca Untuk Mengaktifkan Share screen Untuk saya Sudah Sudah di coba Oke Dankes Ya Baik Teman-teman Silahkan Klik Joinmyquiz.com Oh Joinmyquiz.com Kemudian Ketika diminta Code Silahkan Dimasukkan Kodenya 550604 Baik Untuk Pendaftaran Kuis ini Silahkan Dituliskan Nama Sesuai Dengan Nama Di Nama Lengkap Nama Lengkap Boleh Nama Lengkap Di KTP Atau Di Tanda Pengenal Boleh Terima Kasih Sudah Hadir Bersama Saya Disini Fitri Nabilah Baik Kita Masih Menunggu Ya Sudah 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 Baik Terima Kasih Ya Halo Wilhelmina Melfern Kita Tunggu Dulu Ya Dua Orang Ya Masih Ada Sudah Lima Sudah Lima Sudah Lima Nisma Jerman Silahkan Bergabung Di Quiz Kita Pagi Ini Jadi Tidak perlu Ragu-ragu Kalau ada Quiz Langsung Aja Tancang Langsung Kalau Bahasanya Anak-anak Ini Lost Doll Gitu Ya Oh Di TikTok Gitu Ya Oke Kita Tunggu Wow Sudah Semakin Banyak Ini Angka Sudah Tembus Di Angka 30 Pesertanya Bagus Nah Yaud Sambil Menunggu Teman-teman Untuk Login Nanti Setelah Quiz Ini Akan Kita Pilih Oke Kami Akan Memilih Tiga Pemenang Terbaik Ranking Satu Dua Dan Tiga Untuk Mendapatkan Souvenir Dari Wisma Jerman Genal Selain Itu Saya Juga Ingatkan Untuk Hari Ini Kita Juga Ada Live Di Youtube Mungkin Bisa Di Informasikan Ke Teman-temannya Atau Boleh Juga Lihat Di Youtube Jadi Dobel-dobel Masalah Biar Semakin Bener banget Bener banget Iya Jadi pokoknya Pagi ini Itu Pagi yang Istimewa Banget Hari ini Kenapa Karena Kita Sudah Akan Banyak Dapat Informasi Cukup Duduk Manis Di rumah Terus Kalau Menang quiz Bisa Dapat Hadiah Masih banyak Dan quiznya Nggak cuman Ini aja Nanti Ada lagi Yang lain-lainnya Masih banyak Quiznya Kita punya Sembilan Sembilan Quiz Kalau nggak Salah Sekitar Sembilan Jadi Jangan lupa Cek Katalognya Tadi Silahkan Kalau teman-teman Mau tanya-tanya Ke Masing-masing Ruang Virtual Juga Oke Tapi Jangan lupa Cek Nanti jam Sekitar jam Misal jam 12 Ada quiz Masuk ke Panggung Biar nggak Ketinggalan Session Ket Angkanya masih naik Kita tunggu Setengah menit lagi Kita akan tutup Quiz Lalu akan kita mulai Dengan klik Tombol Start Oke Setengah menit lagi Wow Sudah tembus 80 Ini angka yang fantastis Baru pertama kali Dalam sejarah Dalam sejarah Kita Baik Oke Baik Ya Waktu pendaftaran habis Ya saya mulai Siap I'm swine Dry Luz Oke Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ok ok bye ok ok bye ok 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 Tadi kita sudah mendengarkan sebutan, terus kita untuk pemanasan sudah bermain game. Terus sekarang ada apa lagi nih kita? Sekarang ada apa lagi? Oke, kita mulai presentasi yang pertama ya, Yoyo. Iya. Sepertinya yang bersangkutan sudah muncul itu di layar. Saya sudah melihat penampakan dari Kak Hanup. Halo. Hai, Mas Yoyo. Hai, Mbak Yusuf. Halo, Hanup. Bagaimana sudah siap untuk presentasi pertama dari Amif? Iya, sudah siap. Halo, Pak Mike. Oke. Oke, bagus. Nah, untuk ini kita akan mendengarkan presentasi dari Amif. Apa itu Amif dan tentang apa aja Amif? Silakan kepada Kak Hanup. Kita share. Saya langsung share screen ya. Yap. Ini suara saya sudah jelas ya, terdengar jelas. Jelas. Bisa dilihat layarnya? Siap. Oke. Selamat pagi. Mungkin saya paling pesatanya dengan teman-teman sekalian ya. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana dengan hari Minggunya kali ini? Masih sangat siap untuk menyinggali informasi sebanyak mungkin tentang studi, tinggal, dan juga bekerja di Jerman ya. Nah, kali ini saya, Siti Hasnah Hanup dari Praintegrasi Institute Indonesian, dari Amif Praintegrasi, akan memaparkan materi untuk teman-teman sekalian mengenai informasi penting tinggal dan bekerja di Jerman. Kok bekerja ya? Kenapa nggak studi? Mungkin nanti setelah studi, akan ada keinginan untuk bekerja. Nah, untuk itu, di sini saya akan membantu menjelaskan gambaran, memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian. Seperti apa tinggal dan bekerja di Jerman melalui Amif Praintegrasi ini. Oke, langsung saja ya. Sebelum masuk ke isi, saya akan melihatkan dulu poin-poin penting yang akan saya bahas dalam materi. Dalam kesempatan kali ini, di sini ada yang pertama dari sebelah kiri, bisa dilihat, ada logo Amif. Amif. Amif itu adalah singkatan dari Azul Migrations and Integrations Commons. Jadi, bahasa Indonesia-nya dan naswaka migrasi dan integrasi. Nah, ini salah satu proyek dari Uni Eropa. Tapi, bernama kami berada di bawah Gute Institute Indonesian. Begitu. Terus, di sini ada layanan praintegrasi berikutnya. Di sini ada layanan praintegrasi yang juga ada di, selain di Gute Institute Indonesian, ada juga di Udisma Jerman. Jadi, teman-teman yang ada di Surabaya bisa juga ke Udisma Jerman untuk mendapatkan informasi. Dan selanjutnya, di sini ada layanan praintegrasi dari Gute Institute Pusat. Yang, apa, basenya di Munik. Di sini, pusat Gute Institute Indonesia. Dan terakhir, saya akan menaparkan juga apa saja layanan konsultasi yang bisa didapatkan oleh para migran atau pendatang. Jadi, kalau teman-teman sudah datang di Jerman, nanti kontak siapa nih? Langsung saja ya. Ya, proyek AMIF, sekedar informasi saja bahwa proyek AMIF ini berada di wilayah Asia Tenggara. Dan berlangsung selama 2020 sampai 2022 ini. Praintegrasi, kalau yang dibayangkan teman-teman, praintegrasi itu apa sih? Seperti apa itu? Jadi, kalau dari kami, praintegrasi itu adalah persiapan sedini mungkin untuk teman-teman sekalian yang ingin berangkat ke Jerman, jadi supaya tidak gegar budaya di Jerman nanti. Jadi, di sini tertulis ya tujuannya, jadi persiapan informasi sedini mungkin bagi para migran yang akan menentak di Jerman. Dalam rangka bekerja, bisa juga dalam rangka pribadi, misalnya menikah atau kumpul keluarga. Misalnya kumpul keluarga di sini bisa jadi, misalnya teman-teman sekalian ada yang sudah menikah, terus mau menyusul suami atau istrinya yang sedang studi, itu bisa berkonsultasi dengan kami. Nah, poin-poin dari sini, bisa kami jabarkan ya, di sini ada menyampaikan informasi mengenai persiapan bahasa, lalu gambaran dan realita di Jerman, bahwa di sini juga melalui kami, Anda juga bisa mengurangi kecemasan Anda. Misalnya, oh katanya si A seperti ini, katanya si B seperti ini untuk meng-apply visa kumpul keluarga misalnya, atau visa bekerja. Lalu yang terakhir, kami membantu juga teman-teman sekalian untuk mengalui masa transisi. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan yang membuat Anda masih ragu, misalnya apakah ijazah saya perlu disetarakan atau tidak, itu bisa tanya-tanya kepada kami. Berikutnya di sini ada asal negara migran atau pendatang. Ya, dari sini proyek AMIF sendiri berada di Asia Tenggara ya. Dan, apa namanya, anggota, jadi peserta yang mengayomi, apa sih, yang ikut, turut serta dalam proyek ini ada di Asia Tenggara, Indonesia, Thailand, Vietnam, Kampungja, Filipina, Myanmar, dan ini ada yang di luar Asia Tenggara, Sri Lanka, dan juga ada Brazil nantinya. Terus lokasi, lokasi ada di mana aja sih, praintegrasi AMIF ini. Jadi ada juga di, seperti yang saya sudah bilang, ada di Institut Indonesia di Jakarta, dan di SMA Jerman di Surabaya. Dan sasarannya, ya itu tadi, ada tiga. Jadi ada yang bekerja untuk menikah atau kumpul keluarga. Nah, semuanya ini mereka berusia di atas 18 tahun. Oke, selanjutnya saya akan berhari ke layanan praintegrasi di GUT Institute Indonesian dan di SMA Jerman. Jadi, kami punya website khusus untuk AMIF praintegrasi. Bisa teman-teman langsung ketik ya di komputer teman-teman masing-masing. Ini ada di youtube.de slash indonesian slash praintegrasi. Di sini kami memberikan gambaran kepada Anda, seperti apa sih praintegrasi ini, dan sebagainya. Tersedia juga dalam bahasa Indonesia, Jerman, dan Inggris. Selain itu, dari website ini Anda juga akan tahu seminar kami yang akan, seminar yang terdekat. Jadi nanti bisa dicek di bawah sini, ada tanggal dan juga seminar. Oke, selain website, kami juga punya layanan praintegrasi, yaitu konsultasi. Ini sangat penting. Jadi kami sangat mendengarkan sekali apa keluhan-keluhan teman-teman, atau pertanyaan dari teman-teman, mengenai tahu seputar tinggal di Jerman, atau bekerja di Jerman. Jadi di Goethe Institut Jakarta misalnya, di Goethe Institut Indonesia di Jakarta, di sini ada konsultasi tatap muka setiap Rabu dan Kamis, jam 10.30 sampai 12.30 di perpustakaan Goethe. Tapi karena pandemi, jadi semua diubah jadi daring, jadi teman-teman sekalian harus tetap bikin janji temu di praintegrasi at Goethe.de. Di sini ya, saya lihat ya di sini. Oke, selain itu untuk sementara ini, selama masa pandemi, layanan telepon ditutup sementara, ditiadakan sementara, semua diubah menjadi virtual. Nanti virtualnya ini bisa, jadi konsultasi virtual ini bisa melalui Zoom. Jadi nanti teman-teman booking perming dulu, booking janji temu dulu via praintegrasi at Goethe.de, nanti akan dibalas oleh tim praintegrasi, dan diberikan link menuju ruang konsultasi virtual. Dan kemudian berikutnya, yaitu seminar tatap muka atau daring. Nah, di sini biasanya kita mengadakan di Goethe Institut Jakarta. Atau di luar Jakarta, contohnya di Bali. November 2019 lalu kami mengadakan di Bali. Temanya tentang menikah di Jerman. Dan pembicara yang kami hadirkan adalah orang-orang yang berpengalaman dan sukses tinggal di Jerman. Jadi pengalamannya tentang bekerja, menikah, atau kumpul keluarga. Sama juga praintegrasi, layanan praintegrasi di Wisma Jerman, Surabaya. Jadi juga ada konsultasi tatap muka, tapi slot waktunya lebih banyak ya teman-teman. Jadi nanti bisa ke Wisma Jerman di sini, Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 17. S jam 5, Soe, di perpustakaan Wisma Jerman. Nah, ini disarankan juga harus bikin janji temu. Bagaimana cara bikin janji temunya? Ini ada emailnya. Bisa dicatat di sini ya teman-teman. Infopoint at Wisma.stripjerman.or.id. Dan di sini juga tersedia layanan telepon. Jadi nanti teman-teman bisa catat dulu nomor telepon ini. Oke. Kalau nanti juga virtual, ruang konsultasinya ada di Zoom. Nanti tim Infopoint akan mengirimkan teman-teman link menuju ruang virtual di Zoom. Selain itu, selain konsultasi, ada juga seminar. Seminar ini ada banyak. Kalau dari Wisma Jerman. Kalau dari Wisma Jerman, ada Amif Aben Per-Unstall Room. Sekitar bulan Juli sampai September. Ya, sama seperti GSHER ini ya. Acara berikutnya adalah acara seminar perintegrasi bulanan. Ini dikhususkan untuk yang peserta undangan. Jadi yang sudah menyelesaikan ujian A1 biasanya. Kemudian di sini ada juga Amif in Open House dan Sprach Training. Jadi Sprach Training ini khusus peserta undangan. Jadi latihan bahasa. Oke. Jadi selain konsultasi dan seminar, terus website, kita juga aktif di blog. Jadi artikel-artikel terkini tentang kehidupan di Jerman, tinggal dan bekerja di Jerman. Di sini ada juga... Apa ya? Oh enggak. Maksud saya linknya sama. Persis www.gugel.de slash Indonesian slash Praintegrasi. Jadi gampang. Langsung aja ketik ini. Mau cari tahu-tahu tentang tinggal dan bekerja di Jerman? Langsung aja ke sini ya. Jadi artikel ini mengungkap semua yang terbaru. Yang berita-berita terbaru tentang persiapan teman-teman nantinya di Jerman. Selain blog, kita juga aktif juga di video. Udah follow belum YouTube channelnya di The Institute Indonesian? Di situ ada banyak video tentang lajuman, langkah menuju Jerman. Dan di sini ada vlog, ada juga video pesan dari Jerman yang menghadirkan pembicara-pembicara yang memang berpengalaman dalam bekerja, menikah, atau keluarga. Ini juga bisa diakses di website yang sama. Oke. Nah, sekarang kita juga punya sebenarnya aplikasi buat teman-teman yang mau mengasah bahasa Jerman-nya selain untuk mencari tahu informasi tentang budaya dan kehidupan. Nah, melalui apps The Shritte in Deutschland. Ini sama ini ya, langkah menuju Jerman. Jadi ini isinya game. Tapi level bahasanya sudah sampai B2. jadi teman-teman yang ingin mengasah betul kemampuan bahasa Jerman bisa. Saya sarankan untuk download ini. Tapi, sayangnya baru hanya ada di IELTS. Jadi, bisa di-download di App Store. Temanya beragam. Ada I'm Coven, S.B. Triggen, Arbiter, Etiquette, Right Side. Ya, seputar kehidupan di Jerman. Dan ini berikutnya adalah Goethe-Institut dari pusat. Centrale pusat. Jadi, layanan Goethe-Institut. Pusat punya juga website tersendiri. Ini bisa di- ketik juga nanti di komputer kalian ya, teman-teman. Ada Goethe-Institut H slash MWND. Gampang kan? Nah, di sini juga ada aplikasinya di App Store dan Play Store. Bisa kalian coba cari-cari dulu. Dalam app ini banyak sekali isinya. Ada latihan bahasa Jerman, Start A1. dan juga ada infografi, video. Terus ada juga yang penting nih, ada alana penting untuk kantor imigrasi di Jerman. Misalnya teman-teman sekalian udah di Jerman. Terus pisanya sudah apa, izin tinggalnya sudah mau habis. Mau perpanjang nanti ke imigrasi mana ya? Nah, ini ada juga di sini. Oke, dan tenang aja dalam website ini tersedia juga bahasa Indonesia. Lanjut ya, ke poin terakhir yaitu Migrations peratum di 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 ini kepanjangan apa, artinya konsultasi migrasi di Jerman. Layanan konsultasi migrasi di Jerman. Ada dua yang kami rekomendasiin. Sebenarnya ada banyak banget. Kami merekomendasi dua ini. Jadi, ada Jugend Migrations Insta J.M.D. Ini saksarannya lebih ke remaja-remaja ya. Jadi, rentang bila teman-teman usianya sekitar 12-27 tahun, bisa konsultasi ke sini. Atau kalau Anda sudah di atas 27 tahun, Anda bisa datang ke Mbeon. Kalau di Iot Mbe, sekedar info saja. Ini bisa juga registrasi di website ini ya, Iot Mbe For You. Juga begitu juga dengan Mbeon. Mbeon. Tapi, kalau Mbeon ini bisa diunduh sama teman-teman ketika teman-teman udah, ya, misalnya teman-teman udah ada di Jerman ya, diunduh aplikasinya, nanti teman-teman bisa cari di sekitar konsultan yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman. begitu. Jadi, misalnya teman-teman ada, misalnya teman-teman tinggal di Frankfurt Amai misalnya, nanti dalam radius berapa meter sudah ada konsultan yang dari Mbeon ini. Jadi, menarik banget bisa dicoba. Dan, ini narah hubung dari proyek Amif Praintegrasi Indonesia. Di sini ada koordinator proyek Praintegrasi Bapak Sombatua, Sioteng, ada saya di sini, Siti Asnahanum, dan rekan saya, Siti Amina dari Bisma Jerman. Nanti teman-teman juga bisa kontak ke kami selain ke Praintegrasi. Tapi, kami kalau menyarankan untuk konsultasi lebih ke kami, Siti Asnahanum. ekstern.at atau info point at bismajerman.org .id Oke, sepertinya itu saja informasinya. Untuk mau tahu lebih lanjut, misalnya mau tahu gimana ya cara menyetarakan hijasa S1 saya di Indonesia dengan di Jerman. Nah, itu nanti bisa bertanya, bisa menanyakan tentang Anabil. Atau gimana ya saya ada rencana nih pengen punya akses untuk bekerja di Jerman supaya tetap bisa diakui di seluruh Eropa. Misalnya, oh itu bisa tanya juga tentang EU Blukat. Atau seterusnya, nanti bisa langsung saja datang kebud kami di ruang Frankfurt, meeting ID-nya ini 620 444 2011. Atau kalau nggak ada waktu, bisa langsung ke pra-integrasi at the community. Oke, itu saja dari saya, Amif Pra-integrasi. Saya kembalikan lagi ke host, ke Mbak Yusi dan Mas Yoyal. Oke, terima kasih Mbak Hanum. Sekali lagi dong, tepuk tangan virtual atau live apa-apa aja juga boleh. Terima kasih. bisa juga tepuk tangan begini atau virtual aja. Oke. Untuk teman-teman mungkin semoga sudah pasti di kepala ini sudah banyak pertanyaan nih bagaimana perang integrasi dan sebagainya. Jangan ragu-ragu langsung aja ke bootnya Amif yang tertera di layar. Mungkin bisa dicatat. atau Mbak Beka sudah ekstra menulis di chat bisa langsung klik di sana. Oh iya betul saya juga lihat. Jadi di sesi presentasi ini kita tidak membuka sesi Q&A. Untuk sesi Q&A bisa langsung ke boot masing-masing peserta pameran GSHI FRI ini. Oke. Terima kasih Mbak Hanum. Sekarang lagi. Oke. Selamat Hanum. Bita Sion. Tis. Tis. Oke. Nah. Presentasi pertama sudah nih Yusi. Selanjutnya kita ada apa lagi nih? Selanjutnya oh iya ini perlu diinformasikan. Teman-teman yang ada di ruang virtual ini pasti punya akun Instagram kan ya? Oke. Pasti dong. Pasti. Yoyo aja punya. Oke Vanessa sehr gut ya. Punya Fitri ya Rafika. Oke good. Ini kami mau bagi bagi souvenir lagi. Waduh pokoknya hari ini kita sultan ya bagi souvenir kanan-kiri. Hujan souvenir. Oke. Wow. Oke. 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 Baik. Kita akan membagikan satu souvenir untuk teman-teman yang bisa memposting komentar atau foto terbaik di Instastory teman-teman semuanya. Caranya bagaimana? Jadi caranya silahkan buat screenshot atau foto ketika teman-teman mengikuti seminar virtual kita pada hari ini. Kemudian posting di Instagram atau di Instastory teman-teman semuanya dengan men-tag atau menandai akun Instagram Wisma Jerman. Kami tunggu selambatnya pukul 17 hari ini. Pukul 17 hari ini. Setelah itu kita akan tutup dan kita akan pilih satu pemenang terbaik. dengan selain tag komentar terbaik. Selain tag juga jangan lupa di follow akun Wisma Jerman. Nanti kita akan repost juga. Sudah lancar sekarang Yusi? Sudah lancar belum? Sudah. Oke. Mungkin bisa diulangi sekali lagi Yusi peraturan mainnya bagaimana tadi untuk Instastory? Baik. Suara saya sudah terdengar Yoyo? Sudah. Oke. Baik. Baik. Ya. Untuk Instastory teman-teman cukup buat screenshot dari layar atau teman-teman cukup buat foto keikut sertaan teman-teman semuanya di seminar virtual kita hari ini. Kemudian posting di Instastory atau Instagram teman-teman semuanya dengan tag atau menandai Wisma Jerman. Nah, untuk foto dan komentar terbaik akan kami pilih dan mendapatkan satu souvenir menari dari Wisma Jerman. Genau. Genau. Kami tunggu selambatnya pukul 17 hari ini. Setelah itu akan kita tutup ya. Ayo ya. Iya. Jangan lupa juga follow akun Wisma Jerman akun Instagram atau boleh juga di story-nya di tag teman sebanyak-banyaknya karena hari ini kita terlalu banyak souvenir hari ini kita isi. Hari ini kita sultan ya. Jadi sayang kalau nggak dibagi-bagi. Oke. Baik. Kita ada sesuatu kan di chat? Oh, tidak ada. Tidak ada. Oke. Mungkin kita bisa langsung ke selanjutnya Yusi. Benar banget. Kayaknya kita sudah tidak sabar untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana sih studi di Jerman. Ya. Kami persilahkan kepada Guski dalam hal ini Bapak Suhyar Effendi. Halo Bapak. Selamat pagi. Halo Mbak Yusi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat sekali pagi ini ya Bapak Suhyar. Baru jogging tadi. Oh. Waduh. Tempat sekali. Selamat. Itu contoh yang baik Yusi. Jangan kayak kita habis sholat suhu tidur lagi. Tidur lagi. Oke. Nampaknya Bapak Suhyar juga sudah siap dengan presentasinya ya Bapak? Iya. Alhamdulillah. Udah. Ya baik. Baik. Ya. Baik. Silahkan Bapak. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Sion. Ya. Buka presentasinya. Ya. Gak bisa. Ayo. Mau buka presentasinya. Ada. Mau buka presentasinya gak bisa. View option. Oke. Anda ya. Oke. Selamat pagi. Teman-teman semua. Adik-adik semua. Selamat datang ke kegiatan informasi untuk studi, bekerja, dan tinggal di Jerman. Ini saya appreciate sekali terhadap upaya yang dilakukan oleh Wisma Jerman. dan ini bukan satu lembaga, ada 11 lembaga. Saya ucapkan selamat ke Wisma Jerman. Luar biasa. Ini yang kedua kali waktu itu di Surabaya. Kami hadir ke sana langsung dan sukses. Dan ini salah satu contoh kerjasama yang erat dan juga sinergi antar berbagai lembaga di Indonesia maupun di Jerman. untuk memberikan informasi lebih banyak tentang Jerman. Ini suatu kemajuan luar biasa dan ekspansif sekali informasinya. Dan itu saya melihatnya sangat-sangat positif dan banyak membantu generasi muda Indonesia untuk melanjutkan studi di Jerman. Juga dalam kerjasama antar negara ini turut meningkatkan kerjasama kedua negara Indonesia dan Jerman. Luar biasa. Kasih jempol. Saya akan mulai mengenai info studi di Jerman. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Suyar Ependi. Saya dulu sudah lama sekali studi di Jerman. Saya studi di Berlin dan kembali tahun 1986 mungkin banyak yang belum lahir. Jadi Wuski ini dididikan singkatannya adalah World University Service Committee Indonesia. Ini bukan universitas tapi NGO LSM yang didirikan tahun 1920-an oleh banyak aktivis perempuan di Eropa. Tujuannya banyak membantu orang-orang suaka waktu itu setelah Perang Dunia Pertama mencari pekerjaan maupun tinggal di Eropa. dan Wuski sendiri didirikan tahun 1998 oleh enam alumni Jerman di Bogor dan kita bekerjasama dengan Wusjerman yang berkedudukan di Wiesbaden. Di sana direkturnya adalah Dr. Kamil Segawami. Wusj, World University Service International ini anggotanya 50 negara dan sekarang pusatnya berkedudukan di Kanada. Sejak tahun 1998 Wuski banyak memberikan kontribusi untuk memberikan informasi mengenai Jerman. Kami bukan hanya memberikan informasi di sini tapi juga memberikan informasi di Jerman memberikan seminar-seminar dan konsultasi untuk mahasiswa-mahasiswa asing dan juga termasuk mahasiswa Indonesia di sana. Dan ini sangat membantu sekali untuk mahasiswa asing maupun mahasiswa Indonesia yang ingin studi di sana dan juga selama studi maupun setelah selesai studi. Banyak yang terbantu jadi berkat jaringan Wusj Jerman dan juga Wusj Indonesia mereka banyak terbantu. Saya sendiri pernah menjadi Ketua Perhimpunan Alumni Jerman tahun 2007 sampai 2011 saat ini alumni Jerman yang ada di Indonesia sekitar 30 ribu orang luar biasa dari zaman Pak B.J. Habibie yang pernah jadi presiden sampai saat ini itu berkesinambungan kerjasamanya dan banyak yang sukses. Saya melihat bahwa di masa depan kita melihat banyak generasi muda Indonesia yang juga akan sukses karena yang pernah kami kirim ke Jerman sekarang sudah sudah ada yang lulus bachelor S1 maupun yang sudah menjadi dokter dan akan mengambil dokter spesialis dan satu lagi ada yang lulus bagian psikologi yang dari Freibook maupun sekarang juga melanjutkan master studinya di Yena ini suatu capaian yang luar biasa berkat intinya apa persiapan persiapan itu yang betul-betul harus diperhatikan karena tanpa persiapan yang matang kita akan banyak menghadapi rintangan di sana dan dengan persiapan yang matang kita bisa cepat selesai baik itu untuk masuk student college di Jerman maupun untuk masuk langsung ke universitas untuk S1 maupun program S2 sampai program dokter intinya adalah bahwa dalam persiapan itu selalu mengenai bahasa nomor satu ini membuat rencana ini pernah saya tayangkan ketika tahun lalu di Wisma Jerman dalam presentasi saya belum banyak perubahan tapi mungkin sekarang ada banyak informasi perubahan informasi terutama mengenai saat terjadinya pandemi mengenai pengajuan visa maupun studi di sana tapi itu tidak banyak perubahan hanya satu lagi mengenai jumlah jaminan deposit uang untuk selama hidup di sana ya ini langkah-langkahnya yang saya tayangkan satu membuat rencana kedua membuat tujuan dan target ini sangat penting perencanaan planning atau planung kemudian membuat tujuan target kita apa di sana mau sekolah ataupun mau bekerja ataupun mau tinggal di sana jadi kita punya pedoman kemudian ketiga setelah membuat rencana membuat tujuan dan target belajar bahasa nah untuk studi di Jerman student college memang tarapnya tingkatnya B1 cukup tapi saya anjurkan untuk B2 bahkan kalau bisa C1 kalau bisa sudah mulai dari kelas 1 SMA bahkan saya perhatikan di Goethe Institut Jakarta ada yang belajar bahasa Jerman sejak SMP ini luar biasa karena orang tuanya memang memberikan motivasi yang kuat dan anaknya sering lihat gambar-gambar atau film mengenai Jerman teknologi jadi ada motivasi kuat untuk belajar bahasa Jerman jadi intinya belajar bahasa Jerman dan kuasai bukan hanya belajar bahasa juga menguasai mengenai situasi di sana mengenai budaya terutama dan memang di dalam buku-buku pelajaran bahasa Jerman kita banyak mengenal atau diperkenalkan budaya di Jerman untuk bidang tertentu pelajari matematika fisika dan kimia itu di student college yang nanti jurusan tekurs itu ada ujian masuknya dengan matematika ini persiapkan kemudian kelima kembangkan kemampuan berkomunikasi terutama komunikasi antar budaya interculture communication ini sangat penting untuk sukses kita studi maupun untuk bekerja dan juga untuk tinggal di sana sehingga kita terintegrasi dengan masyarakat sana juga kita bisa cepat menyerap pengetahuan dari sana ini sangat penting dan ini dikembangkan di negara-negara industri juga untuk generasi mudanya apalagi negara industri banyak perusahaan-perusahaannya beroperasi di seluruh dunia agar sukses itu penting sekali kemampuan berinteraksi mengetahui budaya negara tujuan kita di sini mau ke Jerman perlu mengetahui budaya orang Jerman apa sih jadi kadangkala kalau kita tidak mengetahui informasi menganggap orang Jerman ampuh atau dingin enggak sebetulnya kalau dideketin itu pentingnya interculture communication jadi kita mengetahui bagaimana kalau kebiasaan orang Jerman kalau di sana tepat waktu disiplin kerja keras dan belajar rajin jadi kebiasaan kebiasaan di sini di sini kita lebih banyak manja nyaman padahal di sana kita dituntut untuk disiplin bagaimana dari mulai bangun tidur sampai kuliah sampai kembali lagi itu di sana dikerjakan dan kita akan sendiri nah itulah persiapan mental persiapan budaya persiapan bahasa kalau kita tidak siap dan tidak biasa hidup sendiri mandiri maka itu adalah kita menemukan hambatan-hambatan yang luar biasa tapi intinya kita berpikir positif kebanyakan mahasiswa Indonesia itu bagus di sana di samping kumpul sesama Indonesia tapi juga bergaul dengan mahasiswa Jerman dan juga mahasiswa asing lainnya ingat memperbaiki bahasa di sana juga kesempatan dengan landasan pengetahuan bahasa selama di sini jadi di sana jangan kumpul juga jangan terus-terusan kumpul dengan mahasiswa Indonesia ya nanti bahasa Jawa-nya atau bahasa Madura-nya jadi lancar bahasa Jerman-nya kurang ini sangat penting jadi kalau berkumpul Sabtu Minggu aja Senin sampai Jumat tetap perdalam bahasa perlancar bergaul dan keperpustakaan dan lain-lain 6 menanamkan dan melatih kemandirian ini sangat penting kalau di sini kita mengenal ada supir ada pembantu kita semua biasa dilayanin di sana tidak jadi budaya di Jerman itu adalah budaya mandiri jadi mengerjakan semuanya dari cuci piring cuci baju bersihkan kamar lakukan sendiri dan di sana mental kita akan ditempa biasakan mengerjakan sesuatu dengan sendiri dengan mandiri biarpun ada supir ada pembantu coba bikin sendiri jadi tubuh dan mental fit jadi ini penting jadi karena di sana ada 4 musim di sini 2 musim maka tubuh kita dan mental kita fit kita harus fit olahraga di sana dulu saya waktu musim dingin juga saya jogging di luar jadi fit selalu jarang sakit dan kebiasaan ini dimana tubuh kita sehat maka mental kita sehat ini penting 7 langkah persiapan pertama lakukanlah kalau memang ada tekat ada keinginan siapkan semuanya lanjut kemudian nah ini mengenai administrasi dokumen diterjemahkan ijasa SMA atau sederajat dengan minimal nilai 6 saya pesankan kepada adik-adik teman-teman semua jangan ada nilai 5 atau bahkan ada yang 5 nya 2 atau 3 jangan coba-coba nanti sebelum berangkat ke sana sudah ditolak kisahnya ada saya pengalaman mau sekolah kedokteran ada 5 nya 2 matematik lagi biologi jadi tolak jadi perhatikan betul jadi persiapkan nilai harus baik nilai ijasa kemudian juga bahasa minimal B2 jangan B1 B2 kalau bisa C1 sudah bagus kemudian SKHUN ujian nasional kemudian nilai rapor kelas 12 semester 1 dan 2 itu sudah harus dilampirkan dan diterjemahkan semua itu di jasah juga untuk di diakui kemudian akte lahir semua diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman kemudian itu dokumen diterjemahkan dokumen untuk apply kedutaan kemudian ini ke atasnya itu bisa mengajukan visa mengisi formulir kalau ke kedutaan dokumen untuk apply kedutaan mengajukan formulir itu jangan langsung ke kedutaan buka website kedutaan besar Republik Federal Jerman di Jakarta Baca dengan teliti syarat-syarat untuk mengajukan visa studi maupun visa bekerja dan visa untuk tinggal di sana jadi betul-betul semua dikumpulkan jadi tidak bolak-balik kemudian untuk mengajukan visa itu harus membuat jadwal jadwal ke sana misalnya hari Rabu jam 10 kita dapat itu enggak ujuk-ujuk datang ke sana sekarang sudah jaman modern apalagi sekarang jaman pandemi sebelum jaman pandemi juga sudah dilakukan visa antra pengolahan visa dan sekarang bukan hanya di pedug Jerman tapi juga ada di jalan Rasuna Said gedung itu visa untuk berbagai negara untuk pengajuan visa asuransi perjalanan dilampirkan ya itu berlaku untuk 3 bulan banyak itu bisa alliance bisa juga ACA dan lain-lain jadi ini asuransi perjalanan jangan di jangan salah sangka ya bahwa kita ada penyakit dengan asuransi perjalanan ketika sakit di sana ke dokter enggak kalau ada penyakit bawaan itu tidak dibayar jadi kalau ada sesuatu kecelakaan kecil atau apa yang bukan penyakit bawaan tentu ada di reimburse ya untuk dapat penggantian dari asuransi tapi bukan penyakit bawaan jadi nanti sampai tiba di sana kita ganti asuransinya untuk student college asuransi mahasiswa itu ada sekitar 80 euro per bulan atau berapa nanti bisa dilihat di asuransi ada barmer ada teknik kerkase dan sebagainya kemudian booking tiket pesawat booking tiket pesawat itu nanti untuk dilampirkan ketika untuk apply visa ke kedutaan besar surat undangan ujian student college ini penting kalau bisa ada di sana juga di samping undangan dari student college jadi untuk ujian masuk student college di Jerman dan juga sebaiknya akan lebih baik lagi ada undangan dari surat dari undangan atau bersyainigung dari lembaga atau kursus bahasa di Jerman jadi ada dua jadi tetap kita lanjutkan juga sebelum biasanya suka ada tenggang waktu satu bulan atau dua bulan sebelum ada masuk student college kita masuk aja ikutin lagi kursus dan dengan surat itu bersyainigung dari kursus bahasa sprah kurs maka kita kuat itu ada dua pokoknya intinya adalah lengkapin semua dokumen yang diminta oleh kedutaan besar Republik Federal Jerman di Jakarta maupun yang di Surabaya atau di Bali dan di Medan kemudian uang deposit ini sekarang saat ini mohon kalau ada informasi yang terbaru dikoreksi ini 10.236 euro ini harus dipenuhi nanti bisa ada banknya IBA atau Doisebank nanti bisa dilihat di website-nya kedutaan besar Jerman dan itu harus dimasukkan ke dalam deposit ini dan ini uangnya tidak hilang ini untuk menunjukkan bahwa kita memiliki dana untuk kehidupan sehari-hari ini untuk satu tahun perkiraan itu sekitar 800 700 sampai 800 euro sebulan untuk setiap mahasiswa untuk tinggal di Jerman kemudian lanjut ingat obat-obatan pribadi pakaian musim dingin beli di sini soalnya pakaian musim dingin di sana bisa lebih mahal di sini kita bisa siap uang tunai sebesar minimal 2.000 euro cadangan selama satu bulan kita jadi sampai sana kan belum bisa itu mengambil uang deposit pakai siap jadi cadangan kemudian makanan instan untuk satu minggu pertama itu apa namanya harus disiapkan jadi segala sesuatu disiapkan ini secara umum aja masih ada yang sebetulnya bisa ditambahkan nanti bisa dari tanya-jawab bisa kita kembangkan apa yang harus dilakukan nah tiba di kota tujuan ini sudah memiliki tempat tinggal ini penting 3 bulan sebelumnya sudah harus kontak ke Jerman dan tersedia tempat tinggal jadi ingat tidak begitu mudah untuk mendapatkan kamar apalagi di kota-kota besar jadi persiapkan dengan baik sudah memiliki tempat tinggal atau paling lambat sebulan sebelumnya sampai sana dan juga kepedutaan nanti akan ditulis diisi mengenai di formulir itu nanti tinggal di mana alamat baca dengan teliti perjanjian sewa tempat tinggal ini sangat penting rata-rata bisa sekitar 300 atau 400 euro sebulan tergantung ada yang lebih murah ada yang bisa namanya apa tinggal di bersama von Gemeinschaft ataupun tinggal di orang Jerman kemudian ketiga aktifasi akun bank ini yang tadi uang kita masukkan ke Doisbank misalnya di sana diaktifasikan atau di Sparkasse ataupun di bank lainnya registrasi ulang ke sekolah bahasa ini andaikata mau lanjutkan sekolah bahasa kursus bahasa kontak di sana aktifasi ulang kemudian lapor kepolisian setempat jadi kita bawa formulir dari tempat tinggal kita dan itu ditandatangani oleh yang punya pemilik kamar bukan dari teman kita tidak berhak dia menandatangani jadi ini siap lapor ke Wond Menderam kemudian lapor ke Auslanderam jadi nanti saatnya lapor ke imigrasi Auslanderam Auslander Beherde itu nanti kita dicatat dikasih visa biasanya tergantung dari 16 negara bagian di Jerman berbeda-beda berbeda-beda dalam memberikan visa izin tinggal pertama ada yang diberikan bisa dapat pertama 2 tahun ada tempat lain 6 bulan berbeda-beda dan juga kadangkala lama atau tidaknya itu tergantung situasi setempat kemudian membeli nomor HP baru siapkan juga di sana melihat-lihat kota dan moda transportasi untuk pertama kali 2 minggu pertama saya anjurkan cobalah jalan-jalan lihat-lihat kotanya ada tram ada tram ada under U-Bahn Untergrund Band jadi kereta bawah tanah maupun S-Bahn Strassen Band ada bis dan lain-lain apalagi di kota besar agak cukup rumit jaringan transportasinya kalau kota kecil juga agak lumayan tapi intinya betul-betul menyesuaikan diri dengan iklim di sana dengan suasana kota dengan juga tempat belanja di mana dan lain-lain mencari supermarket pasar untuk berbelanja itu harus tahu jadi betul-betul mengetahui jadi sangat penting kemudian kalau bisa lihat ke universitas atau student college-nya kunjungin kira-kira berapa lama kalau student college dalamnya perkenalan atau lihat ke universitas bagi yang langsung ke universitas dan sebagainya dan juga kontak harus lapor ke kerutaan besar Indonesia paling lambat dua minggu setelah kedatangan harus lapor nanti dicatat tiba di bandara mengecek bahasi barang bawaan ingat jangan bawa narkoba atau jangan sampai hal yang dilarang jadi ingat juga kalau ada di lapangan terbang ada orang notitip yang tidak dikenal jangan mau jadi betul-betul kewaspadaan tinggi jangan polos jangan naif harus betul-betul di pemerintah imigrasi pilih jalur non-EU siapkan paspor dan undangan ujian student college atau sekolah bahasa udah disiapkan nanti disana udah siapkan siapa yang akan menjemput kita ketika keluar bandara keluar bandara dengan tertib kantri dan lain-lain harus dimana-mana di seluruh dunia bisa aja terjadi pencurian barang jadi intinya harus tertib harus waspada tapi memang disana juga keadaan di kota kecil kota besar sebagian aman tapi walaupun aman kita harus waspada kemudian memulai kursus bahasa dan ujian masuk student college kursus bahasa perdalam bahasa Jerman walaupun sudah masuk student college atau di universitas terus perdalam bukan hanya kursus buka kamus beli kamus kamus Jerman Indonesia Indonesia Jerman yang ada kemudian kalau bisa cari mitra untuk diskusi untuk belajar yang bukan orang Indonesia jadi setiap hari usahakan berbicara bahasa Jerman mendengar mendengar televisi mendengar radio atau baca korang dibiasakan dan juga jangan malu-malu ya kalau komunikasi dengan orang Jerman tampilkan kita tenang percaya diri tetap sopan sebagai orang Indonesia tapi jangan minder ya jangan diem aja ya rajin mengikuti kegiatan kursus itu penting sambil kursus bisa belajar untuk ujian masuk student college pelajari betul-betul jadi nanti kalau lagi kebetulan musim dingin ah masuknya jam 8 di luar dingin di minus 10 kerajaan celsius aduh enaknya tidur jangan sekali kita kebiasaan malas makan terus-terusan sedangkan waktu berjalan cepat mencoba bergaul dengan orang Jerman maupun sama mahasiswa Indonesia di Jerman bergaul jangan sendiri karena itu tidak sehat untuk kesehatan jiwa kita dan kita juga nggak tahu apa-apa kalau kita butuh pertolongan kita perlu bersosialisasi dengan orang Jerman maupun dengan orang Indonesia perlu integrasi diri mengatur perjalanan ke tempat ujian masuk student college jika berada di kota yang berbeda ini penting misalnya kita tiba di Berlin ada ujian masuk di Hannover kita sudah harus lihat berapa lama naik kereta dari Berlin ke Hannover di mana segala macam itu bisa lihat di website di handphone kita jaraknya segala macam nah ini student college berlangsung dua semester pengulangan semester maksimal dua semester itu student college ada jurusan T kurs technical kurs M kurs medicin dokteran W kurs jadi G kurs kesiasat dan S kurs itu mengenai apa jurusan sastra S kurs ya kemudian itu ada yang lupa G kurs kemudian S kurs mengenai sprahe kemudian mengikuti ujian akhir student college hanya ada dua kesempatan kalau dua kesempatan tidak lulus maka kita tidak diterima di seluruh student college di Jerman oleh karena itu waktu student college pergunakanlah dengan baik kalau bisa juga ujian akhir student college harus baik nilai terutama kalau nanti masuk ke yang sekolah kodokteran medicin maupun sekolah farmasi dan ada yang namanya NC numerus clausus itu tempatnya sangat terbatas dan yang dipilih untuk orang Jerman 85% 15% sisanya mahasiswa asing jadi nilainya harus 1,5 atau berapa jadi ketat untuk NC ujian masuk student college datang ujian tepat waktu memilih persiapan yang matang menghadapi ujian dengan tenang lanjut mulai studi di universitas ada lima langkah pertama ini penting karena disana berbeda dengan disini tidak mudah mencari teman jadi kita jangan diem saja satu mengikuti kegiatan orientasi kampus orientasi di situ nanti diperkenalkan sama pembimbing mengenai kampus kita ketika berjalan sama-sama bukan orang asing saja itu ada mahasiswa Jerman mereka juga baru semua itulah saat perkenalan kita sahpa sebelah kita entah itu mahasiswi atau mahasiswa halo kita senyum perkenalkan nama saya Alex atau Linda dari Indonesia ajak berkenalan langsung senyum 2-3 orang cukup itu mulai baik cara kita berkenalan kemudian tugas kerja kelompok dan ujian nanti juga kita harus melihat jadi disana mandiri kemudian magang di Jerman atau di luar Jerman ikuti kegiatan olahraga atau organisasi disana ini penting jangan kita sendiri aja penting ikut olahraga dan disana disediakan fasilitas olahraga dan juga organisasi ini penting kalau organisasi mengenal lebih lanjut mengenai pengetahuan mengenai manusia itu penting untuk anda karir nanti di perusahaan di pemerintahan kita bisa lebih punya finger switch and be full kata orang Jerman bagaimana bergaul dengan sesama manusia kemudian lima menyelesaikan kuliah jadi semua itu biasanya sampai semester tiga rata-rata itu bisa lancar semester tiga ke atas banyak yang enggak tahan terus mau pindah jurusan ke sana kemarin itu membuat sekolah kita kuliah kita gagal lanjut ini info selama pandemi corona sejak semester 2020 semua perkuliahan berbasis daring online untuk semester 2020 pemimpinan akan memiliki format kombinasi secara daring maupun tatap muka dan dimulai pada 1 November bisa berubah di masing-masing negara bagian kemudian perhatikan waktu mengajukan visa usahakan mengajukan lebih awal karena selama pandemi ada kemungkinan pengajuan visa dibatasi dan visa ditunda prosesnya bagi pengohon visa jerman yang sekolah bahasa maupun kursus singkat untuk sementara waktu dibatalkan maupun ditunda sampai batas waktu yang ditentukan yang belum ditentukan mohon diperhatikan meskipun ada kemungkinan untuk mengajukan visa tetap diperlakukan kebijakan karantina ketika di jerman ini yang harus diperhatikan danan darurat yang bisa diajukan oleh mahasiswa asing melalui student PRK yang dibiaya kementerian penelitian Jerman tanpa bunga dibuka mulai dari Juli 2020 sampai 2021 dengan pinjaman sampai 620 euro pendaptaran ini dilakukan melalui online ini pemerintah Jerman begitu pedulinya bukan hanya warga Jerman juga mahasiswa asing disana ketika terjadi pandemi mereka biasanya joben dari kerja sampingnya tiba-tiba tidak ada uang nah ini menjadi perhatian juga pemerintah Jerman dan ini juga WUS dan juga WUS Jerman berusaha melobi pemerintah Jerman dengan berbagai organisasi akhirnya bisa mahasiswa asing mendapatkan bantuan Bapak Sukyar mohon maaf agak kepanjangan terima kasih saya ucapkan sekali lagi dan mudah-mudahan semua teman-teman adik-adik lancar semua terima kasih kepada Bapak Sukyar Bapak Sukyar di Bapak Sukyar di Jerman sekali lagi mungkin untuk teman-teman yang punya pertanyaan karena saya lihat di kolom komentar sudah mulai banyak di kolom chat sudah banyak pertanyaan ini Yusi jadi beberapa juga sudah membantu menjawab saya ucapkan terima kasih kalau teman-teman punya pertanyaan silakan langsung ke ruangan virtual masing-masing lembaga jadi silakan dicek lagi brosur yang sudah di download tadi disitu ada ruang-ruangannya silakan boleh leave dari sini nanti cek lagi kalau ada kuis masuk lagi tidak apa-apa untuk sementara kalau saya punya banyak pertanyaan A, B, C, D silakan langsung ke ruang virtual masing-masing lembaga sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Suhyar kalau lihat Pak Suhyar dari tadi saya terkesima Yusi terus terak saya terkesima auranya itu muncul ternyata ini rahasianya sering-sering olahraga di Jerman juga beliau memberi tips olahraga 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 itu memang penting sekali oke Pak Suhyar terima kasih sampai jumpa sampai jumpa sukses selalu terima kasih iya thank you soon oke sekarang kita ada apa lagi sebentar ada yang tanya yuk ini di chat ya tadi di IG-nya apa ya oh iya tadi kita buat kuis teman-teman bisa post foto atau screenshot saat keikutsertaan teman-teman di seminar virtual ini kemudian post di instagram teman-teman dengan menandai akun instagram Wisma Jerman iya iya ngomong-ngomong soal kompetisi yang tadi kan kita di awal sudah ada kompetisi apa namanya instastory iya 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 sekarang punya apa lagi sekarang kita saya punya atau kami punya sebuah kompetisi lagi nih yang ini hadiahnya benar-benar gak tanggung-tanggung yuk si wow boleh kasih bocoran hadiah apakah itu tentu boleh sebentar daripada saya yang ngomong mending saya langsung tunjukkan aja ya saya sudah mempersiapkan sesuatu yang khusus buat teman-teman semua sebentar saya tunjukkan sebentar iya ini dia ya jadi sekarang selain instagram facebook youtube menyusun mungkin kita juga akan ada merambah ke twitter yuk si jadi kita gak di facebook aja tapi juga ada di mana-mana kita bakal ada di jadi ini saya sudah mempersiapkan sebuah video untuk teman-teman semua silahkan dilihat bersama itu tadi kompetisinya kompetisi kedua kali ini jadi di apa namanya kami sekarang punya tiktok wisma jerman jadi ada kompetisi duet video tiktoknya dan teman-teman oh mohon maaf ini informasinya ada yang kurang sebentar saya buka yang baru ini tadi videonya aja sebentar ini dia yang informasi yang terbaru jadi silakan yang punya tiktok silakan langsung aja cek tiktok wisma jerman disini akunya sudah ada disana sudah ada beberapa video mungkin saat ini juga ada video terbaru dari Pak Mike jadi boleh diduetin silakan pilih salah satu video untuk diduet dan tempat tag akun wisma jerman kemudian juga follow juga akun wisma jerman hadiahnya yang ini kursus gratis UCD program ekstensif untuk dua orang yang baru wow istimewa memang istimewa siapa tahu nanti teman-teman semua berkesempatan bertemu saya atau bertemu UCD kelas atau bisa juga ketemu Pak Mike atau Max di selain ini kita juga enggak cuma tiktok aja yang punya hadiah ini jadi di di ruang virtual wisma jerman juga ada tempat untuk memberi testimonial disana juga ada dari testimonial teman-teman akan dipilih untuk dua orang yang berkesempatan mendapatkan kursus gratis program ekstensif benar-benar istimewa jadi intinya gini ya kalau aku pengen dapat kursus gratis aku cukup follow akun tiktoknya wisma jerman kemudian aku bikin duet gitu kan kenal gampang banget sih gampang banget ya enggak susah-susah enggak perlu keluarin tenaga yang ekstra tampil-tampil selesai oke oke untuk teman-teman yang penasaran ada video apa aja sebenarnya di tiktok wisma jerman ini sebentar untuk sekarang saya akan tampilkan dua video mungkin dari sini teman-teman bisa pilih bisa dapat gambaran kira-kira aduh mana nih yang mau saya dueti nanti ya sebentar tampilkan amin amin oke 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 bersama saya yoyo di program moin-moin dojj perkenalan dalam bahasa jerman cek yang pertama we haystu Yang kedua Yang ketiga Jangan lupa duetin Atau yang udah tau jawabannya Tulis juga di kolom komentar ya Sampai jumpa di Moin Moin Deutsch selanjutnya Tchuss Oke itu yang pertama Sebenarnya agak malu-malu Gimana gitu ya Kenal siapa sih Sebentar Untuk yang kedua Dalam bahasa Jerman part 2 Halo Sobat Twister Kapan hari kita udah belajar nih Menanyakan nama dalam bahasa Jerman Nah sekarang kita lanjut ya Untuk menanyakan asal atau herkund Woher kommst du Kemudian untuk menanyakan tempat tinggal Atau von Ort Wo wohnst du Oke And yet is alles klapp Jangan lupa Klik love Atau jawab pertanyaannya Di kolom komentar Atau duetin aja ya Oke Sampai jumpa di Moin Moin Deutsch Minggu depan Vilendang Tchuss Pertanya Ya itu tadi ya Jangan lupa Ini syarat-syaratnya Oke 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 good Sebentar SGU SGU Bahasa Inggris ya Atau dari Swiss German University Kepada Bapak Ilham Agner Apakah sudah disini Halo Selamat pagi Mas Yoyo Sebentar saya coba cek Cek video dulu Sebentar Sudah bisa terlihat Bisa Bisa Oke Ini saya langsung Langsung mulai aja Silahkan Bapak Share screen Apa sudah bisa Sudah Oke Saya mau nyapa dulu Disini Ada sekitar 145 It's okay I conduct This presentation With bahasa Atau ada Foren Disini Sepertinya Dengan bahasa Sebentar Saya coba Bahasa ya Oke Atau Di Dicampur-campur Juga Kayak Pro Dimix Atau mungkin Kalau Misalnya ada Foren Mungkin Kalau di Wisma Jerman Aku pernah Ketemu beberapa orang Ada yang Memang sudah Mengerti Dengan bahasa Indonesia Tapi kalau Mau Ada pertanyaan In English Kecuali Dalam bahasa Jerman Mungkin Saya gak Gak tahu Bisa Nih Namanya Swiss Jerman Tapi saya Gak Gak Bahasa Jerman Terima kasih Mas Sama Mbak Yusi Untuk Waktunya Hari ini Lebih cepat Nih Halo Lebih cepat Dua menit Luar biasa On time Jerman Sama Sama University Oke Teman-teman Dan Peserta lainnya Disini Banyak Hampir 144 Dikurang Saya Mbak Yusi Sama Mas Yoyo Mungkin Sekitar 140 Partisipan Hari ini Perkenalkan Nama saya Ilham Akbar Saya dari Perwakilan Swiss Jerman University Mungkin Teman-teman Disini Kalau Misalnya Memang Baru Sempat Dengar Tentang Apa SGU Jerman University Terus Dilihat Di Beberapa Media Promosi Yang Dilakukan Oleh Wisma Jerman Ternyata Ada Swiss Jerman University Mungkin Masih Ada Beberapa Pertanyaan Apa SGU Namanya Swiss Jerman University Tapi Pas Buka Websitenya Ternyata Lokasinya Di Alam Sutra Di Tanggerang Sebelum I start My Presentation Hari Ini Mungkin Saya akan Putar Video Dulu Jadi Video Kurang lebih 7-8 Menit Jadi Teman-teman Punya Gambaran Eh Sorry 2-3 Menit Teman-teman Oke Saya bisa Start Videonya Suaranya Kedengeran Mungkin Agak Dikerasin Dikit Lagi Pak Ilham Dikerasin 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 Terima kasih telah menonton! 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 Baik! Oke! Terima kasih telah menonton! Tunggu sebentar, belum dapat jawaban! Baik! Oke! Terima kasih telah menonton! Pak Ilham sudah masuk lagi! Ya sudah! Silahkan Pak Ilham! Maaf! Maaf! Tiba-tiba putus tadi! Oke! Terima kasih telah menonton! 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 At the subject of quality of both academic and non-academic services, our lecturers and staff are are always there for you! Ninety percent out of our lecturers earn their academic degrees from abroad with work experience in industry, will deliver the teaching and learning activities using English as a medium of instructions. The small class sizes allow the students to be fully engaged with the lecturers. Moreover, both of our academic and non-academic staff are ready to serve you. Because the coaches are not overcrowded, you get to know them straight away, and they're so friendly and helpful, and so it's really not hard for them. But it's not only about the lecturers in the class, it's also about the people you know. Everybody's smiling and saying hello, although they do not know you. And as far as I remember, I can never see anybody's dressier of you. SGU's industry-oriented study programs, including 11 bachelors and 3 master's degree programs, offer international degree courses which combine both theoretical and practical training and internship programs. Studying mechatronics engineering at SU has been rewarding for me because I learned both practical skills and theoretical skills at the same time. Most of the lectures at the university talk about designing a system, where we try to combine electrical engineering and mechanical engineering with one whole smart system. Our unique internship program allows the students to experience working as an intern in multinational companies in Indonesia during the third semester, and working as an intern in global companies in Europe during the sixth semester. I experienced my first internship in Bali during my third semester at Marriott Hotel, where I learned about hospitality and front office. Last year, I had my first internship in Bosch, Indonesia. What I can learn from Bosch, Indonesia are first about the customer leadership in Asia, and then how to relate with the party, and the last is how I can learn about the new marketing strategy in Bosch, Indonesia. Thank you. Thank you for trusting us to be the choice of institution for your future global success. Welcome to Swiss German University, your gateway to global success. Thank you. Okay. Teman-teman sudah lihat tadi mungkin sekilas tentang profile dari kampus kita. Jadi mungkin banyak yang nanya nih di sini, namanya Swiss German University, kampus namanya Swiss German University, tapi tadi di video kita pernah, kita lihat lokasinya ternyata ada di alam Sutra Tanggerang gitu. Terus, apa sih sebenarnya kampus ini? Terus ada di mana programnya seperti apa dan lain-lain? Kita akan mulai waktunya kurang lebih tinggal 20 menit lagi. Saya nggak akan lama-lama untuk sesi presentasi kali ini. Kita nanti bisa tanya jawab di boot kalau misal teman-teman mau, karena ada tim kita juga yang ada sedang jaga di boot. Oke. Saya sudah share screen di sini. Sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Oke. Teman-teman, apa sih itu Swiss German University? Jadi, Swiss German University itu adalah brand dari kampus kita atau nama kampus kita. Namanya Swiss German University. Terus sejarahnya kenapa namanya jadi Swiss German University? Mungkin beberapa orang atau teman-teman yang di sini pernah mendengar bahwa di tahun 1998, 1999, dan 2000 itu adalah masa di mana Indonesia mengalami krisis monitor pada saat itu. Nah, di tahun 2000 pada saat, dan pada saat krisis monitor terjadi, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang dikuliahkan oleh orang tuanya di luar negeri, khususnya di Amerika, di Eropa, pada saat itu ditarik pulang ke Indonesia oleh orang tuanya, karena orang tua sudah nggak sanggup lagi nih membiayai anak-anaknya untuk kuliah di luar negeri pada saat itu. Karena nilai tukar rupiah pada saat itu sudah, ibarat itu udah nggak ada artinya dibanding dengan euro dan dollar pada saat itu. Nah, di tahun 2000, beberapa orang dari negara Indonesia, Jerman, Switzerland, dan Austria berpikir bagaimana untuk menciptakan satu universitas dengan kurikulumnya persis atau sama dengan kurikulum yang ada di Jerman atau di Swiss, tapi adanya di Indonesia nih. Gitu loh. Jadi, nggak perlu jauh-jauh kuliah ke luar negeri, ke Jerman dan ke Swiss. Cukup kuliah di Indonesia, tapi kualitas pendidikan yang didapatkan sama seperti apa yang didapatkan dengan kuliah langsung di Universitas Partner. Kita ada di Jerman dan Swiss. Dan berdirilah SGU pada tahun 2000, kurang lebih tahun 20 tahun yang lalu. Berdirilah Swiss-Jerman University dan pada saat itu kita adalah merupakan universitas internasional pertama yang ada di Indonesia. Jadi, kita bukan universitas kemarin sore yang baru berdiri 2, 3, 4 tahun yang lalu. Bukan, karena kita sudah berdiri di tahun 2000, kurang lebih 20 tahun yang lalu. Dan pada saat itu adalah kita Universitas Internasional pertama yang ada di Indonesia dengan kualitas pendidikan yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar atau bahasa utama kami adalah bahasa Inggris. Kita menggunakan bahasa Inggris sebagai medium instruction kami. Jadi, kalau teman-teman misalnya kuliah, datang ke SGU, begitu masuk ke kampus, semuanya sudah harus menggunakan bahasa Inggris. Begitu. Jadi, dan kalau misalnya memang dengan semua simpitas akademika, dengan staff itu sudah harus menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya sesama teman, kita nggak bisa kontrol juga teman-teman menggunakan bahasa Indonesia. Atau misalnya orang-orang Surabaya menggunakan bahasa Jawa, it's okay sebenarnya. Tapi, yang penting dengan semua simpitas akademika itu menggunakan bahasa Inggris. Dan kita adalah Universitas Internasional pertama juga yang memiliki International Curriculum Recognition. Maksudnya adalah kurikulum yang kita ajarkan di SGU atau di Swiss German University dalam Sutra. Itu sudah sama dengan apa yang diajarkan oleh Partai University kita ada di Jerman atau di Swiss. Jadi, itu kenapa? Jadi, kalau mulai dari semester satu, teman-teman sudah langsung satu paket tuh. Yang kalau versi Indonesianya akan sistem kredit semester namanya, kalau sistem Eropanya adalah European Credit System. That's why pada saat lulus, teman-teman akan langsung dapat dua gelar sekaligus atau double degree. Jadi, lulus dari SGU akan langsung dapat dua gelar. Yang pertama, gelar sarjana dari Indonesia, dan yang kedua gelar bachelor dari Jerman sekaligus. Dan kita juga adalah Universitas Internasional pertama dengan kurikulumnya double degree. Begitu. Saya coba geser ini keganti slide-nya. Ganti ya. Oke. Ya, bagi teman-teman yang datang di presentasi kita hari ini, boleh scan dulu barcode-nya. Biasanya kalau handphone-nya sudah tipe-tipe yang canggih itu bisa langsung di kamera scan barcode. Isi attendance list hari ini. Dan tiga orang yang beruntung untuk sesi kali ini, kita akan ada memberikan pop-up OVO atau GoPay. Nanti akan kita hubungi. Tiga orang beruntung hari ini. Jadi, lumayan. Rp50.000 untuk satu orang. Kita akan hubungi langsung nanti. Oke. Kalau misalnya memang handphone yang nggak bisa langsung scan barcode, kita bisa langsung klik URL yang ada di bawah ini juga bisa untuk pengisian attendance hari ini. Nah. Ini adalah satu penghargaan prestisius yang di layawannya Swiss German University. untuk universitas yang terbilang baru. Kenapa saya bilang baru? Di umurnya sudah 20 tahun tapi masih dibilang baru. Kenapa seperti itu? Karena di tahun 2019 kemarin, kalau teman-teman tahu bahwa seluruh universitas di Indonesia itu ada dua ribuan universitas, itu berada di bawah dikti. Kalau SD sampai SMA kan itu di bawah diknas. Kalau kita di bawah dikti dan ada dua ribu universitas yang berada di bawah dikti. Dan di 2019 kita masuk di jajaran 100 besar dan ranking ke-74 se-Indonesia. Kenapa saya bilang baru? Karena di atas kita ranking 73 sampai ranking 1 itu rata-rata ada universitas negeri yang mereka sudah punya umur itu puluhan tahun. Ini adalah satu penghargaan prestisius. Kalau untuk 2020 kebetulan ranknya belum keluar. Biasanya keluarnya di bulan ini di Oktober atau November. Nanti kita akan update lagi. Tapi ini sebuah jaminan bahwa kualitas atau butuh pendidikan yang kita berikan itu adalah sesuatu yang sangat yang terbaik yang kita berikan kepada teman-teman semua. Mungkin yang di sini sedang mencari lanjutan pendidikannya setelah SMA. Atau misalnya teman-teman yang lulus S1 mau lanjut S2 dikita juga ada. Nah ini ada beberapa alasan kenapa teman-teman harus memilih S2 untuk melanjutkan pendidikannya. We have so many reasons sebenarnya. Tapi saya mau rangkum menjadi satu cerita sebenarnya. Saya yakin semua universitas atau teman-teman di sini mungkin yang lulus yang sedang menempuh pendidikan S1 atau misalnya yang sudah lulus S1. Saya yakin universitas tempat teman-teman semua menimba ilmu juga adalah universitas yang terbaik. Karena semua universitas pasti menawarkan kebaikan tentunya. Tapi balik lagi kepada kita masing-masing, Universitas seperti apa yang kita pilih untuk melanjutkan pendidikan kita dengan reason-reason tertentu, dengan kualitas-kualitas tertentu yang membuat mereka oke. This is it. Atau ini adalah universitas yang saya pilih. Gini, kalau di tampilan teman-teman mungkin sudah tampil beberapa poin di sini. Tapi saya mau rangkum jadi satu cerita khusus bagi teman-teman yang di sini masih mungkin ada di SMA atau masih mencari universitas. Kita ada di tahun 2020 yang mungkin teman-teman banyak dapat cerita dari seniornya atau alumni-nya bahwa banyak banget loh sekarang lulusan tapi lapangan kerja tidak terlalu banyak. Susah loh gue bersaing untuk dapat kerjaan yang sesuai dengan passion saya atau sesuai dengan yang saya mau atau bahkan untuk dapat kerja doang itu susah loh. Itu banyak itu realita yang terjadi sekarang. Tapi kenapa seperti itu? Jadi contohnya misalnya ada 10 lawangan pekerjaan, tapi ada 500 aplikan yang melamar untuk 10 lawangan pekerjaan ini. Dan jangan menjadi orang 490 orang lainnya, jadilah orang yang 10 orang yang memang akan dipilih oleh perusahaan dengan kualitas yang mereka miliki gitu. Kenapa? Dan jujur kalau misalnya teman-teman ngobrol sama seniornya, ijazah yang teman-teman punya, kamu punya ijazah sarjana ekonomi let's say atau misal saya sarjana ilmu komunikasi dengan IPK kumlot. Ijazah tersebut hanya bisa mengantarkan teman-teman ke depan meja interview. Jadi kalau apply, terus ternyata dilihat ijazahnya, IP-nya oke kumlot, itu hanya bisa mengantarkan teman-teman ke depan meja interview. Tapi pada saat user memilih teman-teman untuk menduduki posisi yang mereka mau, yang dilihat bukan ijazah lagi tapi CV. Benar nggak? Yang dilihat adalah CV teman-teman. Apa sih isi CV-nya? Apa sih yang bisa dia berikan untuk perusahaan saya sehingga saya mau pilih dia? Kenapa dia layak untuk kita? Nah, semua hal-hal yang menarik perhatian user, company-company, itu yang kita siapkan untuk lulusan-lulusan kita. Ada tiga yang terbesar sebenarnya. Yang pertama adalah double degree tadi. Percaya atau tidak percaya, lumrah, atau sebenarnya adalah maklum bahwa orang Indonesia sebenarnya melihat orang-orang yang punya lulusan luar negeri itu punya levelan lebih tinggi daripada orang-orang yang lulusan dalam negeri. Biasanya seperti itu. Jadi dengan teman-teman punya ijazah double degree, contohnya saya Ilham Akbar, SICOM, Bachelor of Art, dengan ijazah atau gelar Bachelor of Art dari Jermannya, itu sudah mempunyai atau poin teman-teman atau bergening poin teman-teman pada saat mencari kerja nanti itu sudah tingkat di atas yang lain. Itu poin pertama, double degree. Poin yang kedua adalah bahasa. Di kita, pembelajaran kita menggunakan bahasa Inggris yang pasti pada saat lulus teman-teman akan sudah fluent dalam bahasa Inggris. bahasa tulis di CV-nya. Inggris excellent. Itu sudah pasti menjadi satu poin yang menarik bagi perusahaan. Yang kedua adalah bahasa Jerman. Atau bahasa-bahasa lainnya yang kita memang ajarkan di kampus kita. Karena di SGU, selain bahasa Inggris kita gunakan sebagai bahasa hari-hari, kita ajarkan bahasa Jerman, Prancis, atau Mandarin sebagai bahasa kedua. Tapi rata-rata anak-anak kita akan ambil bahasa Jerman sebagai bahasa keduanya. Jadi yang belum bisa bahasa Jerman seperti saya, saya nggak ngerti bahasa Jerman, itu diajarkan dari basic. Jadi pada saat lulus kamu sudah bisa tulis juga di CV bahasa Jerman mungkin good, atau excellent, atau very good. Itu poin kedua yang menarik di CV teman-teman semua. Dan poin ketiga adalah internship program. Kalau di layar teman-teman, ada di poin kedua, itu mandatory internship program. Sampai detik ini kita adalah universitas pertama dan satu-satunya yang menyediakan dua kali program internship. Mungkin ada. Ada kok saya pernah dengar universitas di luar sana juga dua kali program internshipnya. Tapi beda. Kalau di Swiss Jerman University, dua kali program internshipnya, yang pertama adalah enam bulan di Indonesia, dan yang kedua enam bulan di Jerman atau di Swiss. Jadi dari delapan semester kamu kuliah, S1 kan delapan semester. Semester satu dan dua kamu datang ke kampus. Semester tiga kamu akan magang di semua perusahaan partner kita yang ada di seluruh Indonesia. Semester empat, lima itu belajar lagi di kampus. Semester enam akan magang di perusahaan-perusahaan partner kita yang ada di Swiss atau di Jerman. Semester tujuh dan delapan balik ke Indonesia lagi untuk persiapan tesis, dan akhirnya graduate atau sudah nanti. Jadi pada saat lulus teman-teman sudah bisa tulis tuh di CV-nya bahwa kamu punya satu tahun pengalaman kerja. Enam bulan di Indonesia mungkin di Astra. Atau enam bulan di Jerman di perusahaan apa. Itu jadi poin tersendiri bagi perusahaan-perusahaan untuk memilih teman-teman. Itu tiga poin terbesar sebenarnya. Di samping semua kurikulum kita itu sudah standar dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Karena setiap tahun itu biasanya tim kurikulum kita akan duduk bersama dengan perusahaan untuk merumuskan, oh ini loh ternyata subjek yang sebenarnya perlu diganti nih, atau ini harus ditambah. Karena kita lebih butuh ini daripada ini seperti itu loh. That's why di poin terakhir kita tuliskan bahwa waiting period dari graduate kita atau lulusan-lulusan kita itu hanya maksimum satu bulan setelah dinyitakan lulus. Jadi setelah mereka sidang atau thesis defense, itu biasanya mereka sudah ditawarkan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan partner kita yang nanti ada di slide selanjutnya. Selain itu kita juga punya dosen-dosen, kalau ditanya masalah SBGU itu dosennya dari Jerman semua ya? Atau Bule semua? Tidak, karena 85% dari dosen kita adalah orang lokal atau orang Indonesia. Tapi mereka dapat atau lulusan dari luar negeri rata-rata. Jadi mereka graduate untuk program master dan PhD atau doktoralnya itu dari luar negeri. Dan itu adalah orang-orang yang akan mengajar teman-teman semua. Jadi kalau saya dulu di kampus pada saat lulus itu mau bimbingan thesis atau bimbingan skripsi aja itu susah minta ampun untuk nyari dosen. Kita yang harus ngejar-ngejar dosen. Karena banyak banget kan mahasiswanya. Tapi kalau di SGU bahkan dosennya yang nyari kamu. Kenapa? Karena di kita, sistem kita ada kelas kecil. Satu kelas hanya maksimum 20 student. Jadi dosen itu akan melihat nih. Contohnya, Ilhan, kamu kalau kuis kamu begini terus, ini IP kamu bisa jeblok atau IP kamu bisa hancur loh ini. Saya bisa bantu apa? Seperti itu adalah high touch learning yang kita terapkan di SGU. Jadi nggak ada tuh cerita bahwa dosen yang susah dicari. Bahkan dosennya yang ngejar-ngejar mahasiswa kebanyakan bawah. Ini kalau kamu nggak bimbingan nanti kamu nggak bisa sidang tengah segini loh. Saya bisa bantu apa dan lain-lain. Seperti itu yang kita terapkan di SGU. Ini adalah lecture-lecture kita dari Fakultas Engineering dan IT. Ini dari Fakultas Communication & Business. Fakultas Life Science juga kita ada. Nah ini International Campus Corporation kita. teman-teman mungkin tahu dari, tadi double degree-nya dari mana sih kak? Kalau double degree kamu bisa pilih dari Jerman atau Swiss tergantung dari jurusan. Kalau dari Jerman itu kita akan keluar dari Fakultas Engineering yang ada di Jerman. Atau dari IMI dari Swiss. Itu tergantung dari jurusannya. Nah ini adalah internship company partner kita. Jadi teman-teman kita sampai detik ini kita sudah kerjasama dengan kurang lebih 300 company di seluruh dunia. Terutama di Indonesia, Jerman, dan Swiss. Jadi teman-teman akan lebih gampang untuk masuk untuk magang di sana. Atau bahkan kita juga punya program special recruitment. Jadi contohnya misalnya Siemens. Siemens itu kalau misalnya teman-teman tahu itu perusahaan Jerman yang memang luar biasa di bidang teknologi. Itu dari semua lini itu lulusan SGU. Mau dari bisnisnya, dari engineer-nya. Itulah ternyata dari SGU. Dan biasanya Siemens itu kalau punya lowongan mereka akan lempar ke kita dulu. Ada nggak graduate kita yang masih nganggur ibaratnya. Dan kebanyakan bahwa kitanya yang kesulitan untuk menyalurkan. Karena rata-rata pada saat kita lempar ke milis alumni. Alumni udah pada kerja semuanya. Jadi itu yang kesulitan terhadap kita. Bukan kitanya yang malah cari perusahaan. Itu realita yang terjadi di SGU. Ini juga internship portfolio kita, internship cooperation kita. Teman-teman saya yakin nggak ada dari logo ini yang tidak kenal dengan perusahaan-perusahaan ini. Ini juga. Nah, apa aja sih mas silap jurusannya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini kita punya 12 jurusan untuk bachelor. Dan ada 3 jurusan untuk master. Dan dari 12 jurusan bachelor ini ternyata banyak banget jurusan-jurusan yang kita adalah pelopor di Indonesia. Dan jurusan-jurusan kita itu sangat inovatif. Dulu pada saat saya lulus, saya lulus SMA itu 2010 ketahuan umurnya berarti ya. 2010 SMA pada, mungkin Mas Yoyo juga merasakan bahwa kita dulunya di SMA itu, kalau nanti aja deh nyari jurusannya kalau udah lulus, kalau wajah nasional udah kelar nanti aja. Karena di saat 2010 itu yang namanya internet itu kalau tanya masih lu, kayaknya waktu itu saya masih belum ada internet atau gimana gitu. Nggak tahu mau jurusan apa. Yang saya tahu lagi, ya kedokteran mau jadi dokter. Ya akuntan lah, mau jadi akuntan. Akunting mau jadi akuntan. Atau misalnya manajemen lagi gitu-gitu lagi yang kita tahu. Ternyata dunia ini tidak hanya butuh orang bisnis. Tidak hanya butuh orang, nggak cuma butuh dokter loh. Banyak sekali yang dibutuhkan oleh dunia saat ini ternyata. Kita punya hampir dari semua bidang kita punya itu 12 jurusan. 12 jurusan yang kita punya dan jurusan kita adalah inovatif semua dan merupakan pelopor. Contohnya mechanical engineering atau mekatronik. Itu penggabungan mechanical, electrical, robotic system. Dan itu kita yang pertama di Indonesia punya di tahun 2000. Kita ada teknik industri, kita ada IT, kita juga ada bisnis. Kita punya bisnis accounting yang hari ini kita sudah ubah. Yang tahun ajaran depan kita sudah ubah. Namanya jadi accounting and data analytics. Karena teman-teman tahu bahwa realitanya orang-orang lulusan accounting itu nantinya akan tergantikan oleh sistem. Jadi, tapi orang-orang seperti apa yang akan tergantikan oleh sistem adalah orang-orang yang cuma kerjanya jadi admin-admin di bidang akuntansi. Itu yang akan terganti oleh sistem. Tapi orang-orang yang menganalisis data, orang-orang yang akhirnya memutuskan bahwa jurnal atau report ini ternyata benar atau valid atau tidak, itu nggak akan terganti. That's why kita mengganti accounting kita jadi accounting and data analytics namanya. Hotel and tourism management kita menciptakan atau melulusan bukan orang-orang yang bekerja di hotel. Tapi sasaran kita adalah yang menjadi posisi managerial ke atas atau they start their own business di bidang turism. Terus kita punya international culinary, kalau yang suka masak tapi nggak cuma mau jadi chef, tapi mau buka bisnis juga di bidang culinary itu bisa. Communication and public relations kita juga rubah namanya jadi communication and global strategic communication. Kita punya teknik farmasi. Kalau teknik farmasi itu lebih luas, karena mereka yang menciptakan jenis obat-obatan baru itu food technology. Kita punya biomedical engineering yang lagi booming banget sekarang. Kalau teman-teman mau jadi dokter, seumur hidup sampai teman-teman nanti retire, sampai teman-teman nanti pensil mungkin hanya bisa menolong 2.000 orang. Karena sekali 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 itu misalnya dua atau tiba operasi. Tapi kalau teman-teman mau jadi biomedical engineer, menciptakan alat kedokteran yang kecil aja itu jutaan orang bisa tertolong. Kita punya teknik sustainable energy and environment atau teknik energi juga yang menciptakan energi perbarukan. Bagaimana kita minyak bumi itu udah nggak bisa diperbarui. Kita harus menciptakan sesuatu yang kita bisa gunakan sampai anak cucu kita nanti. Kalau teman-teman mau tanya, boleh. Saya sudah, saya akan share juga nomor atau nanti boleh dibuat kita. Saya nggak akan jelaskan detailnya di sini. Oke, saya ulang lagi bahwa kalau misalnya teman-teman yang mau isi, silahkan. Untuk akreditasinya bagaimana? Ada pertanyaan. Kebetulan saya lagi buka cek nih. Akreditasi kita rata-rata sudah A dan sudah B juga. Kenapa saya bilang sudah B? Karena B itu adalah standar untuk kalau teman-teman mau lanjut S2 atau mau lanjut ke pendidikan S2 atau misalnya mau B itu sudah sangat baik. Kenapa ada yang sudah B? Karena jurusan-jurusan tadi yang masih inovatif seperti biomedikal itu baru banget di Indonesia. Jadi kita memang pelopor di Indonesia. Jadi kita yang mempropos untuk akreditasi terhadap BD seperti itu. Nah, selanjutnya. Oke, ini student achievement kita dari semua bidang itu kita ada. Jadi teman-teman nggak usah takut nanti. Dari non-akademik juga kita ada. Ini fasilitas kita. Ini laboratorium kita. Ini laboratorium kita. Waktunya kayaknya sudah. Oh, tiga menit lagi. Nah, bagaimana cara melakukan pendaftarannya? Teman-teman boleh buka di link yang ada di sini, entrantes.sg.ac.id Dan di sana bisa langsung melakukan pendaftaran dan semua sistem kita online. Jadi pendaftarannya online, testnya online, submission dokumennya juga online, sampai nanti ke resultnya juga online. Kan kita juga ada sesi wawancara juga nanti online juga. Setelah itu ada biaya atau registration fee-nya sebesar 400 ribu. Terus ada entrant test. Entrant testnya ada dua. Entrant test kita ada English dan math. English-nya itu lebih mengarah ke to fall bukan IELTS. Jadi English dan math. Math-nya itu math umum. Yang dipelajari di kelas 10 dan 11. Setelah itu ada, boleh pilih jalur reguler. Kalau yang tadi bilang bahwa, oke kayaknya saya nggak terlalu, saya pesimis nih kalau mau dapat scholarship boleh jalur reguler. Atau banyak juga yang mengarah bahwa gini, saya boleh reguler pun dengan semua kualitas yang saya dapatkan, itu masih jauh lebih murah dibanding harus langsung ke Jerman loh. Itu biasanya seperti itu. Atau misalnya masih mau coba scholarship, kita juga bisa. Setelah itu ada interview dan hasilnya akan kita kirim ke email teman-teman semua. Nah, ada pertanyaan mungkin jenis-jenis BS siswanya apa aja. Sebenarnya kita banyak banget jenis BS siswanya. Tapi saya mau rangkum apa aja yang dinilai dari BS untuk mendapatkan BS siswa itu. Kriterianya adalah tes masuk. Tes masuk itu adalah poin utama. Jadi kita nggak ada jalur yang tanpa tes masuk. Jadi tes masuk Bahasa Inggris dan MED tadi adalah poin utama kalau teman-teman mau join dengan SGU termasuk BS siswa. Poin yang kedua adalah nilai raport kelas 10 dan 11. Kalau yang memang sudah graduate tahun ini, mau coba ke tahun depan berarti 10, 11, 12. Tapi yang secara utamanya adalah kelas 10 dan 11. Yang ketiga adalah interview. Interview lebih kepada kayak psikologis gitu lah. Nggak yang berat-berat banget. Tapi yang paling penting adalah tes masuk. Terus potongannya dapat apa? Kita sampai 100% dari 25, 50, 75, sampai 100% untuk uang semester. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat uang semesternya 100%, berarti teman-teman nggak bayar untuk uang semester 1 dan 2. seperti itu. Terima kasih Mas Yoyo. Ada pertanyaan mungkin ada waktu atau nggak ya? Untuk pertanyaannya langsung ke ruang virtual masing-masing. Ke virtual ya. Oke. Oke. Terima kasih Pak Ilham. Sekali lagi dong tepuk tangan virtualnya. Oke. Oke. Jadi saya tadi sempat air wish ini ketahuan ini sama presentasinya Pak Ilham. Kalau SMA saya nyantai-nyantai aja. Oke. Terima kasih. Bukanku punya sedikit penelitian dan hubungan sepertinya. Teman-teman boleh masuk join ke booth kita. Di sana ada tim kita juga yang lunggu. Terima kasih Mbak Yusi sama Mas Yoyo. Selamat siang. Selamat siang Mbak Ilham. Selamat siang. Selamat siang. Untuk ruangannya Pak Ilham ini ada di Sebentar dari SGU ya tadi ya. Dari SGU. Gerai. Kayaknya ada di KL. Gerai. Nah ada di ruangan KL. Oke. Silakan jika ingin ke SGU. Bisa join di ruang KL. Dengan ID meetingnya Yoyo. Esak. Mungkin bisa diingatkan kembali. . ID meeting ke 620 999 2011 Baik Kali lagi 620 620 999 2011 Atau 2011 Oke Dan diingatkan lagi Untuk teman-teman yang baru bergabung Siang ini kita punya banyak Hadiah yang dibagikan Untuk teman-teman yang beruntung Di antaranya adalah Satu Yaitu posting di instastory Dengan silahkan Dipost foto dan komentar Dari teman-teman Saat mengikuti acara Atau seminar virtual kita hari ini Kemudian dipost dengan Mentek atau Menandai akun Instagram Wisma Jerman Dan yang kedua Yoyo Yang kedua Kita ada juga Kompetisi duet TikTok Ya Syaratnya juga sama Silahkan Cek di akun TikTok Wisma Underscore Jerman Silahkan pilih Salah satu video Untuk di duet Dan jangan lupa Tag Akun Wisma Jerman Juga follow Akun Wisma Jerman Iya Hadiahnya adalah Hadiahnya adalah Yang ini spektakuler sekali Hadiahnya Untuk dua orang Untuk dua orang Mendapatkan kesempatan Kursus program Extensif gratis Di Wisma Jerman Gratis yuk Hari gini Gratis Gratis Hari gini Harus banyak gratisan dong Berarti rugi ya Yang hari ini Gak join sama kita Yang hari ini Gak gabung sama kita Yang ketiga Ada di ruang testimonial Untuk teman-teman Yang memberikan Testimoni terbaik Dan yang beruntung Akan mendapatkan juga Satu Apa yuk Satu Orang Mendapatkan kursus gratis Ayo ya Iya Kursus gratis Di program Extensif Cukup memberikan Testimoni Atau komentar terbaik Teman-teman Mengenai Seminar virtual kita Hari ini Adara latini Yusi Sekarang Gimana Sekarang Teman-teman Punya kesempatan Yang lebih besar lagi Karena di testimonial Ada Dua Kursus Extensif Gak Untuk orang yang Beruntung Sangat Dua orang yang beruntung Gak Jadi ngomong-ngomong Saya Juga tertarik nih Hadiahnya Apa saya Jadi peserta aja ya Untuk hari ini Oke Baik Dan Sekarang kita Juga mau Kami mau Tebar-tebar lagi nih Sofenil nih Buat teman-teman Yang tadi Kuis pertama Belum beruntung Sekarang kami akan Mengadakan lagi Kuis Tentang Sekarang Tentang Trivia GSHEF Oke Bagaimana itu Jadi Teman-teman akan Mendapatkan sekitar Lima Atau Saya agak lupa Menyiapkan Berapa pertanyaan Sekitar Lima pertanyaan Tentang GSHEF Yang jawabannya Bisa teman-teman Dapat Di katalog Yang sudah Teman-teman download Tadi Ayo Ayo Siapkan Siapkan katalognya Tadi sudah download Siapkan Untuk Jadi Pemenang Gena Untuk Jadi Pemenang Jadi Boleh Sambil Ikutan Kuis Sambil Lihat Katalog Boleh Boleh Saya Share Dulu Moment Oke dan untuk game sekali ini Berapa pemenangnya yang akan kita pilih nanti Sama seperti tadi Jadi Tiga orang pemenang Mendapatkan Binggisan Atau souvenir dari Wisma Jerman Oke Tiga orang pemenang Silahkan Disiapkan dulu katalognya Genau Sambil Menanti Saya Menyiapkan ini Boleh Baca-baca katalog dulu Nah Boleh Silahkan Boleh Diklik Join My Quiz Dotcom Terus masukkan kodenya Atau Bisa juga Langsung Klik Link yang Saya bagikan Di chat Silahkan Sambil Menunggu Ini saya ingatkan Lagi ya Yusia Di Ruang Wisma Jerman Silahkan Teman-teman Memberikan Testimonial Tentang Acara hari ini Dan Dua orang Yang beruntung Mendapatkan Apa tadi Hadiahnya Kursus Gratis Program Extensif Di Wisma Jerman Wow Itu sangat Kesempatan Yang langka Luar biasa Benar sekali Yoyo Oke Wow Mulai banyak Saya juga Mengingatkan Kalau teman-teman Tertarik Dengan Mungkin Tadi sudah Ada presentasi Dari Amif Dari Husky SGU Kalau teman-teman Ada yang Tertarik Dengan lembaga-lembaga Tersebut Boleh Langsung Ke Ruangan Virtual Masing-masing Lembaga Benar Benar Jadi Kalau Tadi Mungkin Sempat Menahan Perasaan Oh Pertanyaan Kalau Tadi Sempat Menahan Pernanyaan Luapkan 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 Langsung Masuk Ke Ruang Virtual Masing-masing Instansi Mitra Kami Benar Sekali Jangan Pertanyaan Dan Perasaan Jangan Ditahan Penasaran Benar Mungkin Saya Tunggu Sebentar Lagi Setengah Menit Lagi Wow Angkanya Menembus Angka 50 Sangat Angkanya Fantastis Spektakuler Banget Untuk Siang Hari Ini Dan Untuk Kompetisi Instastory Masih Ditunggu Hari Ini Sampai Jam 17 Sampai Jam 17 Sampai Jam 17 Sore Hari Ini Tag Akun Instagram Wisma Jerman Nanti Akan Di Post Kemudian Juga Follow Akun Instagram Juga Ya Ya Oke Sepertinya Sudah bisa kita mulai ya Oh boleh 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 Oke Sebentar Saya Klik Start Boleh 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 Terima kasih telah menonton 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 Jadi bisa menonton Menonton Dan 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 Nah Dan Tapi ini Jadi Nanti harus 6 6 7 7 8 8 8 9 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 9 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 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 11 15 15 16 15 16 16 15 16 16 16 16 18 19 18 19 19 19 20 21 21 22 23 23 perkenalkan di pekerjaannya, di industri-nya. Nanti kita aturkan programnya bagaimana memperkenalkan environment, lingkungan kerja. Jadi nanti benar-benar kerja di tempat perusahaan tersebut, tapi orientasi saja gitu selama satu minggu atau dua minggu, begitu. Jadi, keren deh. Nanti kita bisa. Tadi sudah di-scan, bisa dicatat sekali lagi kalau memang ingin nanti menghubungin kami atau nanti kita bisa loncat langsung ke ini booth-nya SEUni. Ada di namanya Curih. Kalau dikatalog nanti dicari Curih. Oke. Nah, misinya dari SEUni ini apa? Kita mempunyai misi, mendapatkan misi ini dari Swiss Education Group. Kita mewakili sebagai alumni juga. Saya benar-benar ingin membantu secara passion ya, secara tailored juga ke adik-adik. Kenapa sih kita membantu dalam Hospitality Education ya, untuk mencari talenta-talenta di bidang ini. Karena Hospitality Industri ini benar-benar industri yang terbesar di dunia. Jadi, kita itu masih membutuhkan perkiraan 139 juta, eh enggak sorry, ya 139 jutaan profesional di lima tahun ke depan. Jadi, benar-benar harus berlomba-lomba nih. Karena banyak sekali profesional-profesional industri itu kita kekurangan. Ya, kekurangan profesional di bidang Hospitality. Karena Hospitality ini bukan hanya bekerja di hotel saja ya adik-adik. Ini kesalahan besar kalau cuma ngomongnya itu hotel, bukan. Hostel di business major ini benar-benar gerbangnya ke industri lainnya juga. Jadi, ada hotel, ada macam-macam lainnya yaitu bisa juga entrepreneurship, turism, bisa belajar nanti luxury brand, event management. Pilarnya itu memang kalau di hotel atau hospital di operationnya sendiri ya, belajar front office, housekeeping, food and beverage ya. Tapi sebenarnya juga ada pilar pembelajaran yang di accounting for hospitality, finance, marketing, begitu. Ekonomik itu dibutuhkan. Dan makanya benar-benar gerbang nih, gerbang ke industri yang lainnya juga, begitu. Jadi, di hospital management banyak sekali yang bisa dispesialisasikan. Mau di hotel, business managementnya sendiri yang diperlukan untuk untuk di industri lainnya, dengan lifestyle services yang sekarang sedang trend, event, culinary art, atau di turismnya itu sendiri ya. Turism itu apa? Bisa juga bukan hanya travel agent ya, hotel operator, tapi airline, casino, theme park, cruise line, begitu. Nah, quiz-quiznya dilihat ya. Quiz nomor satunya apa tuh? Teman-teman di Suma Jerman, silent ya? Gak boleh beritahu ya. Oke, itu ada. How many language? Berapa sih bahasa di Swiss tuh ya? Nah, ada berapa? Ada yang tahu, ada yang gak tahu? Jadi, ini sebenarnya mudah banget untuk mengetahui ada bahasa apa aja. Quiz nomor duanya, nah negara mana aja sih yang dikelilingin sekelilingnya Swiss gitu. Nah, ini benar-benar adik-adik kita, teman-teman yang ada di Swiss yang sudah belajar itu, aduh, mereka selalu sukanya jalan-jalan. Kalau sudah ada term break atau semester break ya, mereka dari Swiss mereka mau ke, dari Curie mau ke, apa, ke Jerman, atau dari Lausanne, atau Genève mau ke Paris, itu dekat banget. Atau mau ke Vienna. Aduh, jalan-jalan aja deh di sana itu. Kalau sudah term break ya. Nah, kelihatan tuh quiz nomor tiga kalau, tadi saya gak mau ngomong, tapi ya ini terpaksa ngomong nih. Quiz nomor tiganya itu, apa sih nama Capital City-nya ya? Ibu kotanya Swiss. Nah, ini kadang-kadang ada aja yang salah gitu. Jadi, ayo, yang mana nih? Genev bukan. Nah, yang mana gitu. Bahasanya Jerman juga kok. Ya, oke. Berikutnya, yang saya ingin sharing ya adik-adik, aduh, Swiss itu pemandangnya juga kayak di Jerman, bagus banget. Ada gunung-gunungnya. Saya sendiri belajar ski di sana. Dan Swiss benar-benar beautiful ya, gunungnya. Dia rank nomor satu juga di list country for education, business, dan healthcare welfare ya. Oke. Swiss, karena kita ada di era pandemi COVID-19, beruntung sekali dan syukur Swiss masih ranking nomor satu dalam case yang paling terkecil di negara Eropa. Atau yang di dunia lah ya. Jadi, benar-benar di sekolah, di kampus-kampus di Swiss pun protokol pun dilaksanakan. Jadi, tidak perlu khawatir. Nanti kalau ada di sana dan namanya protokol COVID-19 pun masih berlaku. Yang kalau mau mendaftar, jadi untuk tahun ini sudah nggak bisa ya, karena intake-nya sudah Oktober. Jadi, yang mendaftar tahun ini untuk tahun depan di bulan Januari, Februari, April, Juli, September, dan Oktober itu ada intake-nya bermacam-macam tergantung dari kampusnya. Nah, the birthplace of luxury hospitality itu Switzerland. Kenapa? Selama 100 tahun ini history of Swiss. Kalau memang mau belajar hospitality itu sudah nggak usah tahun-tahun deh, langsung ke Swiss. Tapi juga bisa kalau memang mau belajar kuliah di Indonesia dulu, nanti tahun terakhirnya mau ngambil tahun terakhirnya di Swiss, itu juga bisa. Ada sekolah-sekolah dan universitas yang ada di Indonesia yang sudah bekerja sama dengan kami, ya, dengan Swiss Education Group. Dan kenapa dia itu birthplace of luxury hospitality? Karena hotel bintang lima pertama itu didirikan di Swiss. Namanya Hotel Belapok, di mana yang mendirikan itu Mr. Cesaritz, yang sekarang ini juga menjadi pionirnya dari Ritz-Carlton Hotel, ya. Itu pertama kalinya ada di Swiss. Dan hotel school yang pertama pun ada di Swiss. Hotel school pertama di dunia, ya. Itu ada di kota Lausanne. Di Swiss hospitality educator, ya kita memang benar Swiss education itu private hospitality educator yang terbesar di Swiss. Ada 111 nationality. 6.500 students enrolled dengan kelulusan persentase di Tertera. Nah, kita yuk kunjungin kampusnya satu-satu. Kampus yang terbesar, kita ada 2.000 student di sini. Namanya kampusnya itu ada di KU dan Lezang, yaitu SHMS, ya, SHMS. Degree-nya ada 3 di sini. Double degree yang bisa 3 different bachelor degree atau master program. Kalau memang sudah pernah kerja di hotel atau kerja di hospitality industri manapun, minimum 3 tahun malah langsung bisa ke master programnya. Jadi, tidak usah melalui bachelor lagi, gitu. Kalau memang bachelor degree-nya belum selesai, ya. Tapi pernah kuliah lah, paling tidak, gitu. Tapi ini kalau saya sampaikan, ya. Jadi, kita ada 3 tahun lamanya untuk bachelor degree program. Satu sampai dua tahun untuk master program, ya. Kalau memang dari lulusnya itu mungkin sarjana, mungkin ini ya, dari kedokteran atau arsitek, ya. Mau ngambil hospitality. Tidak apa-apa. Bisa langsung master program itu menghabiskan dua tahun. Tapi kalau sudah pernah kerja di hostel di industri, cukup satu tahun master degree selesai, sudah. Gitu. Dan akreditasinya ini karena double degree, dia juga, selain degree di Swiss, dia juga degreenya itu dari British, dari University of Derby. Nah, University of Derby ini sudah dikenal menjadi lima ranking teratas di UK. Jadi, ini nanti saya akan lebih detail lagi, ya, di curih room, pathway-nya itu apa saja. Oke. Jadi, salah satunya itu degreenya yang sekarang sedang trend dan lagi dibutuhkan di industri itu, ya, ini, hostility business and design, hostility and design management, ya. Yang untuk bisa, ini betul-betul bagus nih kalau yang interestnya itu ada di design, ya. Mendesign hotel, ya. Tapi, mengenai bisnisnya jadinya. Jadi, bukan berarti desain benar-benar langsung, ya. Tapi, mempelajari bisnisnya sendiri. Untuk mengkonsepkan, memplanningkan untuk bisa bikin hotel, restoran, atau properti, atau apapun bisnis yang lainnya, gitu. Hostility, Bachelor of Arts in International Hotel and Design Management juga secara futuristik dan digital, kita betul-betul mengarah ke hotel-hotel yang sudah digital. Di mana, kalau buka kamar juga hanya dengan handphone saja, atau nanti check-in-nya pun dari bandara sudah bisa check-in dari aplikasi, ya. Digitalnya itu udah teknologinya sudah maju sekali yang banyak properti hotel yang sudah ingin melaksanakan dan mengimplementasikan digital di dalam operasional ini perhotelan atau di destination-destination ini turism. Youth hostel atau family room budget hotel, desainnya bagaimana, dan juga transit hotel, ya. Dan bisa think out of the box, deh, untuk macam-macam bentuk bisnisnya. Bisa juga, sekarang itu banyak sekali startup-startup yang mendesain juga co-working space design, bisnis-bisnisnya bisa dikolaborasikan juga, gitu. Caranya bagaimana? Ya, yuk kita belajar di Swiss Education Group, ya. Nah, kampus yang berikutnya, nih. Kita ada kampus sekolah, university yang namanya Cesaritz. Nah, ini bapak hospital di dunia, nih. Mr. Cesaritz yang sudah membuka kampusnya di Le Bufere, Lutzen, atau di Brick. Ya, Brick itu bahasa Jerman, Lutzen itu bahasa Jerman, dan Le Bufere aja yang berbahasa Perancis. Tapi di programnya kita berbahasa Inggris semua, kok. Jadi, nggak perlu khawatir. Kita ada tiga tahun, three years bachelor degree program, satu sampai dua tahun master degree program, double degree bachelor program, dan akreditasinya itu Swiss dan Washington State University, gitu. Untuk Cesaritz. Jadi, ada yang suka American Management, ada yang suka British Management degree. Jadi, ini yang bisa menjadi pilihan, gitu, adik-adik. Oke. Nanti kita bisa lebih detail lagi secara, apa namanya, pelajarannya, mata kuliahnya. Nah, satu lagi sekolah yang ada di Montru. Montru itu kotanya kecil, manis, di tepi danau. Dia bisa juga tiga tahun bachelor degree program, atau satu sampai dua tahun master program, tapi degreenya itu dengan spesialisasi. Spesialisasinya dengan akreditasi dari Northwood University. Oh, sorry. Nah, spesialisasi itu apa aja? Itu bisa dipilih. Mau nanti bachelor degree di Financial Analysis and Wealth Management untuk hospitality, atau human resource, atau luxury marketing, atau juga bisa ada satu lagi franchise management. Ya, franchise business. Begitu. Itu yang di H.I.M. ya. Nah, satu lagi, nah, ini yang suka passion dengan masak-memasak bisa di Culinary Art Academy. Ini juga tiga tahun bachelor program. Bisa mencapai master program satu atau dua tahun. dan double degree, culinary, ya. Akreditasinya pun bersama dengan Washington University untuk yang bachelor. Nah, untuk yang master, dia dengan University of Derby. Begitu. Oke. Secara rangkuman, jadi tahun pertama itu, all across the board, ya, itu dia, adik-adik sudah bisa megang diploma ini, satu tahun pertama. Jadi, itu di levelnya supervisor. Jadi, nanti tahun keduanya, jadi antara tahun pertama dan tahun kedua, adik-adik bisa magang sudah. Ya, setelah tahun pertama itu, lima bulan, enam bulan itu bisa magang. Lalu, tahun keduanya mendapatkan higher diploma, itu magang lagi setelah tahun kedua. Tahun ketiga, enggak perlu magang, tetapi tahun ketiga itu penuh. Jadi, ada semester tiga, semester empat, atau term, ada term ini ya, kuartalan ya. Itu sampai kuartal tujuh, sampai atau kuartal delapan. Nah, itu langsung untuk bachelor degreenya. Kalau master degreenya, ya, nanti bisa dilihat hanya satu tahun atau dua tahun, ya. Requirement, persyaratan untuk apply bachelor degree, itu usia, harus usia 18 tahun atau ke atas, ya. Untuk master degreenya, 21 tahun ke atas. English levelnya, 5.5 sampai 6.5 untuk IELTS. Tuvelnya itu bisa IBT 55 sampai 65 untuk bachelor, tapi yang untuk master 7.8.87. Dan ada lagi banyak sekali dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, nanti kami akan advice lebih lanjut kalau kita sudah tahu mau kemananya. Swiss Education Group itu nomor satu di Education Ranking untuk Qualification. Tiap tahun itu kita kan dikualifikasi, ya. Jadi, setiap tahun high-end degreenya itu di Swiss untuk Ranking ini benar-benar qualified untuk semua sekolahnya Swiss Education Group. Mendapatkan Recognition of Excellence, ya, Ranking nomor satu juga untuk Academic Learning Unit-nya, akomodasinya, work experience, dan juga graduate school-nya dan finance office-nya. Di SHMS, mereka punya Event Management Degree, kan. Nah, dia juga World Ranking nomor five, ya, nomor lima. Jadi, ada-ada yang memang suka event, organize event, mau dari, mau organize convention, expo, exhibition, atau concert. Nah, ini belajarnya itu di Event Management Program Degree-nya di Swiss SHMS, ya. Kampusnya itu cukup besar seperti Castile, ya. Kalau sudah masuk ke situ, harus tahu, harus pegang peta. Kalau nggak gitu, nyasar. Saya sendiri sudah suka nyasar-nyasar kalau sudah sampai ke sana. Oke. Jadi, Swiss Education Group itu salah satu grup edukasi pertama yang sudah dipilot proyek oleh Apple, ya. Jadi, sebenarnya kalau untuk online kuliah, online gitu ya, dari teaching method dan segala macam itu sudah dimulai dari 10 tahun yang lalu bersama dengan Apple. Jadi, sudah dibeta proyekkan sama Apple. Microsoft juga, ya. Nah, kira-kira gimana sih bentuknya kamarnya? Ini kamarnya, salah satu dari kampus itu, dia school fees include-nya, jadi sekali bayar untuk school fee-nya itu tergantung dari mau yang kuartalan atau yang mau semesteran, mau di kota yang mana, mau studi yang majernya yang bagaimana, itu kan ada majernya bermacam-macam. Nah, jadi itu sudah termasuk semua degree-nya, degree program-nya ya, sorry, akomodasinya, makan tiga kali untuk Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu cuma dua kali karena biasanya anak-anak ini ya, bangunnya agak telat, jadi brunch aja sama dinner. Itu sudah termasuk insurance, ya. Kita pakai insurance alliance, nih, Jerman, loh. And then uniform study material juga termasuk. Dan some excursion. Jadi, diajak jalan-jalan itu ke wine, ke kebun anggur, cara buat keju, cara buat coklat, dan macam-macam deh. Industri juga kita ke Rolex, factory, mau ke, pokoknya industri di Swiss itu yang terkenal, pabrik-pabriknya itu kita selalu berkunjung untuk mempelajari bisnis management konsepnya dari industri-industri tersebut, ya. Nah, aduh, di SHMS Kampus, di KU ini ya, breathtaking. Kalau sudah buka cendela, pagi bangun, wah, asik banget dah choice-nya. Mau single room, mau double room, view-nya available. Ini namanya room with a view. Bayarnya ada tambahan lagi sih sebenarnya. Tapi ini hanya untuk bisa melihat bagaimana sih view-nya salah satu dari kampus Swiss. Jadi, belajarnya tenang sekali. Jadi, dilihat dari Kastil, ya. Ini KU Palace Campus, located in the high hill. Jadi, dia naik, dari Montreux itu naik-naik kereta gunung itu selama 20 menit baru nyampe ke kampus ini. Breakfast-nya benar-benar buffet, ya. Mau sekenyang-kenyangnya boleh. Saya ingin Kita waktu masih ada, ya. Kalau enggak, saya ini skip lagi. Berapa menit lagi? Empat menit. Oh, empat menit. Ya udah, kalau gitu saya skip dulu videonya. Videonya kan bisa ditonton. Ditonton pada saat di curih room yang mau nonton ini videonya. Ya, karena videonya bagus banget untuk mengetahui perjalanan seorang murid. Sampai dia berhasil mendapatkan karier pekerjaannya. Gitu. Jadi, kita hanya ingin sharing juga. Kalau SIU, nih. Saya diminta tolong, nih, oleh dari head office principal, ya. Sebagai alumni. Untuk mementoring anak-anak dan adik-adik, ya. Supaya bisa, saya bisa temenin, nih, mulai step by step-nya. Sampai ke karier, ya. Jadi, di setiap kampus ada career center-nya. Jadi, bisa dicarikan tempat magang sampai kerjaan, sampai job-nya. Oke. Jadi, benefit yang didapat itu mulai dari interview teknik. Kita akan ajarin, ya. Kita latihan bagaimana sih interview teknik. Kita coaching. Terus, adik-adik bisa ikut. Semua murid dari semua kampus itu ikut di International Recruitment Forum. Jadi, itu kayak job fair, gitu, loh. Tapi, job fair-nya itu benar-benar internasional. Jadi, yang ikut itu bisa sampai 130 ke 200 company. Mereka datang tuh khusus hanya untuk merekrut student. Untuk bisa ke magang atau rekrut langsung yang sudah mau lulus, direkrut langsung untuk bekerja. Jadi, kita ada alum network-nya dan bisa saling network untuk bisa naik terus nih karirnya, gitu. Jadi, di IRF, ya. Tadi saya sebutkan 230 companies. Dan interview-nya bisa sampai 4.700. Dan kita ada round table dan banyak sekali workshop yang diadakan di IRF. Company Company, tadi saya sudah share juga banyak sekali partner-partner industri yang kita bekerja bersama. Disney, Marriott, dan juga alumni-alumni kita sudah ada di posisi-posisi yang penting, ya di CEO atau chef, ya. Nah, ini suasananya di job fair international di Swiss, di Swiss Education Group. Jadi, semua murid sudah kita siapkan. Justru, adik-adik yang sekarang yang sudah saya mentor, saya selalu mempersiapkan mereka mulai dari Indonesia nih. Di Indonesia, kita harus lengkap CV segala macam. Kita sudah bisa planning, kita mau target company kemana. Nah, pada saat sudah ada di Swiss, itu tinggal persiapan untuk interview, ikutin pelajaran mata kuliah dengan tenang, langsung pada saat IRF diadakan, sudah tahu siapa-siapa employernya yang kita tuju. Jadi, mau ke mana nih? Nah, itu kita juga rencanakan. Mau ke London, mau ke Dubai, mau ke Shanghai, New York, atau macam-macam. Sekarang ini yang di Saudi juga lagi butuh banget, banyak profesional, ya. Meskipun di pandemi sekarang ini pun mereka masih butuh, gitu. Karena ada hotel-hotel yang sudah buka, ya. Ada tempat-tempat business management, business industry yang bukan hospitality pun, mereka juga malah minta dari kita. Ada nggak yang bisa berangkat, gitu. Nah, kita selalu mempersiapkan adik-adik, kalau bisa nih, magangnya itu di Swiss dulu. Supaya, kalau bisa salary-nya dapat di 2000 Swiss franc, ini antara 25 sampai 30 juta lah, itu brutonya. Minus akomodasi, ya, paling-paling di tangan, antara 1700 Swiss franc itu juga sudah lumayan. Pulang-pulang sudah beli mobil. Ya, oke. Terus, adik-adik kita yang sudah graduate, ada di posisi-posisi yang berlainan, benar-benar bisa, ini contohnya adik-adik, teman-teman kita yang sudah lulus. Oke, nah, kalau memang ada yang interest, jangan lupa tadi quiz-nya juga bisa dijawab dan di-email untuk menangkan Gopay-nya. Gopay bonusnya 100 ribu loh. Kita akan milih dua orang. Nggak banyak-banyak, tapi kalau harus betul, gitu. Siapa yang duluan email itu akan dapat. Terus, silakan kalau nanti ini, yang memang ada pertanyaan mengenai beasiswa, kita juga ada beasiswa, jangan lupa. Jadi, beasiswa nanti ada persentasenya dan ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi, mari bisa kita bicarakan bersama. Dan saya mengundang adik-adik sekalian di Curih Room, ID-nya ada di 6, betul ya nih ID-nya ya? Mohon panas, ya? Benar, benar. Benar, ya? Oke. Benar. So, ini 620-888-2011. Aduh, terima kasih tuh delapannya, itu ada tiga. Itu lucky number banget, ya? Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu Cynthia. Nggak, nggak, kontak nggak nih selesainya. Kontak. Bagus. Oke, terima kasih banyak Ibu Cynthia ya. Oke, saya stop share nih. Berarti kalau begitu saya izin langsung saya ke Ruang Curih ya. Ada rekan saya yang juga menunggu Ibu Ria di sana. Cheers, thank you. Terima kasih. Thank you, soon. Thank you, soon. Ya, tadi teman-teman kalau mau, apa namanya, ada pertanyaan, silahkan bisa ke Ruang Curih yang sudah disebutkan Ibu Cynthia tadi atau boleh klik di link-nya. Lumayan menarik sekali. Saya berasa ini, Yusi. Tadi pas lihat presentasi itu, saya rasa diajak jalan-jalan. Iya, benar. Aduh, kapan dia bisa jalan-jalan ke Swiss gitu ya? Nantilah suatu saat. Suatu saat. Oke. Untuk selanjutnya, kita langsung saja ada satu presentasi dari sebentar. Setelah tadi dengan Ibu Cynthia, Swiss Education Expert. Sekarang kita lanjut ke IULI. Ini ada International University Leasong Indonesia dengan Pak Stephen Moniaga dan Bapak Wilyarto Putro. Silahkan. Di sini beliau. Selamat siang. Selamat siang, Pak Stephen. Di sini yang akan present, ada perubahan sedikit dengan Ibu Samanta. Oh ya, silahkan. Samanta. Di sini saya akan melakukan share screen-nya. Ya. Selamat siang. Terima kasih. Halo, Samantha. Halo. Silakan, Sam. Maaf, tadi terputus koneksinya. Oke, Sam. Silakan. Saya sudah share screen. Oke. Baik, selamat siang semuanya. Nah, sebelum saya mulai, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Samantha Bourne. Saya dari International University Liaison Indonesia, atau IULI. Baik, saya langsung mulai saja ya. Oke. Jadi, IULI ini sangat fokus di technology, innovation, and entrepreneurship yang menjadi key points ya, in building a better future for Indonesia. Ini juga satu quote yang dikatakan oleh founder kami, Dr. Ilham Akbar Habibie, yang mendirikan IULI di tahun 2014 lalu. Bisa di next? Oke. What is IULI? Jadi, sebenarnya IULI ini apa sih? IULI ini singkatan dari International University Liaison Indonesia. Saya lihat di sini juga. IULI is a private international university in Indonesia, and it's also the strategic partner of European Universities Consortium, or EUC. Jadi, kami adalah universitas swasta internasional yang terakreditasi di Indonesia, dan kami juga merupakan partner dari EUC, atau European Universities Consortium. Bisa lihat di bawah sini, kami ada main partner kami, Technical University in Manau, atau TU in Manau, yang merupakan koordinator dari kerjasama ini, dan di dalam kerjasama ini kami juga ada banyak partner-partner university lainnya. Oke, jadi IULI ini sebenarnya lebih kayak international corporation ya. Jadi, kita punya international corporation, kita ada partner-partner university yang tadi sudah saya sebut, main partner kami adalah Technische Universität in Manau, kemudian juga ada Fachhoekschule Erfurt, dan juga ada Osperische Technische Hochschule Regensburg, atau OPH. Basically, kalau di TU ilmenau, itu lebih fokus untuk engineering, dan Fachhoekschule Erfurt, dan OTH untuk fakultas yang lebih ke bisnis dan social sciences. dan kami juga ada kerjasama dengan National Formosa University Taiwan. Ini adalah sebuah bentuk kerjasama yang paling baru, yang IULI miliki, which is kita punya program 3 plus 2 di situ. Jadi, 3 tahun di IULI dan 2 tahun di Taiwan. Jadi, biar mungkin punya gambaran yang lebih bagus ya, saya play video dulu. Mari kita simak sama-sama. International University Liasung Indonesia, or IULI, is a private university established in 2014, which operates in Indonesia as the strategic partner of the European University Consortium, or AUC, and coordinated by Technische Universität in Manau, Germany. Located at the heart of the fastest growing area in Greater Jakarta, BSD City, IULI hope to have a comfortable green and sustainable environment as our center of study. Our campus building also surrounded by a lot of housing and entertainment centers, such as Forresta, the Icon, Aon Mall, and The Breeze. Dr. Ilham Habibie, act as the head of the foundation, has established broad connection with national and international companies, universities, and also governments, such as the European University Consortium, and German Academic Exchange Service, or DAAD, which also support the university with facilities and also financial. IULI offers three faculties, engineering, life science, and social science. With 15 study programs in total, you will be able to develop your talent and interests. Our lecturers are people who graduated from international university and experience in education or in the industry. With English as a medium of instruction, we prepare our students to be ready to compete internationally. IULI also offer a possibility to acquire double or joint degree with only four years of study. Based on European University Consortium regulation, to acquire the double or joint degree, the students must study in one of the partner universities. That's why we design our academic pathway to as following. The first three years, the students will study in IULI campus. On the last year, the student will depart to Europe to study in one of the partner universities. IULI students came from a lot of different areas in Indonesia. Some are from Australia. Some are from Australia. Baik, bagaimana Pak Stephen? Sebentar, terputus ini sepertinya. Saya buka lagi. Mohon maaf ya atas masalah teknis ini. Oke, we will continue as soon as we're back on. Terima kasih. Terima kasih. That's why we design our academic pathway to as following. The first three years, the students will study in Iuli campus. On the last year, the student will depart to Europe to study in one of the partner universities. Iuli students came from a lot of different areas in Indonesia. Some are from overseas countries. They created organizations, extracurriculars, and events to strengthen the solidarity as an international community that uphold friendship, tolerance, and intellect. We are here to provide the best education in order to create intellectuals in the arts of economics, politics, and technology in Indonesia. International University of Liasong Indonesia. Spirit of Science. Spirit of Science. di lantai 5. Kami juga dekat dengan Eon Mall dan kemudian juga dekat dengan stasiun kereta. Hanya 5 menit dari kampus Yuli. Seperti itu. Kalau ingin menemukan kami juga bisa scan barcode yang terlihat di screen. Silakan kalau ingin cari tahu lokasinya tepatnya di mana. Oke, kita masuk ke fakultas. Kita ada 3 fakultas. Yang pertama adalah Fakultas Engineering. Di Fakultas Engineering kami ada berbagai jurusan. Di situ ada Aviation Engineering atau Teknik Penerbangan. Ada Mechatronics Engineering atau Teknik Mekatronika, Mekanical Engineering atau Teknik HUSIN, Industrial Engineering atau Teknik Industri, Electrical Engineering atau Teknik Elektro, dan Automotive Engineering atau Teknik Otomotif. Kemudian juga ada Computer Science atau Teknik Informatika. Oke, bisa di next. Di Fakultas Engineering, fasilitasnya kami ada berbagai lab, ada berbagai laboratory. Kami juga bekerja sama dengan BBTA3, kemudian juga VESTO, dan juga ADMI. Kemudian lab yang ada di Yuli sendiri, itu kami ada Com3 Lab at Yuli. Dan kami juga ada Lab Fisika dan juga Lab Kimia. Oke. Oke, kepercayaan karir. Bisa lihat di sini ya. Kalau lulus dari Fakultas Teknik, ada banyak sekali kepercayaan. Bisa jadi engineer, bisa jadi pilot, designer, quality control, programmer, atau researcher. Jadi, di Yuli ini, misalnya di teknik penerbangan, itu nggak hanya fokus di tekniknya aja, tapi juga ada pilihan untuk konsentrasi jurusan, misalnya menjadi pilot. Dan ada banyak pilihan-pilihan lainnya juga. Next. Oke, kemudian kami lanjut ke Fakultas Life Sciences atau Ilmu Hayati. Di sini kami ada tiga jurusan, Food Technology atau Teknologi Pangan, Biomedical Engineering atau Teknik Biomedis, dan kemudian ada Kemical Engineering atau Teknik Kimia. Oke. Oke, kalau di Biomedical Engineering, ini fokusnya lebih kepada menciptakan atau meng-create alat-alat atau produk yang akan digunakan di industri medis. Bisa dilihat di sini, misalnya seperti PET or CT Scan, bikin prosthetics, atau belajar juga tentang robotics, dan lain-lainnya. Jadi, memang fokusnya di medical devices, tapi juga sedikit computer science, jadi ada gabungannya juga di situ. Next. Next. Next, Chemical Engineering atau Teknik Kimia. Di sini juga ada banyak sekali yang dipelajari, terutama ada pharmaceuticals atau cosmetics, polymers, biopolymers, fertilizers atau pupuk, ya. Terus ada oil and gas, ada algae and biofuels, dan bahkan juga seperti jamu, herbal, itu juga dipelajari, dan juga mempelajari bioproses seperti menggunakan microbes untuk makanan, ataupun juga pharmaceuticals, kosmetik, dan juga energi. Oke. Next. Food Technology. Nah, di Food Technology ini juga banyak sekali yang dipelajari, terutama dari food safety, nutrition, packaging, dan food content, dan banyak sekali yang lain-lain. Oke. Next. Baik, bisa dilihat di sini, career opportunities-nya untuk biomedical engineering, tentunya kebanyakan di industri kesehatan, ya. Seperti bisa dilihat di sini, misalnya ada medical informatics, ada manufacturing engineer, ya, khususnya untuk alat-alat kesehatannya. Kemudian juga bisa menjadi dosen, dan juga bisa jadi health care sales representative, dan juga health and safety. Kemudian di chemical engineering, itu juga banyak career opportunities-nya, bisa jadi quality control engineer, terus ada production manager, design engineer, technical service engineer, dan lain-lainnya, ya. Kemudian, food technology ini juga sangat menarik, bisa masuk ke food and beverage industry, food manufacturing industry, bakery line, dairy product industries, ya. Jadi, yang berhubungan dengan produksi atau teknologi pahangannya basisnya di industri. Oke. Yang ketiga, fakultas kami yang terakhir ini adalah business and social sciences, atau business dan ilmu sosial. Di sini kami ada empat jurusan, yang pertama adalah aviation management, atau manajemen penerbangan, kemudian kami ada hotel and tourism management, atau perhotelan dan pariwisata, kemudian ada international business administration, atau administrasi bisnis internasional, dan international relations, atau hubungan internasional. Yang cukup menarik di sini adalah jurusan aviation management, karena bukan hanya basic management di sini yang dipelajari, tapi lebih fokus terhadap industri penerbangan. Jadi, manajemen seperti airport, airlines, dan sebagainya. Okay. 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 Career opportunities. Kalau di business and social sciences, opportunity-nya bisa kerja di government, atau di pemerintahan, kemudian bisa kerja di finance, bisa juga masuk ke journalism, ya. News and press, terutamain dari jurusan HI. dan ada juga Airlines Industry yang misalnya dari Aviation Management seperti saya sudah jelaskan tadi, dan kemudian Hospitality Industry. Oke, this is the most important question. Kenapa Yuli? Kenapa pilih Yuli? Oke, yang pertama itu adalah safe time, atau menghemat waktu. Jadi dalam waktu 4 tahun sudah bisa mendapatkan national and international degree. Kemudian dengan degree yang didapatkan itu sudah bisa bekerja di mana saja di dunia setelah lulus. Dan yang kedua adalah save money atau menghemat biaya. Jadi kalau misalnya daftar di Yuli yang masih awal-awal banget nih, kita sebutnya early bird, jadi if you're one of the first to enroll in Yuli, kita ada kayak promo early bird gitu, dan itu biasanya potongannya cukup besar. Kemudian kami ada 100% discount on tuition fee for excellent students. Jadi kami ada semacam internal scholarship ya, jadi untuk misalnya mahasiswa-mahasiswi kami ini nilainya itu perfect score, jadi misalnya IPK-nya itu 4,0, itu semester berikutnya 100% discount ya. Seperti itu. Kemudian juga mahasiswa dan mahasiswi kami juga berkesempatan untuk apply ke government and industry scholarship. Oke, yang ketiga study, research, and internship. Jadi mahasiswa dan mahasiswi di Yuli ini berkesempatan untuk melakukan penelitian dan juga magang di luar negeri, khususnya di Jerman ya, dan tadi juga sempat saya sebut, kami juga ada kerja sama dengan Taiwan, sampai dengan 2 semester di Jerman, dan juga seperti saya sebutkan, Taiwan. Oke, kemudian language proficiency. di Yuli ini kita ada free English and German classes which are held by native speakers. Ini juga sangat penting karena kalau misalnya nanti mau kuliah di Jerman, itu dibutuhkan sertifikat minimal B1 atau B2, bahkan ada yang juga membutuhkan sertifikat C1 untuk dapat kuliah di Jerman. Dan kami memberikan mata kuliah bahasa Jerman itu dari semester 1 sampai keberangkatan ke Jerman. Oke. Yang kelima adalah high quality education. Jadi the courses, they're based on the best practice of German and Indonesian curricula. Oke. Oke, study options. Jadi, kalau di Yuli ini, kami ada beberapa pilihan untuk studinya ya. Jadi yang pertama itu pilihannya adalah 8 semester full kuliah di Yuli itu mendapatkan national degree atau sarjana 1. Kemudian pilihan kedua adalah 7 semester di Yuli, kuliah di Yuli, dan 1 semester di Jerman untuk melakukan research atau internship. Itu juga mendapatkan national degree, tapi ya dengan tambahan punya pengalaman penelitian dan juga memakai dan kemudian yang ketiga, pilihan ketiga itu ada 6 semester di Yuli di Indonesia, kemudian 2 semester di Jerman. Nah, ini juga salah satu pilihan yang paling populer ya di Yuli. jadi pilihan ini dapat, jadi mahasiswa dan mahasiswa ini berkesempatan untuk mendapatkan double degree atau international joint degree. Jadi di 2 semester di Jerman itu mereka benar-benar melakukan penelitian ya, penelitian untuk skripsinya dan juga magang. Oke, pilihan keempat ini adalah program terbaru di Yuli. Jadi 3 tahun kuliah di Yuli, kemudian 2 tahun di NFU Taiwan. Di sini mahasiswa dan mahasiswa kami ini berkesempatan untuk mendapatkan double degree atau national bachelor degree dari Yuli dan juga international eh, maaf, dan juga master degree dari NFU. Jadi langsung nih, jadi 3 tahun plus 2, jadi 5 tahun itu udah 2 in 1. Jadi dapet bachelor degree dari Yuli dan juga sekaligus master degree. Setelah 5 tahun. Oke, kami juga ada announcement baru. Jadi kami selama ini banyak sekali yang juga menanyakan apakah Yuli juga offer studi dalam bahasa Indonesia. selama ini memang kami hanya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar ya. Dan sekarang kami sudah mulai mau membuka program national berbahasa Indonesia untuk beberapa jurusan di Yuli. Ini masih coming soon. Tahun depan akan kami buka. Oke. Next. ini saya mau cerita sedikit mungkin tentang the departure of the Yuli students to Germany. Baru bulan lalu kami juga berhasil menerbangkan mahasiswa dan mahasiswa kami ke Jerman. Walaupun lagi dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi pastinya juga dengan protokol kesehatannya yang sangat ketat ya. Namun memang kalau di Jerman, contohnya di TU Ilmenau itu sudah mulai tatap muka, jadi mahasiswa dan mahasiswi kami sudah mulai ngambil language course juga di sana, ngambil language course bahasa Jerman di sana, dan semuanya by-page saja, dan ya, gitu ya. Jadi, saya mau cerita juga apa sih sebenarnya yang didapatkan ya dari pengalamannya berkuliah dan juga magang di Jerman ini. Jadi, yang bisa didapatkan itu yang pertama adalah scientific experience. Kenapa? Karena Anda akan melakukan hands-on research di Jerman. Di situ bisa peneliti langsung terjun langsung ke Jerman untuk melakukan penelitian. Kemudian, global networking. Of course, karena di situ kalian akan ketemu banyak sekali orang dari various backgrounds dari latar belakang yang berbeda. Kemudian, di saat kita bekerja, itu juga benar-benar saatnya untuk membangun network. Jadi, kita tidak hanya punya network di Indonesia, tapi bahkan di Jerman, kita juga sudah bisa membangun international network. Apalagi kalau misalnya di dalam perusahaan itu juga ada berbagai kolega yang juga berasal dari negara-negara lain. Kemudian, international exposure, of course, jadi mahasiswa-mahasiswa kami itu langsung terjun ke Jerman, which is mungkin untuk banyak mahasiswa itu adalah negara yang baru. Mereka harus belajar bahasa yang baru, harus beradaptasi. Itu juga pengalaman yang bagus sekali. Kemudian, itu juga masuk ke language training juga ya. Jadi, harus belajar bahasanya itu. Itu juga sangat penting. dan nantinya kalau mencari pekerjaan, itu bisa jadi plus point. Biasanya di CV itu juga termasuk skill ya untuk foreign languages. Jadi, kalau misalnya lulus dari Yuli, sudah bisa tiga bahasa. Itu hebat banget kan. Jadi, sudah bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman juga bisa. Seperti itu. Dan yang terakhir, personal growth. Of course, because you will be more independent. Kalian akan belajar juga seperti apa mungkin corporate culture di Jerman dan juga bagaimana di sana misalnya tentang disiplinnya dan lain-lain. Oke, kita ada video juga tentang video wisuda kami tahun lalu. Ini juga merupakan Yuli's first graduation ceremony. Saya Tariq Amanila Kota Suantri. I'm from International Business Administration, Fakulty of Business and Social Science. I'm as the first BAGE student. I'm able to make masterpieces, I guess, and I also be able to learn a lot of things, push myself, soft skill or academic skills. and I'll take a look at take a look at a little bit. I'll see you next time. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kampus tercinta saya, kampus IULI, kesan-pesan yang ingin saya sampaikan ke kampus. Saya benar-benar senang banget kuliah di IULI, begitu banyak kesempatan yang bisa saya dapatkan selama saya kuliah di sini, juga semoga IULI terus maju. Terima kasih, saya ingin mengucapkan terima kasih dan saya ingin mengucapkan terima kasih. I hereby beware it officially offered. May God bless us. All the things that we have learned as a university student, let it be the foundation of us who choose to take another leap into the academic world, or begin our careers traveling. But everyone can see that you are the international students, as let's say the impression, must have the impression, that you are special people, ready to work harder than others, and ready to respect others. And fight for our dreams. Remember, today we have surpassed all the boundaries of the university, taking us knowledge, and invite us to our teachers and members. We, Segenap Lulusan, Universitas Lintas Internasional Indonesia. He, 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 Ini menyatakan di tutup. Hereby, saya declare close. To you all, and my prayers are with you all. Waktunya sudah habis ya? Iya, sudah 30 menit. Mungkin silakan itu untuk teman-teman yang punya pertanyaan untuk Iuli bisa langsung ke ruangan virtual dari Iuli. Sama-sama saya ucapkan terima kasih dulu pada Pak Stephen dan Ibu Samanta atas presentasinya. Terima kasih banyak atas kesempatannya juga. Sama-sama. Silakan ke ruangan virtual Iuli di Momeng. Mungkin link-nya bisa dibagi, Mak Rebecca. Ya, sudah ada di chat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Stephen dan Ibu Samanta. Oke, Yusi, selanjutnya ada dari siapa? Baik, selanjutnya adalah presentasi dari Econit. Siapa dan bagaimana itu Econit? Silakan, Mike. Ya. Itu dari saya. Terima kasih, Mbak Yusi dan Mas Yoyok. Dan terima kasih sudah ada kesempatan untuk ini. Kami dari Wismat, Jerman. Untuk yang belum tahu, kami tidak hanya menawarkan kursus bahasa Jerman dan mengatakan program kebudayaan, namun juga mewakili Kadim Jerman Indonesia di Surabaya dan Jawa Timur. Dan sampai saat ini, hampir semua presentasi yang kita sudah saksikan berkisah seputar kuliah di universitas. Dan selanjutnya, kita akan dengar tentang program pelatihan kerja di Jerman dari organisasi yang namanya Aulid. Tapi sebelumnya, kita akan nonton video bersama tentang kegiatan Kadim Jerman Indonesia yang juga terkenal dengan nama Econit, yang sudah dilakukan untuk membawa pelatihan kerja atau Ausbildung ke Indonesia. Econit sendiri sudah ada kerjasama dengan beberapa perusahaan dan juga beberapa SMA di Jakarta dan juga di Surabaya dan menawarkan program Ausbildung untuk lima profesi di Indonesia. Ya, selanjutnya kita akan nonton videonya bersama. Rebecca? Apakah perusahaan Anda kesulitan untuk menemukan SDF profesional dengan skill yang tepat untuk industri? Perkumpulan Ekonomi Indonesia Jerman atau Econit punya solusi spesial untuk berbagai kebutuhan perusahaan Anda. Jadilah perusahaan yang memiliki program German Dual Vocational Education and Training. GDVET adalah bentuk kerjasama antara sekolah menengah kejuruan dengan berbagai perusahaan yang dikoordinasi dan kualitasnya dikontrol oleh Econit. Program ini memungkinkan para siswa untuk 60% belajar praktek langsung di perusahaan dan 40% teori di sekolah. Dengan penyesuaian kurikulum dan diikuti dengan ujian serta sertifikasi oleh Econit yang sesuai dengan standar Jerman. Dengan menyediakan para siswa magang dengan pengalaman kerja nyata di perusahaan, Anda bisa mempersempit ketimpangan keterampilan, meningkatkan retensi dan loyalitas karyawan dalam satu proses. Jadi, bagaimana perusahaan Anda bisa terlibat dan menikmati berbagai keuntungan dari penerapan GDVET di dalam strategi perekrutan karyawan? Pertama, perusahaan mengajukan kualifikasi yang Anda butuhkan kepada Econit. Lalu, Econit mengidentifikasi profesi yang sesuai untuk sistem Jerman GDVET. Setelah itu, Econit bersama perusahaan Anda akan mencari sekolah rekanan dengan fasilitas yang sesuai dengan standar GDVET. Saat perusahaan telah memilih sekolah yang tepat, Econit akan membantu menyusun perjanjian antara perusahaan, sekolah, dan Econit. Econit dan perusahaan Anda akan memilih siswa terbaik bersama-sama di dalam pusat penilaian. Selain mendapatkan sertifikasi nasional, program ini juga akan memberikan kesempatan pada para siswa untuk mengambil sertifikasi standar Jerman. Dengan ini, para murid akan menjadi tenaga kerja dengan kualifikasi nasional dan internasional berketerampilan tinggi dan berpengalaman kerja, serta memahami budaya kerja di dalam perusahaan. Tak hanya mendapatkan pengalaman kerja nyata, para murid pun juga mendapatkan kompensasi selama mereka magang untuk membantu mereka merasakan pengalaman bekerja. Setelah program ini selesai, para murid akan memiliki pengalaman kerja profesional yang bisa membantu mereka untuk memulai karir di perusahaan Anda. Kesuksesan investasi untuk masa depan dimulai dari pengembangan SDM sejak dini. Hubungi Econit untuk mulai suksesmu hari ini. Ini hanya singkat sebagai informasi untuk teman-teman yang tentang aktivitas Wisma Jerman dan Econit yang sudah dilakukan di Indonesia untuk menerapkan program Ausbildung atau pelatihan kerja di Indonesia juga. Terima kasih. Mas Yoyok. Oke. Ya, tidak. Oke. Terima kasih sekali lagi presentasinya. Mike dan Kesun. Dan selanjutnya, Yusi, kira-kira presentasi dari siapa lagi ini? Baik. Oh sebentar, ternyata ini saya, saatnya saya yang merasakan. Iya, kamu itu. Apakah ayat yang mulai lelah siang ini? Sepertinya. Oke. Presentasi selanjutnya hampir sama, masih ada hubungannya dengan pendidikan Ausbildung atau pendidikan Vokasi. Silakan kepada Herr Nickel, bittaschön. Dari Aulid, Ausbildung und Leben in Deutschland. Bittaschön. Korrekt. Wisma, Jerman, yang kamu beriakas. Yang saya lihat, kamu beriakas dengan baik itu, ini beriakas dengan baik. Saya tahu, apa yang kemahas dengan baik itu? Dan selanjutnya, saya beriakas dengan baik. untuk kawan-kawan yang belum bisa bahasa Jerman atau baru sedikit bisa bahasa Jerman. Sampai saya ini adalah Bapak Herrnickel, Bapak Wahbun Ernickel, dan saya Joshua Gerteng. Saya salah satu orang yang sudah lulus dari program Mohseni ini. Dan pertama-tama, kami akan mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Wisma Jerman dan Mike Moewa. Terima kasih sudah memberikan dirinya dan kami juga tahu berapa sulitnya untuk melakukan program ini. Oke. Terima kasih. dan juga di perusahaan yang terbaik di pasar untuk mengembangkan di Indonesia yang terbaik di gastronomi dan juga di perusahaan yang terbaik. Oke, kira-kira sudah 4 tahun kami sudah menjalani perusahaan ini dan kami sudah fokus kembali di hospital dan kerja dan handwark. Aulid memiliki sehbar di nejagat Leipzig. Kita berjahat 70 km di daaran, also di Mitteldeutschland. dan kita berjahat bundesan jungen orang lain dan kita berjahat jungen orang lain di dunia. Tidak, apa yang terbaik? Kantor pusat kami di sini ada dekat daerah negara dari Leipzig, dekat dengan Leipzig, sekitar setengah jam dari Leipzig, dan kami membawa orang-orang Indonesia ke Jerman. Apakah suara saya kedengaran? Lebih jelas? Atau harus saya lebih besar lagi? Jadi kami membawa orang Indonesia ke Jerman ini untuk ke seluruh bagian negara Jerman. Kami membawa orang-orang, sebagai sejati-jati-jati di Jerman, sejati-jati di Jerman. Sejati-jati di Jerman, sejati-jati di Jerman selama 3 tahun. Kami menyiapkan untuk kalian, untuk teman-teman, sebuah tempat Ausbildung atau tempat untuk pelatihan kerja. Dan untuk Ausbildung ini biasanya selama, sejati-jati di Jerman. dan kami akan membawa orang-orang di Jerman atau di Jerman. Dan kami akan membawa orang-orang di Jerman dan tentunya saja untuk kekedutahan, Anda harus sendiri kekedutahan. Tapi untuk menyiapkan dokumen dan mengerti dokumennya, kami akan ada di sini, menyiapkan atau membantu kalian. Jerman. 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 Sejati-jati. Sejati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati- psychiat cambi, seksat necessitas tidak. Jangan d pastehist HAIO-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jar. Setuali eigenlijk pendapatiat aut pareil, Kami menyiapkan atau memberikan kepada kalian atau teman-teman, jikannya nanti ikut program ini, sebuah tempat tinggal dan transportasi menuju sekolah dan tempat kerja secara gratis. Itu akan disiapkan oleh perusahaannya masing-masing. Tetapi untuk uang SAKU, teman-teman akan mendapatkannya, tapi kami tidak bisa memberikan janji atau memberikan jumlah konkret, karena itu sudah diatur oleh negara-negara bagian Jerman. Dan itu juga akan ditentukan oleh perusahaan-perusahaannya sendiri. Terima kasih. Dan tentunya yang paling penting adalah bahasa Jerman. Dan bahasa Jerman kami sudah mempunyai standar minimal adalah B1. Dan B1 ini kalian atau teman-teman harus mengikuti ujian melalui B2-institut atau tentunya juga dengan ISMA Jerman. 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 beritahu ke kami. Misalnya Anda juga ingin atau punya request ke negara bagian tertentu atau kota-kota tertentu, silahkan hubungi kami, beritahu kami, kami akan pasti membantu Anda. Kita melihat pembinaan kami yang sangat cantik. Saya ingin beritahu Anda, negara-negara ini adalah suberan. Mereka yang lainnya tapi kami juga ingin memberi realita kalau sebenarnya di Jerman itu tidak hanya untuk melihat keindahannya tujuan aku harus ingatkan kepada teman-teman kalau mengikuti program kami harus ingat kalau tujuan kalian atau tujuan teman-teman tujuan kami membawa kalian adalah untuk Ausbildung bukan berarti kalian hanya untuk berjalan-jalan saja tapi juga untuk mengikuti sehingga Anda bisa dikutam corna-teman dan dikutam femme jadi bisa dikutamu seien Sie sich bitte proger in Klaren was möchten Sie für eine Ausbildung machen ja Haben Sie nicht nur das Ziel im Kopf ein visa für Deutschland zu bekommen sie können reisen sie haben Freizeit Sie haben eine 5-Tage-Arbeitswoche in Deutschland sie haben 2 Tage frei Anda juga mendapatkan minum 24 hari di tahun yang Anda dapatkan. Tetapi perjalanan atau LISA adalah untuk pembentangan Anda. Dan nanti juga bisa tinggal di Jerman. Dan juga kalian juga akan mendapatkan nanti sekitar 24 hari urlaub atau suki perbayar. Dan itu juga nanti akan sudah dipicarakan sama perusahaan kalian semua. Selalu, kita akan bergerak 5 bulan kembali dari 15 mيرة kembali kembali dari Jerman. Kita berjubung kembali dari 50 kembali dari Jerman. Kini kita berjub sapere, untuk membantu dari Jerman. Tapi Bawang berjubung sampai selama 11 bulan kembali dari Jerman kembali dari Jerman. Itu sudah Halo. tahu kondisi di Jerman sama seperti di negara lain, kondisi saat ini yang sedang kondisi COVID sejak tanggal 15 Maret kemarin kami tidak bisa membawa orang Indonesia ke Jerman, tetapi untungnya sejak satu bulan kemarin kami bisa lagi untuk menerbangkan atau membawa orang-orang Indonesia lagi ke Jerman dalam jumlah yang sangat minimal. Tapi sama juga dengan negara lain COVID juga sudah Jerman. 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 Untuk beberapa orang yang sudah punya sertifikat, kami ingin menyarankan sekali lagi, mungkin sebelum COVID-19 menyerang, sudah ada punya sertifikat, aku menyerangkan untuk mereka untuk sekali lagi belajar lagi bahasa Jerman. Jangan nanti bahasa Jermannya sudah mungkin sudah agak terlupakan, tidak pernah lagi dibicarakan, misalkan tidak ada akhlas lagi, untuk supaya mengulang lagi mungkin bahasa Jerman. Karena dengan bahasa Jerman yang baik, kalian bisa nanti mempunyai masa depan yang sangat baik nanti di Jerman. Terima kasih sudah menulis. yang masih kalian miliki ini untuk mungkin melihat juga apa itu di Jerman ini. Apa informasi-informasi yang sangat penting di Jerman ini apa saja. Dan mungkin sedikit peraturan-peraturan di Jerman itu apa. Atau mungkin hal yang sangat penting dari kami ingin mengingatkan ke kalian adalah sebuah, apa itu brutto demikian. Saya melihat pertanyaan di Jerman, 2.000-2.500 Franken-Jerman. Ini adalah sebuah sekitar EUR. Saya bisa beritahu ini untuk Jerman. Anda akan memiliki sekitar 550 EUR di neto sebagai pengajaran. Terus sebuah kosong dan sebuah kosong. Mungkin di video sebelumnya atau di rekan-rekan yang lainnya sudah dilihat juga mereka melayangkan beberapa jumlah gaji yang didapatkan. Tapi dengan ini kami menjamin kalau kalian akan mendapatkan uang saku, bukan gaji kami bilangnya, uang saku yang kalian dapatkan dari perusahaan kalian masing-masing nanti kira-kira sekitar Rp550.000. Tapi juga diingatkan kalian tidak perlu lagi membayar uang rumah dan uang transportasi ke tempat kerja dan ke tempat sekolah. Jadi, kalian mempunyai perusahaan ke tempat kerja dan ke tempat kerja dan ke tempat kerja dan ke tempat kerja. Dan ke tempat kerja dan ke tempat kerja dan ke tempat kerja. Jadi, ini seperti yang indonesia, seperti yang sebuah perusahaan ke tempat kerja. Dan yang terima kasih, di sini 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 di sini. Nanti kalau kalian sudah mengurus visa, kalian akan mendapatkan visa jangka pendek selama 3 bulan atau 4 bulan. Tapi setelah 4 bulan kalian di Jerman, akan kalian mengurus visa lagi dan akan mendapatkan kartu identitas yang seperti di tunjukkan Hermitius tadi. Itu akan kalian dapatkan selama 3 tahun. Begitu juga nanti kalau kalian sudah lulus dari Ausbildung, kalian akan mendapatkan kartu yang sama lagi. dan kalian bisa tinggal di Jerman atau di negara EU, karena kalian sudah lulus dari Ausbildung. Jerman, 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 Jerman. Nanti kalau sudah lulus juga dari Ausbildung, kalian akan mendapatkan sebuah mark yang berisi dari sertifikat. Dan sertifikat itu sudah ada dalam 3 bahasa, Bahasa Jerman, Bahasa Inggris, dan Bahasa Prankis. Dan sertifikat ini dikenali oleh seluruh negara ini, di dunia ini. Saya akan beri saya sebuah film dari Ausbildung, Ausbildung, mengenai景 umur. Saya akan menikmati sebuah film dari Ausbildung, dan sebuah kembali dari mentah. Jadi kami akan memberikan dulu video Terima kasih telah menonton! 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 dari Indonesia menyebabkan banyak interest di media juga. Wolfgang Nickel dan suyoknya berjalan berlaku pada semua orang. Sekarang, Mr. Nickel telah mempunyai lebih dari 2400 bekerja di firman alemah. Sekarang pada tahun 2019, sekitar 400 bekerja selesai selesai. Semua mereka mempunyai tempat untuk bekerja. influenced oleh kawan-kawan, juga dan berdiri dari Indonesia. So, seperti saat aku mait ke negara, Mr. Nickel telah menabuh ke negara negara. Selalu ini menemukan pertimbang dari Hundigan. Setelah mempunyai ke negara negara tersebut, saya penjahat untuk mea kawan-kawan. Jاء Tryon, saya berdiri dari jahre, untuk nikah di sekitaru. selamat menikmati You will have two days off per week and several weeks of holiday during the year, so you won't miss out on your recreation time. A lot of young people use these opportunities to visit German sites, enjoy the nightlife of the big cities, or just meet and go out with friends. Several famous European cities are within reach in a few hours, so you will get the chance to explore other countries too. The Aulid team will help and support you during the entire time of your apprenticeship. If you want to get an apprenticeship in Germany, if you are open-minded and motivated to start a new future, then get in contact with Aulid. Come to us, come to us, come to us. Can I talk a little bit more or is it already over the time? Well, it is already over the time. Oh, I have a little bit more. You know. Okay. You know. The young people can ask me online. Yeah. 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 Teman-teman, itu tadi informasi penting mengenai tinggal dan Ausbildung di Jerman. Nah, teman-teman mungkin yang masih punya pertanyaan, bisa langsung klik link yang ada di chat, yang barusan kami share itu. Silahkan langsung mengunjungi booth-nya Aulid di ruang Magdeburg. Ya. Nah, nanti di sana ada Hernikel yang akan menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman. Ya. Oke, terima kasih. 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 Ya, Yoyo kembali. Kayaknya kita perlu mengingatkan lagi bahwa ada kesempatan kursus gratis yuk di Wisma Jerman untuk program ekstensif dengan satu syarat, simple, mudah tinggal goyang jempolnya aja, cukup buat video untuk testimonial bagaimana seminar atau ya, seminar virtual kita pada hari ini. Ya, ada dua orang nanti. Dua orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah kursus gratis program ekstensif di Wisma Jerman. Nah, mungkin kalau teman-teman ada kesusahan untuk membuat videonya bisa ke ruang virtual Wisma Jerman. Ya, nanti di sana akan dibantu sama Mas Firman. Ya. Ya. Ya, sebentar. Saya cek dulu ruangnya di Weimar di nomor 620333-2011. Nah, itu sama Mbak Rebega juga sudah ditulis, linknya di chat. Silahkan bisa di cek. Jangan sia-siakan ya kesempatan ini karena dua orang yang beruntung bisa mendapatkan kursus gratis di program ekstensif di Wisma Jerman. Aha, benar banget. Ya. Oke. Kayaknya ini perlu tebak-tebakan, Yop. Untuk memanaskan suasana hari ini, silahkan. Oke. Saya punya tebak-tebakan. Teman-teman mungkin ada yang pernah tahu Deutsche Redewendung. Ya, Redewendung itu adalah ungkapan, ya. Ungkapan dalam bahasa. Baik. Ya, tebakan ini terlarang. Terlarang. Oke, Tim Wisma Jerman, Yoyo, Mike, und so weiter. Ya, tidak boleh ikutan jawab ya. Ini hanya khusus untuk teman-teman peserta GSHEF kita pada siang hari ini. Saya punya pertanyaan. Contoh Deutsche Redewendung. Ungkapan dalam bahasa Jerman. Oke. Pertanyaannya adalah, untuk apa ungkapan ini disampaikan? Silahkan yang tahu jawabannya ketik di kolom chat. Dan nanti akan kita pilih satu orang pemenang yang bisa menjawab dengan benar dan cepat. Benar. Yang akan mendapatkan souvenir dari Wisma Jerman. Oke, di chat sudah ada banyak, yuk. Waduh, udah semangat semua nih sepertinya. Coba yang paling cepat siapa, Yusi. Syahrannya cepat dan benar. Benar. Cepat dan benar, ya. Oke. Sekarangnya cepat dan benar. Kita tunggu lagi. Siapakah? Ya, Yoyo bisa cek. Chat yuk. Bentar. Yang pertama ini dari Kak Bayu Zulham Shah. Sepertinya. Ya. Yang sangat cepat dan benar. Ini Kak Bayu menjawab, untuk mengatakan bahwa, tidak ada idea sama sekali. Ya. Ya, benar. Ya, benar. Saya kasih konfetti virtual hari ini. Oke, benar banget. Oke. Jadi intinya gimana, yuk? Ungkapan ini dipakainya ketika apa? Ketika, sebenarnya yang di chat sudah benar semua jawabannya. Jadi kalau kita tidak tahu, kita tidak punya ide lagi untuk menjawab. Dan benar sendiri, ya. Ini pertama. Benar. Dan untuk Kak Bayu, silakan data dirinya bisa dikirim ke Mbak Rebecca. Sudah di chat. Ya. Di chat ada. Benar. Baik. Untuk Kak Bayu, silakan mengirimkan data diri ke email tim kami. Rebecca. Benar. 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 Dan tadi, seperti dari presentasi sebelumnya, dari Pak Wolfgang Mikkel, itu bahasa Jerman itu penting sekali ya, Yusia, kalau kita ingin ausbildung ke Jerman. Iya. Atau studi. Benar banget, yuk. Dan rasanya bahasa Jerman itu menjadi syarat pertama dan utama ya, kalau kita mau ke Jerman. Jerman. Kalau kita kutip pendapat dari Pak Herr Mikkel tadi, bahwa kita nggak akan bisa ngapa-ngapain di Jerman, kalau kita nggak bisa bahasa Jerman, gitu ya. Dan dia akan menjadi jembatan untuk kita, kalau misalnya kita mau belajar di Jerman, kerja di Jerman, atau mungkin selamanya tinggal di Jerman, gitu. Ya, seperti itu. Jadi, untuk teman-teman yang memang bercita-cita studi di Jerman, sekarang ini, saat ini, detik ini juga adalah kesempatan yang tepat untuk sedikit belajar tentang bahasa Jerman ini, bagaimana ya. Benar banget. Benar. Oke, sepertinya kita langsung aja mulai kursus percobaan kita kali ini, Yusi. Boleh. Sebentar. Saya, sekarang gantian dong, saya sama Yusi juga ingin presentasi gitu loh, nggak cuma peserta lembaga-lembaga aja. Sebentar. Oke. Oke. Kamu punya apa ya di situ? Saya punya sesuatu nih, tapi sebelumnya untuk teman-teman yang di sini, nggak perlu takut, kita akan belajar bahasa Jerman yang level dasar dulu. Ya. Jadi gampang sekali, tinggal ngikutin aja. Ya. Oke. Oke. Ternyata sudah pinter-pinter Yusi bahasa Jerman. Ya. Ternyata sudah pinter-pinter Yusi. Ya. Saat. Ternyata, pertanyaan. Ternyata, pertanyaan. Lalaian memang dari Tanyah King dan Tuygi. Ternyata, Ternyata, pertanyaan. hier und checkt noch einmal das bild bitte was ist die frau was ist die frau berang itu boleh ditulis brot ok 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 gut das ist unser tema heute kira-kira ada was ist unser thema heute aktivitäten ein frühstück fast korrekt essen und trinken genau und ich habe hier auch ein kleiner spiel vorbereitet ja aber moment ja mal mein unser thema heute ist essen und trinken oder getränke auch ok und jetzt bitte hier es gibt hier essen viele essen und auf viele getränke die aufgabe ist ordnet bitte zu ich mache jetzt ein beispiel das bier genau jadi disini sudah saya siapkan juga suaranya boleh di das bier nah itu ada suaranya sebentar saya cek dulu tadi suaranya udah di share apa belum genap misalkan ini das bier das bier silahkan dicocokkan set seperti itu ya oke kalau sudah selesai semua wenn ihr fertig seid dann klik bitte sehr rein grün ist korrekt rot ist falsch ja ihr könnt natürlich direkt hier scannen boleh di scan qr-code nya atau boleh juga klik disini di chat ada link yang saya kirim di sito euch einen link bier machen das kurz vielleicht nur drei minuten ya risi ya mungkin sambil menunggu di yang lainnya cu ordnen ada kompetisi apa aja yang lagi jalan di si tadi oh iya bener banget mungkin teman-teman yang baru bergabung belum tahu ya kalau ternyata di setengah-tengah seminar ini kita juga mengadakan banyak games banyak kompetisi diantaranya adalah satu teman-teman buat foto atau screenshot dari layar handphone atau layar laptop teman-teman semua ke ikut sertaan teman-teman udah di seminar virtual kita hari ini kemudian post di instastory teman-teman semua dengan men-tag atau menandai akun instagram bisma jerman itu yang pertama yuk oke yang kedua adalah kita punya kompetisi tiktok ya kita punya kompetisi tiktok silahkan teman-teman yang punya akun tiktok untuk buat video duet dari salah satu video duetnya salah satu video tiktok tiktok dari akun bisma jerman bisa diketik bisma jerman di akun tiktok kemudian buat duet dengan hadiah untuk dua orang yang beruntung kursus gratis program ekstensif di bisma jerman oke itu kompetisi yang sedang berlangsung mungkin saya ingin cek teman-teman yang sedang latihan cuorknungs atau mencocokkan nama-nama makanan saya ingin cek teman-teman saya ingin cek teman-teman dan itu selesai untuk tiga orang tadi semuanya sudah benar semua jawabannya mulai di tulis di chat yang lainnya mungkin boleh nanti klik sekali lagi linknya di chat kalau mau main main dan klik ya hai Rani Dankeschön. Ihr schreibt alle im Chat, glaube ich. Genau. Fertig und richtig, ja? Das ist zusammen, fertig und richtig zusammen. Das ist ein neuer Wortschatz für uns. Okay, sehr schön. Und drei Minuten ist eigentlich schon vorbei. Okay, gut. Okay, wenn ich fragen darf, was esst ihr gern? Was esst ihr gern? Was esst ihr gern? Schreibt bitte dein Symbol, dann fühle ich so romantisch. Danke. Hier kann Ellie schreibt da Nudeln. Ellie schreibt Nudeln. Okay, ich esse Brut, Schokolade. Aha, ich auch. Ich esse gern Schokolade. Genau. Und wie Twinkie ich esse alle gern. Das bist du, ja. Außer den Stein, ja? Genau. ist interessant von Edward in dem Chat. Normalerweise esse ich Gemüse. Oh, okay. Sehr schön. Okay, und ich wiederhole meine Frage für alle, die gerade kommen. Was esst ihr gern? Apfel, Apfel, Pasta, ja. Okay, sehr schön. Apfel, Pasta, ja. Okay, und dann die zweite Frage ist, was trinkt ihr gern? Was trinkt ihr gern? Bitte schreibt im Set. Wasser, ja. Ja, gut. Ha, Rotwein. Und du, Jojo, was trinkst du gern? Natürlich trinke ich nicht alle gern. Ich trinke gern auch Wasser besonders, das ist gesund und auch Orangensaft. Okay, sehr schön. Okay. Eistee. Okay. Kaffee. Mhm. Ah, ja, genau. Ja, genau. Das ist Wortschatz oder Vokabelle. Ja, genau. Sehr schön. Dankeschön, Kairan. Okay, möchte vielleicht noch jemand schreiben, was trinkt ihr gern? Kannst du bitte vielleicht nochmal die Frage wiederholen? Okay, vielleicht kommen noch viele, ja, ganz neu. Genau. Gut, die Frage ist, was trinkt ihr gern? Was trinkt ihr gern? Bitteschön, schreibt im Chat. Ja, ich glaube dann niemand wird noch schreiben zu fertig gleich. Ja, okay, gut, danke. Ja, das ist sehr interessant mit euch alle etwas auf Deutsch zu schreiben. Danke und ja, pingin ke Jerman gak? Jelas dong, pingin ke sana. Oke, tapi ada syaratnya yuk, syaratnya adalah kamu harus bisa bahasa Jerman dulu. Gak enggak, benar banget. Ya, dan untuk mewujudkan impianmu yuk, khususnya, atau impian teman-teman semuanya. Gimana nih, semangat. Kalau ada cara mewujudkan impian, saya selalu semangat. Apa itu? Oke, untuk mewujudkan impian kita semua untuk ke Jerman, bagaimana membuka pintu peluang kita untuk ke Jerman, kita dengarkan bersama presentasi dari Wisma Jerman, yang akan disampaikan oleh Herr Andung, bagaimana kita mewujudkan impian ke Jerman bersama Wisma Jerman. Silahkan, Andung. menarik sekali ya, kursus singkatnya dalam bahasa Jerman, dan banyak sekali ternyata pengunjung yang datang siang hari ini. Selamat datang teman-teman semua, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih sudah berkunjung di acara seminar kita sore hari ini, dan baru saja kita juga menambah wawasan tentang bahasa Jerman, terutama tentang kosa kata dalam bahasa Jerman. berikutnya saya akan coba berbagi informasi kepada Bapak-Ibu sekalian tentang mewujudkan mimpi atau mewujudkan impian bersama Wisma Jerman. Saya lupa memperkenalkan diri walaupun sudah diperkenalkan oleh MC tadi, oleh Mbak Isi dan Mas Yayo, terima kasih. Saya Andung Sayugo dari bagian bahasa dan ujian Wisma Jerman. Sebelum pandemi, Bapak-Ibu atau teman-teman sekalian sempat berkunjung ke Wisma Jerman, saya ada di kantor bagian paling depan sendiri, bersama dengan Mbak Johana. Selamat datang di Jerman, negara yang terkenal akan pariwisatanya, terkenal akan bisnisnya, budayanya, sistem pendidikannya atau kualitas pendidikannya, dan juga negara yang terkenal akan prestasi olahraganya. Yang terbaru, mungkin teman-teman atau Bapak-Ibu sekalian yang gemar olahraga atau fans dari olahraga sepak bola, salah satu tim besar di Jerman berhasil memenangkan Liga Champions Eropa tahun ini, dan jika teman-teman memperhatikan empat tim yang ada di semifinal, tiga tim diantaranya dilatih oleh pelatih Jerman semuanya. Pelatih yang datang dari Jerman, kemudian kebetulan juga tahun lalu tim pemenang Liga Champions Liverpool juga dilatih oleh pelatih Jerman. Jadi dari sini sudah terlihat prestasi olahraga Jerman di bidang sepak bola. Negara Jerman terletak di benua Eropa seperti kita ketahui selama ini, tepatnya di tengah-tengah Eropa, di jantung benua Eropa, di jantung benua Eropa, dan dikelilingi oleh sembilan negara tetangga. Negara Jerman sendiri terbagi dalam 16 negara bagian yang masing-masing negara bagian tersebut mempunyai tradisi, budaya, dan juga sistem pendidikan yang berbeda-beda. Iklim yang berbeda-beda pula. Kita ketahui topografi negara Jerman berbeda-beda antara wilayah utara dan selatan. Kalau utara lebih hangat karena dataran rendah, sedangkan di selatan terkenal dengan penggunungan Alpennya, jadi cuacanya lebih dingin atau iklimnya lebih dingin. jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa negara Jerman adalah negara yang indah untuk ditinggali. Berikut beberapa contoh, foto, atau gambar dari kota-kota di Jerman. Selain negaranya yang indah untuk ditinggali, Jerman juga terkenal akan sistem pendidikan sistem pendidikan atau kualitas pendidikannya yang sangat bagus atau sangat baik. Bidang studi apapun atau yang mendetail bisa kita jumpai di sana atau bisa kita belajar di sana. Bahkan juga yang diakui atau berkelas di seluruh dunia. Bermacam lingkup bidang studi tersebut, lebih tepatnya teknik bisa kita temui di Jerman, termasuk yang mendetail sekalipun. Pendidikan di Jerman juga biaya kuliahnya rendah dan terjangkau, termasuk juga biaya hidupnya di Jerman relatif terjangkau bergantung masing-masing individu dalam mengorganisir kehidupan pribadinya di sana. Yang paling penting juga negara Jerman terletak di jantung benua Eropa, jadi kalau kita mau jalan-jalan ke negara-negara lain atau ke kota-kota lain yang terkenal, kota-kota besar yang lain, dapat dengan mudah diakses dari negara Jerman. Tapi, tentu saja untuk bisa berkuliah di sana, kita membutuhkan bahasa Jerman yang baik. Berikut adalah gambar sarana prasarana perkuliahan di Jerman yang masing-masing kampus selalu ditunjang oleh gedung yang besar. Kemudian yang paling penting adalah perpustakaan yang besar pula dengan beragam artikel, mungkin bisa puluhan ribu atau ratusan ribu jurnal yang bisa ditemukan di perpustakaan-perpustakaan tersebut. Kembali lagi ke syarat untuk kuliah di Jerman, salah satunya adalah bahasa Jerman, jadi bahasa Jerman ini harus dikuasai paling tidak untuk komunikasi sehari-hari, dan juga lebih penting lagi untuk komunikasi selama berada di lingkungan kampus atau lingkungan akademis. Karena dengan bahasa Jerman kita bisa berkomunikasi dengan kurang lebih 100 juta penduduk dunia. Saat ini saja tercatat di Jerman kurang lebih jumlah penduduknya 82-85 juta. Bahasa Jerman tidak hanya digunakan di negara Jerman, tapi juga digunakan di negara Polandia, Austria, dan juga Swiss. Jadi kalau kita gabungkan jumlah penduduk 4 negara tersebut paling tidak kurang lebih 100 juta. Menutup kemungkinan penduduk-penduduk dari negara-negara lain juga bisa berbahasa Jerman dengan lancar, terutama di negara-negara yang dipunyai kota institut. Dengan bahasa Jerman, kita juga bisa meningkatkan kesempatan profesional kita di bidang ekonomi global. Jadi kalau kita lulus kuliah atau lulus sekolah kemudian mau mencari kerja, tidak hanya mencari kerja di Indonesia, mencari kerja di Jerman juga bisa. Di Austria, di Swiss juga bisa, karena kita bisa bahasa Jerman. Dengan bahasa Jerman, kita juga bisa berkuliah atau setidaknya melakukan penelitian di kurang lebih 350 institusi dan universitas di Jerman. Dan pastinya dengan bahasa Jerman kita bisa mempelajari salah satu budaya besar di Eropa, budaya Jerman. dan bahasa Jerman itu mudah, Deutsch ist einfach. Seperti yang Bapak-Ibu teman-teman sekalian pelajari barusan dengan Mas Soyo dan Bapak-Ibu. Apakah benar, mudah, banyak sekali yang berpendapat susah, tapi coba mungkin beberapa fakta yang saya bagikan berikut ini bisa merubah pandangan teman-teman sekalian. Yang pertama, pengucapan bahasa Jerman sesuai dengan penulisannya. Jadi sekali saja kita sudah mempelajari atau bisa mengucapkan huruf-huruf atau alfabet dalam bahasa Jerman dengan benar termasuk juga pengabungan huruf vokal, pengabungan huruf konsonan, kita pasti bisa mengucapkan kata baru dalam bahasa Jerman. Saya ambil contoh di sini adalah industri, uniform, general, global, frage, jadi hampir semua atau mayoritas diucapkan persis seperti penulisannya. Kemudian seluruh kata benda dalam bahasa Jerman ditulis dengan awalan huruf besar. Oleh sebab itu dalam membaca sebuah teks atau sebuah paragraf kita bisa dengan mudah sekali mengenali bahwa sebuah kata itu kata benda atau kata yang lain mungkin kata kerja tapi kata benda paling gampang bisa kita kenali dari penulisannya yang diawali dengan huruf besar. Ada Wagen, ada Frau, Kinder, Deutschland, jadi walaupun tidak berada di posisi awal kalimat tetap harus ditulis dengan awalan huruf besar. Kemudian dalam membentuk sebuah kata baru yang mempunyai arti baru dalam bahasa Jerman hanya tinggal membubuhkan awalan atau akhiran saja. Jadi tidak perlu membuat kata yang benar-benar baru. Contohnya saya ambil contoh disini kata spiel yang berarti bermain. Kalau kita mau mengubahnya menjadi artinya pemain tinggal ditambah akhiran ER jadi spieler. Kemudian ditambah akhiran EN menjadi spieler yang berarti bermain. contoh kata arbeit yang berarti pekerjaan. Kalau kita tambahin dengan akhiran ER menjadi pekerja. Ketika akhirannya EN arbeit menjadi bekerja. Menjadi kata kerja. kalau kita tambahin akhiran loss menjadi belum bekerja. Berikutnya bahasa Jerman meet dengan bahasa Inggris. Mungkin teman-teman atau bapak-ibu sekalian yang sudah pernah belajar bahasa Jerman pernah menyadari beberapa kemiripan atau persamaan berikut. Contoh house atau brown. Brown ini pengucapannya bersama ya. Brown. Garten. Seringkan. Kemudian ada juga Vater. Itulah sebabnya bahasa Jerman ini sangat mudah dipelajari terutama bagi teman-teman yang sudah bisa berbahasa Inggris atau sudah mahir berbahasa Inggris atau minimal sudah pernah belajar bahasa Inggris. Jadi secara tidak langsung kesehatannya sama ternyata. Tapi tidak semua. Mayoritas sama. Ada beberapa kemiripan. Bahasa Jerman menyerap beberapa kata dalam bahasa Inggris. terutama dalam bidang teknologi atau kata-kata yang baru keluar dalam bahasa Inggris. Hubungan kedua negara tersebut terutama di bidang teknologi. Contohnya ada komputer, ada bestseller, ada testen, ada downloaden, ada shutteren. beberapa siswa Wisma Jerman yang menyebut kalau akhirnya kata kerja dalam bahasa Inggris adalah Ing, kalau bahasa Jerman adalah En. Jadi tinggal diganti Ing dengan En sudah jadi Jerman. Mungkin ada betul apa kata yang seperti itu. Seperti apa belajar bahasa Jerman di Wisma Jerman? Wisma Jerman membagi sistem kursusnya dalam bentuk periode. Jadi dalam satu tahun terdapat enam periode kursus yang setiap periodenya berlangsung atau berjalan selama dua bulan dengan masa aktif tujuh minggu. Masa aktif kursusnya tujuh minggu. Dan setiap periode tersebut kami selalu menawarkan empat paket kursus yang berbeda ada super intensif intensif extensif dan juga extensif akhir dalam pembelajarannya atau sistem pengajarannya bahasa Jerman di Wisma Jerman terbagi dalam beberapa level jadi kami mengandut pembagian level standar Uni Eropa dimana dimulai dari A1 untuk level beginner atau pemula sampai dengan C2 untuk level yang mahir dan dalam masing-masing level tersebut kami juga sediakan ujian bersertifikat yang resmi dari pemerintah Jerman dan dari UTST. untuk menunjang pembelajaran di kelas kami juga menggunakan buku dan bahan ajar yang up to date yang aktual termasuk juga software atau aplikasi-aplikasi yang sangat menunjang pembelajaran di kelas maupun juga pembelajaran secara mandiri di rumah Wisma Jerman itu terletak di Surabaya pusat di kota Surabaya di tengah-tengah kota Surabaya ada yang pernah datang ke kota Surabaya dan pernah melewati jalan yang ada monumen bambu runcing dari monumen itu tinggal belok kiri sudah langsung terlihat gedung Wisma Jerman Wisma Jerman ada sejak tahun 2011 dan merupakan representasi dari tiga institusi yang berbeda dari ekonit dan dari Gute Institut untuk bidang bahasa dan budayanya termasuk juga dari kedutaan besar Republik Jerman di Indonesia jadi Wisma Jerman mewakili kepentingan Jerman di bidang di tiga bidang tadi ya ekonomi pendidikan dan budaya kenapa harus di Wisma Jerman alasan pertama adalah Wisma Jerman merupakan mitra resmi mitra kerjasama resmi dari Gute Institut jadi standar kursusnya sama sertifikatnya sama dan kami juga merupakan penyelenggara ujian resmi dari Gute Institut jenis ujiannya juga sama soal-soalnya mungkin yang agak mudah ya karena tipikal-tipikal soalnya pasti harus berbeda-beda bisa sama kalau sama nanti bisa diulang-ulang kemudian kualitas guru kami juga sama dengan Gute Institut standar Gute Institut nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya pengajaran yang menyenangkan yang fun yang aktual juga bahan ajarnya biaya kursus yang relatif terjatau kalau teman-teman mungkin pernah menjumlahkan secara detail harga kursus di Wisma Jerman per jam hanya sekitar Rp35.000 sampai Rp40.000 saja kami kami juga menyediakan layanan konsultasi baik itu konsultasi studi di Jerman konsultasi hidup dan bekerja di Jerman maupun juga konsultasi yang lain silahkan datang konsultasi seputar negara Jerman kami juga bisa dinikmati selain gedung atau ruang pertunjukan ada juga perpustakaan digital ada juga acara-acara lain yang kami adakan dan Wisma Jerman berlokasi yang sangat strategis di pusat kota Surabaya lebih strategis lagi karena sejak era pandemi corona ini kami alihkan semua kursus ke sistem online jadi teman-teman tidak perlu datang ke Surabaya dari kota manapun di Indonesia dari pulau manapun bahkan dari negara manapun bisa mengikuti kursus di Wisma Jerman asal waktunya disesuaikan dengan waktu Indonesia Barat beberapa menurut kami sudah ada yang dari negara Jerman dari negara tetangga maupun juga dari wilayah Indonesia Timur juga ada tenaga pengajar Wisma Jerman ini yang saya janjikan tadi jadi untuk menjadi tenaga pengajar atau guru di Wisma Jerman seseorang harus lulus terlebih dahulu pendidikan bahasa Jerman atau sastra Jerman dari kampus-kampus di Indonesia atau kampus-kampus luar negeri untuk jurusan bahasa Jerman untuk penutup penutup asing atau di AR setelah itu seseorang tersebut harus menguasai bahasa Jerman minimal level B2 atau minimal level C1 baru setelah itu bisa melamar untuk mengikuti pendidikan di Kuteinstitut pendidikan untuk menjadi guru di Kuteinstitut yang berlangsung kurang-kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun setelah lulus pendidikan tersebut barulah seseorang tersebut bisa atau diperbolehkan mengajar di Kuteinstitut atau di Wisma Jerman tapi tidak berhenti di situ setiap tahunnya guru-guru Wisma Jerman atau guru-guru Kuteinstitut harus mengikuti pelatihan rutin baik itu di Indonesia maupun juga di negara Jerman jadi bisa dipastikan pengetahuan budayanya aktual pengetahuan bahasanya aktual pengetahuan yang lain seputar Jerman juga aktual mungkin pengetahuan tentang sistem pendidikan di Jerman juga bisa aktual metode pembelajaran di Jerman interaktif kolaboratif dan juga multimedia kami sangat mengedepankan multimedia bisa dilihat mungkin dari contoh di gambar bahwa papan tulis pun kami menggunakan papan tulis yang touch screen jadi supaya semua pembelajaran bisa menyenangkan ini beberapa contoh kegiatan siswa kami selama kursus di Wisma Jerman sebelum era dan berikut mungkin bisa saya bagikan informasi singkat seputar keuntungan belajar online ternyata banyak keuntungnya juga yang pertama pilihan untuk tetap belajar selama era pandemi ini merupakan pilihan yang tepat karena kita tidak hanya tinggal di rumah tapi juga kita bisa meningkatkan kemampuan walaupun hanya di rumah saja waktu lebih fleksibel dan praktis bisa diikuti dari mana saja tidak harus datang jauh-jauh ke Surabaya tidak harus kos tidak harus pindah ke kota Surabaya pembelajarannya juga terlihat lebih menyenangkan karena selalu pakai audio pakai video pakai game-game yang menyenangkan seperti yang barusan tadi kita ikuti bersama dan yang penting ada kuis virtual juga yang seru jadi pembelajarannya lebih seru yang paling sering diucapkan hemat biaya hemat waktu karena tidak harus datang ke Risma Jerman hemat biaya karena tidak harus kos tidak harus makan di luar bisa makan di rumah tidak harus stress di jalan karena macet jadi bangun tidur bisa langsung les setelah les bisa langsung tidur lagi selain kursus dan ujian selain juga acara-acara ekonomi yang kami adakan Risma Jerman juga mengadakan artrocinema kemudian ada juga pengutaran film di Jerman Cinema ada juga pameran-pameran seperti yang teman-teman ikuti hari ini ada juga auto-profess dan masih banyak lagi acara yang bisa kami selenggarakan baik terakhir jika perlu informasi lebih lanjut tentang Risma Jerman atau ingin belajar bahasa Jerman bisa mengunjungi sosial media kami ada di link Youtube ada Instagram ada Facebook ada TikTok yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Jerman secara singkat juga dan pastinya ada website Risma Jerman terima kasih banyak atas waktunya dan kalau ada pertanyaan mungkin silahkan untuk pertanyaan di ruang virtual masing-masing ya Mas Andung oke good so kalau begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah datang di sesi presentasi Risma Jerman jika ada pertanyaan kami tunggu di ruangan Risma Jerman yaitu ruangan Weimar nanti disitu akan disambut oleh tim-tim kami dan nanti akan bisa ngobrol lebih jauh tentang Risma Jerman tentang kursus tentang ujian tentang kuliah di Jerman atau juga kalau ingin mengikuti kursus testimonial yang dimana salah satu hadiahnya adalah kursus online gratis di Risma Jerman bisa datang ke ruang Weimar oke thank you Mbak Yusi Mas Yoyo siap oke ya baik teman-teman yang mungkin baru bergabung dan yang sudah menyiapkan banyak pertanyaan terkait bagaimana belajar bahasa Jerman di Risma Jerman atau kapan ujian dibuka ini yang sering kita dengar ya kapan ujian dibuka please dong bulan ini biar bisa ke Jerman gitu teman-teman bisa langsung ujian semua suka ujian seperti gitu iya baik yang sudah punya pertanyaan silahkan langsung klik link yang sudah kami bagi di chat dan teman-teman bisa mendapatkan informasi atau menggali informasi lebih dalam mengenai belajar bahasa Jerman dan ujian bahasa Jerman baik yuk yuk diingatkan lagi kami masih tidak akan bosan untuk mengingatkan bahwa kita menyiapkan banyak souvenir untuk teman-teman yang yang bisa memposting foto ataupun komentar paling kreatif di instastory di akun instagram masing-masing ya dan kemudian men-tag atau menandai akun Wisma Jerman baik di chat ada pertanyaan bisa langsung ke link yang di-share oleh tim kami Mbak Rebecca bagaimana belajar dan ujian bahasa Jerman langsung ke ruang Weimar selain instastory kami juga mengingatkan lagi untuk testimonial ya lumayan loh hadiahnya dua kursus gratis di Wisma Jerman aduh sayang sekali kalau dilewatkan ya cuman kasih pendapat bagaimana GSHF hari ini bla 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 cuma modal jempol atau cuma modal klik link ke ruangan Wisma Jerman disana bisa dibantu dengan Mas Firman untuk testimonial iya benar banget oke benar memang belajar ada aduh gimana yuk gimana yuk gaknya waktunya makan siang ini yuk ada yang mau disampaikan dulu dari Yusi enggak cuma mau ingetin lagi selain dari testimonial kita juga membuka hadiah atau melempar hadiah kursus gratis di Wisma Jerman selain testimonial adalah dengan membuat video duet tiktok benar video bisa di cek di akun tiktoknya Wisma Jerman at Wisma unterstrich udah underscore Jerman silakan pilih salah satu video dan di duetin jangan lupa juga follow dan tag akun Wisma Jerman jadi biar kami bisa melihat bagaimana videonya ya ya benar nah kalau tadi kita sudah dengar presentasi dari Mas Andung dengan bahasa Jermannya tadi yang memang sebenarnya sangat amat mudah bahasa Jerman itu ya gak cuma orang yang fasi berbahasa Inggris saja tapi mungkin yang berbahasa Perancis juga bakalan mudah bahasa Jerman karena ada beberapa kata seperti Anggajmong siapa lagi contohnya Apatmong Gresokong genau masih banyak lagi dan jangan lupa kalau sudah selesai les kata kursus nih sudah mahir kita punya satu lembaga yang juga akan memberikan informasi mengenai studi di Jerman dari DAAD sekarang untuk itu apa sih sebenarnya DAAD dan bagaimana proses kuliah di Jerman atau studi di Jerman silakan kepada Ibu Olivia dan Ibu Karina untuk presentasinya terima kasih terima kasih Mas Yoyo bisa dengar suara saya ya bisa kalau misalnya saya boleh presentasi mohon dikasih aba-aba sudah sekarang silakan saya kira ada satu dua tiga silakan terima kasih Mas Yoyo dan juga Mbak Yusi sepertinya Wisma Jerman beruntung hari ini punya dua MC yang sangat keren oke langsung saja teriring salam dari pimpinan kami Bapak Thomas Chetler dan juga rekan-rekan saya di DAAD lainnya kami berterima kasih atau saya Olivia Jen Sopakua bersama rekan saya hari ini Olivia Deskarina yang beliau nanti akan men-share screen kami berterima kasih kepada Wisma Jerman yang berkenan mengundang DAAD untuk presentasi atau menghadiri acara ini ada pun informasi saya kedepannya itu saya ambil dari dua website ini www.study-in-jermany.de dan www.daad.id selanjutnya Karina apa sih itu DAAD ada orang juga yang bilang bahwa ini daat atau keinggris-inggrisan jadi dibacanya dead gitu ya kayak mama papa gitu jadi gini Sobat Wisma Jerman terima kasih ya untuk usulan namanya daat atau dead terima kasih untuk usulan namanya kepada kita itu sangat kreatif gitu tapi yang benar dibacanya adalah DAAD kepanjangannya adalah D yang pertama itu Dodger artinya bisa orang Jerman atau bersifat Jerman seperti itu A yang pertama adalah Akademischer artinya akademis atau bersifat akademis atau di bidang pendidikan tinggi sedangkan A yang kedua itu Austaus yang berarti dalam bahasa Indonesia itu pertukaran sedangkan D yang terakhir adalah Dins atau dalam bahasa Indonesianya Dinas jadi kalau digabungkan secara menyeluruh artinya DAAD adalah Dinas Pertukaran Akademis Jerman kami merupakan organisasi independen yang terdiri dari 242 perguruan tinggi dan institut penelitian serta lebih dari 100 badan kemahasiswaan di Jerman kalau Sobat Wisma Jerman kebetulan ke Jakarta dan mampir ke kantor kami kantor kami merupakan salah satu dari 15 kantor perwakilan luar negeri DAAD di antara hampir 70 kantor perwakilan luar negeri dan pusat informasi tahun 2019 saja DAAD melalui DAAD Jakarta sudah memberikan kepada 500 orang Indonesia yakni beasiswa S2 S3 postdoc dan juga bantuan dana yang lainnya selanjutnya Karina oleh karena letaknya yang strategis terletak di jantung benua Eropa dikelilingi oleh sembilan negara tetangga ternyata letak inilah yang membuat daya tarik bagi mahasiswa asing selanjutnya Karina next dari 20 penyumbang mahasiswa asing terbesar di Jerman Indonesia menempati urutan terbawah memang dengan perolehan jumlah mahasiswanya adalah lebih dari 5100 orang Indonesia yang sekarang kuliah S1 S2 dan S3 pada program doktor pada program doktoral kalau dibandingkan ini untuk jumlah mahasiswa Indonesia di tahun 2019 kami berharap Sobat Wisma Jerman yang hadir di acara GF HEF kali ini nanti tahun depan atau 2 tahun mendatang turut penyumbang angka mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Jerman selanjutnya tadi kepanjangan DAAD Dinas Pertukaran Akademis Jerman jadi memang bidang kerja kami ini di bidang pendidikan tinggi sistem pendidikan tinggi di Jerman sendiri ini setelah adanya internasionalisasi di tahun awal 2000-an dari 2 tingkatan dari Diplom dan Magister ini merupakan jenjang tradisional Jerman Diplom dan Magister bisa nanti melanjutkan ke promosion berubah ke 3 tingkatan ini Bachelor Master dan PhD di sini Diplom Magister Promosion dan Start Examen merupakan jenjang tradisional Jerman kalau mungkin teman-teman ataupun bukan teman-teman tapi orang tua dari teman-teman atau Tante Om pernah berkuliah di Jerman sekitar tahun 80-an atau 90-an atau awal 2000 ini masih banyak jenjang Diplom dan Magister yang ditawarkan durasi studinya 8-10 semester kalau Diplom itu untuk bidang IPA dan IPS sedangkan Magister untuk bidang Humaniora dan juga Seni kalau Promosion itu S3 bisa disebutnya seperti itu nah kalau Start Examen ini adalah untuk jurusan dimana nantinya setelah teman-teman ini selesai studi teman-teman akan bekerja sebagai pengacara kemudian apoteker dokter dan juga guru yuk kita lihat satu-satu tentang jenjangnya selanjutnya Karina ya dari Bachelor kalau Bachelor atau S1 durasi studinya itu 6-8 semester 3-4 tahun dimana setelah 3 tahun itu teman-teman mendapatkan 180 ECTS kalau teman-teman kuliah S1 4 tahun itu 240 ECTS untuk Bachelor tergantung bidang gelar yang teman-teman dapatkan kalau untuk Humaniora dan Sosial pasti gelarnya yaitu BA atau Bachelor of Arts tetapi kalau untuk jurusan teknik dan ilmu pengetahuan alam atau Science itu Bachelor of Science tapi untuk khusus bidang teknik sendiri ini Bachelor of Engineering dari lulus Bachelor teman-teman bisa melanjutkan ke program Master Master di Jerman itu ditawarkan 1-2 tahun tetapi kebanyakan 1,5 tahun sampai 2 tahun kalau teman-teman ambil Masternya cuma 1 tahun teman-teman akan mendapat 60 ECTS sementara kalau 2 tahun itu 120 ECTS sama seperti Bachelor gelar yang nantinya teman-teman dapatkan tergantung pada bidang teman-teman yang teman-teman ikuti di perkuliahan kalau untuk humaniora dan ilmu sosial Master of Arts tetapi kalau untuk teknik dan juga sains Master of Science atau jurusan untuk bidang teknik Master of Engineering dari lulus jenjang master ini teman-teman bisa melanjutkan ke program doktor selanjutnya Karina untuk untuk doktor sendiri ini durasinya 2 sampai 5 tahun sebenarnya rata-rata 3 tahun 3 tahun 4 tahun kalau 5 tahun itu tergantung dari kesulitan penelitian di Jerman ada tipe program doktor ini pertama adalah tradisional yakni biasanya yang dilakukan di tahun 80-an 90-an banyak yang ditawarkan di Jerman seperti ini program doktornya masih tradisional yakni penelitian secara mandiri dimana seseorang itu akan disupervisi atau diawasi disertasinya oleh seorang doktor vater atau doktor muter jadi profesor di universitas teman-teman kalau teman-teman belajar di Wisma Jerman kan kalau vater itu bapak muter itu ibu jadi ini bukan ada kaitannya dengan ibu bapak tentang keluarga tetapi ibu atau bapak profesor yang mengawasi disertasi itu maksudnya sementara tipe yang kedua adalah program doktoral dengan struktur yang tetap tetap ini dapat berupa sekolah pasca sarjana kemudian kelompok pelatihan penelitian dan juga program doktor internasional di samping dari master bachelor master dan juga doktor kita ada namanya stat examination atau stat examen kalau teman-teman mau kuliah di Jerman kedokteran kemudian farmasi keguruan dan juga hukum dimana nantinya setelah kuliah itu teman-teman ingin berprofesi sebagai dokter kemudian apoteker pengacara dan juga guru teman-teman harus mengambil stat examination durasi studinya ini 7-13 semester tergantung dari bidang atau jurusan yang teman-teman ambil kalau pengajar tingkat SD-SMP biasanya 8 semester 7-8 semester SMA 9-10 semester kalau hukum itu 9 semester untuk kedokteran gigi ada kedokteran gigi yang dia menawarkan durasi studinya 11 semester sampai 13 semester ini tergantung pada universitasnya kalau untuk kedokteran umum terbagi lagi dengan 2 regal studiengang dan model studiengang nanti kalau yang mau tanya-tanya silahkan datang kebud untuk lebih rincinya apa itu durasi studi untuk yang lain dengan stat examination bisa dilihat pada layar ini sampai pada Lebensmittel Chemie 8-9 semester next Karina nah jinjang-jinjang tadi gelar tadi dapat teman-teman terima kalau teman-teman memang kuliah di salah satu dari tiga tipe institusi pendidikan tinggi yang ada di Jerman pertama adalah universitas tadi itu yang stat examination kemudian S1 S2 postdoc itu ditawarkan di universitas jadi kalau mau jadi dokter kuliahnya pasti di universitas titik berat pengajaran di universitas terletak kepada metodologi dan juga teori biasanya tugas akhir di universitas itu didasarkan pada penelitian contoh-contoh dari universitas ada maksudnya universitas ada universitas yang dia menitik beratkan pada satu bidang tertentu contohnya adalah TU Technical University kebanyakan yang ditawarkan itu memang di bidangnya adalah teknik atau tidak IPA walaupun ada juga salah satu TU yang dia tetap menawarkan kedokteran juga ada atau Pedagogische Hochschule ini secara khusus menawarkan ilmu tentang pengajaran pendidikan atau keguruan seperti itu next Karina kalau teman-teman ingin menjadi praktisi bergerak di bidang industri silakan teman-teman mengambil kuliah di salah satu dari 208 universitas terapan yang tersebar di Jerman universitas terapan kalau dalam bahasa Jermannya disebutnya Fachhochschule atau Hochschule für Anggewandel Wissenschaft atau bahasa Inggrisnya disebutnya University of Applied Sciences yang namanya sajaterapan pasti pengajarannya itu berfokus pada praktek yang erat kaitannya dengan dunia kerja dan tugas akhirnya pun biasanya didasarkan kepada praktek juga untuk jurusannya itu pasti sifatnya aplikatif jenjang yang ditawarkan S1 S2 dan diplom nah khusus untuk dua tahun belakangan ini ada tren terbaru teman-teman jadi ada empat universitas serapan yang mulai menawarkan program penelitian atau program S3 tapi tentu saja penelitiannya bersifat aplikatif jadi tidak research based tidak bersifat basic basic research tidak seperti itu tapi aplikatif next Karina kalau teman-teman ingin menjadi solois kemudian sutradara atau juga vokalis bisa teman-teman mengambil salah satu kuliah dari 57 sekolah seni musik dan film titik beratnya kepada praktek penerimaannya seringkali itu agak berbeda dengan penerimaan di uni dan di universitas serapan karena bisa jadi teman-teman untuk masuk ke sekolah musik seni dan film nilai akademik teman-teman itu ya ya standar gitu ya tidak begitu baik juga tidak jelek tapi teman-teman memiliki bakat atau talenta yang luar biasa oleh karenanya silahkan teman-teman mendaftar dengan mengirimkan portfolio di sana nanti teman-teman harus mengikuti yang namanya audisi atau tes bakat tentunya jurusan yang ditawarkan pasti ada kaitannya dengan seni dan desain jenjang yang ditawarkan juga dari mulai S1 S2 S3 bahkan ada beberapa yang menawarkan ujian negara atau stat examen atau state examination selanjutnya Karina kalau untuk ke Jerman kuliah di Jerman maksudnya ini ada satu terminologi yang sangat unik panjang namanya hosyul cugang seberehtigung nyebutinnya susah apalagi menghafalnya susah banget untuk diingat ini tidak perlu dihafal tetapi harus dipahami dimengerti supaya bisa dipenuhi teman-teman harus melengkapi memenuhi hosyul cugang seberehtigung apa sih itu hosyul cugang seberehtigung atau HZB jadi bentuk nyatanya ini adalah apakah ijazah teman-teman ijazah pendidikan akhir teman-teman itu diakui atau tidak untuk masuk ke perguruan tinggi Jerman untuk jenjang selanjutnya kalau misalnya mau S1 pasti apakah ijazah SMA diakui atau tidak kalau mau S2 apakah ijazah S1 diakui atau tidak yuk kita lihat selanjutnya Karina kita mau lihat apakah memang ijazah S1 atau ijazah SMA dari Indonesia diakui kita sekarang ada teman-teman di website dari www.daad.de garis miring admission kita pilih Indonesia kemudian selalu yang ditanyakan ini adalah nilai raport atau ijazah dari pendidikan menengah ini pasti ada kalau teman-teman dari SMK conteng saja SMK itu ada daftarnya saya kasih contoh ini ijazah SMA kemudian contohnya saya dari IPS kemudian untuk final examination atau ujian akhir atau ujian yang ada di ijazah yang dikeluarkan oleh Kemdikbud itu yang dinamakan final examination saya pilihnya di atas enam kemudian untuk study period jadi ada tiga situasi tiga kondisi yang teman-teman harus pilih apakah memang saya lulus SMA fresh fresh graduate fresh high school graduate seperti itu atau saya lulus SMA tapi pernah kuliah di Indonesia selama dua tahun atau empat semester atau saya lulus SMA dan sudah pernah kuliah di Indonesia untuk empat tahun atau untuk program S1 hasilnya adalah kalau yang belum pernah kuliah di Indonesia harus ikut studien kulit yang sudah pernah kuliah dua tahun itu bisa langsung diterima di perguruan tinggi tanpa studien kulit kalau untuk yang sudah lulus S1 biasanya bisa langsung diterima di perguruan tinggi di Jerman untuk jenjang S2 jadi tidak ada masalah selanjutnya Karina banyak orang yang datang ke kita apalagi hari ini kebud kita saya senang kalau dipanggil kak daripada bu terlihat masih muda kalau di Jerman walaupun program studienya bahasa Inggris emang harus juga punya bahasa Jerman atau bisa bahasa Jerman saya ingin menyarankan teman-teman kalau yang pengen kuliah di Jerman itu wajib memiliki kemampuan bahasa Jerman minimal banget dengan B1 ini untuk membantu kehidupan komunikasi sehari-hari di Jerman walaupun jurusannya bahasa pengantarnya bahasa Inggris apalagi yang jurusannya bahasa Jerman sepenuhnya harus banget punya kemampuan bahasa Jerman salah tiga tempat les bahasa Jerman ini ada di Indonesia dan kalau teman-teman ikut ujiannya di tempat-tempat ini itu pasti diakui di Jerman yaitu Gute Institut Jakarta Gute Institut Bandung dan Wisma Jerman kalau sobat Wisma Jerman tinggal di Surabaya dan sekitarnya udah deh mendingan les aja deh di Wisma Jerman selanjutnya Karina ini bagi sobat Wisma Jerman yang lulus SMA dengan kurikulum nasional harus mengikuti studien kolek terlebih dahulu sebelum nantinya diterima di perguruan tinggi di Jerman alasannya adalah karena memang lulusan SMA Indonesia tidak setara dengan lulusan SMA yang di Jerman studien kolek sering kita sebutnya sebagai kelas ketiga belasnya SMA nah kalau ada SMA saja kita sudah dibagi per bidang ada IPA IPS dan bahasa sama di studien kolek juga ada bidang-bidang yang ditawarkan sesuai yang linier dengan jurusan yang mau teman-teman ambil atau sobat Wisma Jerman ambil nanti di perguruan tinggi di Jerman kita patut bersyukur karena untuk calon mahasiswa Indonesia ternyata ada dua alternatif studien kolek pertama studien kolek Indonesia dan kedua adalah studien kolek di Jerman nah kebetulan acara GSHEF ini ada salah satu peserta pamerannya dari studien kolek Indonesia jadi teman-teman jangan lupa bagi lulusan SMA kunjungi ya bootnya dari studien kolek Indonesia kalau studien kolek yang di Jerman silahkan teman-teman masuk ke website dari www.studienkoleks.de nanti ada daftarnya ya itu cukup lengkap jangan khawatir teman-teman harus kunjungi website-nya nanti supaya bisa mendapatkan gambaran apakah pendaftaran itu melalui perguruan tinggi atau melalui uni assist atau langsung ke studien koleknya next Karina perbedaannya secara umum ya kalau untuk studien kolek Indonesia itu hanya tiga kelas yang ditawarkan kalau studien kolek yang di Jerman itu ada kelas lain gitu ya hukum dan juga sorry humaniora dan juga bahasa dan juga seni harus studien koleknya di Jerman selebihnya bisa udah deh masuk aja belajar di studien kolek Indonesia apalagi kan saat pandemnya seperti ini ya gitu saya sih menyarankannya kalau ada studien kolek Indonesia ini yaudah monggo diikuti nah kemudian durasi belajarnya satu di studien kolek Indonesia dua semester kalau di Jerman umumnya dua semester berarti kalau ada kata umumnya ada dong beberapa studien kolek yang satu semester ya dan memang ada gitu studien kolek mana saja teman-teman harus masuk di website yang tadi www.studienkoleks.de perbedaannya lainnya kalau di Jerman sih kita teman sekelas kita ini dari negara asing ya bisa juga sih dari Indonesia ya gitu sama orang Indonesia bisa gitu tapi dari negara asing contohnya India Rusia Mesir seperti itu nah kalau di studien kolek Indonesia teman-teman kita yang berbeda-beda mungkin ada yang satu dari Medan ada yang satu dari Makassar gitu ya ada yang satu dari Bali gitu berbeda-beda tetapi tetap satu ya Indonesia nah kalau biaya hidup biaya hidupnya kalau dirata-ratakan ya sekarang dari mulai biaya hidup biaya studi antara teman-teman masuk di studien kolek Indonesia atau di Jerman memang masih murah di studien kolek Indonesia apalagi sekarang nilai kursnya mungkin sudah hampir 18 ribu ya gitu ya gitu next Karina ya next lagi Karina next next ya disini oke gak apa-apa ya sudah cukup tadi ya masuk kita kita masuk ke website dari studyin.de saya contohnya saya ingin jadi dokter kemudian saya harus pilih namanya stat examen ya saya ketik di search termnya itu kata medicine kemudian degree-nya stat examination ternyata ada hasil pencarian ada 45 program studi 45 program studi bidang kedokteran termasuk di dalamnya kedokteran umum kedokteran gigi dan juga kedokteran hewan ya dari semua kedokteran ini pasti bahasa pengantarnya bahasa Jerman jangan teman-teman pikir nih wah kedokteran hewan nih pasti bahasanya ada bahasa Inggris kan objek telah kita hewan enggak ya teman-teman kalau telahnya hewan mereka juga gak bisa ngomongkan nama kita jadi bahasa pengantarnya bahasa Jerman kemudian kebanyakan juga tidak berbiaya perkuliahan tidak ada biayanya dan yang saya kotaki hijau ini mereka menerima pendaftaran aplikasi itu setahun itu dua kali loh gitu menariknya ya di sini ya untuk summer semester dan winter semester next Karina karena kalau untuk setiap jurusan itu tidak semuanya dibuka di summer semester kebanyakan di winter semester dimana kalau winter semester deadline rata-rata itu aplikasinya di 15 Juli sedangkan summer semester atau musim panas di 15 Januari kalau teman-teman masuk di website studyin.germany.de teman-teman pasti akan melihat atau menemukan bagan yang seperti ini langsung saja kita dari Indonesia untuk mendaftar ke perguruan tinggi itu pertama kita bisa langsung mendaftar ke perguruan tingginya langsung atau kalau perguruan tinggi itu merupakan anggota dari Uni Asis ya kita mendaftarnya melalui Uni Asis jadi Uni Asis ini semacam institusi di antara universitas dan juga calon mahasiswa yang tadi fungsinya untuk pre-selection sebenarnya dan untuk mencek apakah memang berkas aplikasi kita itu lengkap tidak lengkap memenuhi kualifikasi atau tidak dan asli atau palsu ternyata ada juga yang berhasil mencoba memalsukan juga loh gitu ya ya next Karina secara umumnya berkas untuk mengirim ke perguruan tinggi atau Uni Asis yang diperlukan adalah formulir pendaftaran kemudian reward hidup kita ijazah pendidikan formal terakhir kita kalau mau S2 ya S1 gitu ya berserta transkrip nilainya gitu tapi ada juga sih yang beberapa jurusan mereka masih meminta ijazah SMA kalau mau S1 ya berarti ijazah SMA plus nilai rapor kemudian bukti kemampuan bahasa pengantar surat motivasi dan lain-lainnya mohon untuk berkas aplikasi teman-teman wajib mengunjungi website dari perguruan tingginya karena bisa jadi berkas aplikasinya itu berbeda untuk satu jurusan yang sama di perguruan tinggi yang berbeda bisa jadi juga beda next Karina terkait dengan kuliah di Jerman ada dua skema pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh teman-teman atau wajib disediakan oleh teman-teman pertama adalah biaya perkuliahan dari 16 negara bagian hanya satu negara bagian yakni Baden-Württemberg yang secara resmi memberlakukan biaya perkuliahan 1.500 euro bagi mahasiswa asing untuk jenjang S1 dan S2 nah sementara untuk 15 negara bagian yang lainnya itu diserahkan langsung kepada masing-masing universitas jadi ada yang membayar ada juga yang tidak baik perguruan tinggi yang menarik biaya perkuliahan atau tidak itu perguruan semua perguruan tinggi itu menarik biaya administrasi menerapkan biaya administrasi per semesternya atau yang dinamakan semester fee atau semester by truck besarannya bervariasi ditentukan oleh perguruan tinggi itu sendiri kalau besarannya sampai tinggi antara mungkin 300 atau sampai 400-500 pasti juga mencakup semester tiket dan biasanya memang kalau semester fee sih mencakupnya juga semester tiket next Karina oke yang kedua adalah biaya hidup untuk biaya hidup per tahun itu 10.332 dimana perkiraan rata-ratanya untuk setiap bulan yang harus dikeluarkan adalah 861 dan pengeluaran 861 euro ini bisa teman-teman lihat pada rincian pada gambar yang tertera pada layar teman-teman dari mulai tempat tinggal sampai asuransi dan juga obat-obatan next Karina untuk bagi calon mahasiswa dari Indonesia kita masih memerlukan visa ke Jerman dan informasi persyaratan visa itu bisa dilihat di www.jakarta.diplo.de yang wajib teman-teman penuhi di persyaratan visa yakni pertama adalah surat dari institusi di Jerman surat penerimaan dari universitas atau surat misalnya penerimaan dari studien kolek atau surat undangan masuk dari studien kolek seperti itu yang kedua adalah bukti keuangan rekening di Bank Jerman sebesar 10.332 dan yang ketiga adalah asuransi kesehatan disini kayaknya saya juga melihat ada perwakilan dari TK nanti teman-teman bisa tanyain langsung tentang asuransi kesehatan untuk bisa pergi ke Jerman ini juga salah satu persyaratan yang wajib selanjutnya Karina sebagai mahasiswa asing teman-teman dipersilahkan atau diizinkan untuk bekerja part-time sebulan itu sorry seminggu tidak boleh lebih dari 20 jam dimana penghasilan teman-teman dalam sebulannya tidak boleh lebih dari 450 euro 451 euro saja teman-teman bakalan dikenakan pajak atau perhitungan untuk satu tahun itu 120 hari penuh dimana satu hari itu tidak boleh lebih dari 8 jam next Karina DAAD melalui kantor DAAD di Jakarta ini memberikan beasiswa untuk jenjang S2 S3 postdoc bagi lulusan S1 dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun setelah menyelesaikan S1 kita tidak ada beasiswa S1 alasannya karena memang di hampir semua perguruan tinggi di Jerman kecuali di negara bagian badan utember itu perkuliahan ditanggung oleh negara bagian oleh karenanya tidak ada beasiswa untuk S1 teman-teman silahkan masuk ke website DAAD www.daad.id kemudian klik ke find funding kemudian teman-teman pilih DAAD scholarship for Indonesia karena ini khusus untuk orang Indonesia di saat ini ada wow ada banyak program beasiswa yang sekarang sedang buka teman-teman jadi tolong kunjungi website kita ya untuk tahu apakah memang ada program beasiswa yang sesuai dengan teman-teman atau tidak next Karina oke ibu Olivia Kak Olivia ya mohon maaf 30 menitnya sudah habis betul gak apa-apa iya dan mohon maaf sekali untuk teman-teman tadi kita mulai terlalu awal untuk DAAD jadi yang ketinggalan silahkan bisa langsung ke ruangan virtual DAAD ya boleh dicek Mas Yayo boleh saya ini ya kalau misalnya mau tanya beasiswa DAAD tadi saya belum sempat ya monggo silahkan sekarang ke ruang virtual DAAD silahkan tapi juga masih ada yang disini ya karena masih ada nih presentasi-presentasi yang sangat menarik banget terima kasih Kak Olivia jadi silahkan untuk teman-teman yang tertarik dengan DAAD bisa cek di chat Mbak Rebecca sudah tulis linknya di chat jadi teman-teman tinggal klik aja oke ya V ledang video interessante presentasiun Kak Olivia dan Kak Karina terima kasih terima kasih ya saya juga menyapa teman-teman yang baru datang Halo selamat siang Bu Tengkak nah oke sebelum ke ruang ini tadi teman-teman yang baru datang ini tadi mampir ke ruang mana nih kita punya 12 booth atau 12 ruang virtual 13 kalau gak salah 13 ya kita 13 ya benar 13 ruang virtual hari ini oke ya teman-teman sebelum ke ruang panggung ini tadi kemana dulu mampir ke mando dulu boleh lah ditulis di chat ya benar silahkan ditulis di chat ke ruang mana dulu tadi supaya oh ya informasi ini sudah saya dapat informasi ini juga sudah saya dapatkan baik silahkan ditulis di chat karena kita punya 13 ruangan ada ruangan sebentar saya cek dulu oh ya ya ke Aulid dan Amir boleh ya sip super benar terus 13 ruangan itu ada sebentar mana penuh saya di Hamburg itu di kita saat ini ini tempat panggung virtual kita ya dimana instansi mitra mempresentasikan programnya you know you know kemudian di Weimar itu ada Lobby Sengah Jerman disana teman-teman bisa konsultasi kursus bahasa konsultasi studi dan juga yang seru nih Yusi sebenarnya di ruang testimoni oh ya ada apa di ruang testimoni disana teman-teman bisa memberikan testimoni tentang acara GS HEF hari ini itu aja teman-teman juga bakal dapat kesempatan untuk dua orang memenangkan kursus gratis di Wisma Jerman wow ini gak main-main loh serius ini gak main-main bayangkan hari gini hari gini kita bisa kursus gratis kapan lagi kalau enggak bikin testimoni di hari ini khusus hari ini ya kan cuman modal duduk santai masuk ke ruang Wimar tinggal ngomong sama disana ada firman dapat diundi dapat kursus gratis untuk dua orang oke baik ada yang ya ada yang menanyakan link di AAD oke thank Rebecca for the help setelah itu ada ruangan Frankfurt untuk Amif kalau teman-teman tertarik atau ingin mengetahui info tentang hidup atau tinggal dan bekerja di Jerman boleh ke Amif juga ada studium Brücke disana kemudian ruang München ini ada Nobi Iuli International University Lesung Indonesia terus yang barusan saja di ruang Nuremberg DAAJ Stuttgart ada Wusky dengan Pak Suhyar mungkin disana ya Pak Suhyar yang auranya mempesona kemudian di Zurich ada Swiss Education Expert di Mainz ada dari Yayasan Indonesia Jerman kemudian di Magdeburg ada dari Aulit untuk teman-teman yang tertarik dengan Ausbildung konsultasi di ruang Magdeburg kemudian di Duisburg ada Freshman dan yang terakhir di ruang Bremen ada dari Techniker Krankenkasse TKI Indonesia tapi ada satu kayaknya yang ketinggalan ada SGU ada SGU di ruang Köln di ruang Köln ada Swiss German University University ya di chat ada sesuatu yang ditulis atau diungkapkan perasaannya di chat moment oh cuma ini ungkapan dari Kak Rebecca yang ketik semua link yang saya ucapkan tadi oke terima kasih Rebecca Fudigil first that's 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 dan sekarang mungkin untuk memanaskan kembali semangat aduh ya ayo apalagi ada games ada games lagi ada sebuah presentasi dari TikTok Wisma Jerman boleh boleh bisa seperti yang dari banyak dari presentasi tadi mengatakan kalau bahasa Jerman itu penting nah kami dari Wisma Jerman sekarang sudah bikin khusus TikTok buat teman-teman belajar bahasa Jerman ya sebelum sambil saya membuka TikToknya nanti juga ada kuis kuis jadi perhatikan simak baik-baik itu ya simak baik-baik TikTok yang akan saya putar ini nanti ikuti kuisnya ya sebentar wo ist das oke sebentar saya share screen sekarang TikTok ik es gern Obst und hier ist mein Lieblings Obst die Birne der Apfel die Mango die Papaya und was ist dein Lieblings Obst schreib in die komentare tschüss itu yang pertama ada satu lagi sebentar amin moment das moin moin sobat bis jir wie geht's euch heute habe ich frei und in meine freizeit lese ich sehr gerne bücher ich fotografiere auch sehr gerne aus dem maha ich ja gerne spon und ihr was macht ihr in eure freizeit schreib bitte eure antwort mit ihr dan sampai jumpa di video moin moin deutsch berikutnya tschüss iya itu tadi dua TikTok lagi dua video TikTok lagi yang mungkin juga bisa teman-teman duetkan sesuai kreatif masing-masing iya bener banget yuk duetnya gak cuma-cuma teman-teman akan dapat apa dari duet video TikTok tadi oke teman-teman yang mau atau berkenan untuk buat video TikTok kami berikan untuk dua orang yang beruntung dua kursus gratis di Bisma Jerman untuk ambil program ekstensif ya benar begitu yoyo benar syaratnya apa aja tadi coba selain menduatkan TikTok selain menduatkan TikTok maksudnya untuk dapat kursus gratis gitu ada satu lagi kalau misalnya teman-teman berkenan untuk memberikan testimonial tentang seminar virtual kita hari ini di ruang testimonial teman-teman yang beruntung dua orang yang beruntung akan mendapatkan kursus gratis Bahasa Jerman di Bisma Jerman genel sebenarnya jawaban yang saya harapkan bukan itu sepertinya sudah butuh makan sore jadi untuk TikToknya selain menduetkan silahkan tag juga akun Bisma Jerman dan juga apa lagi saya sampai lupa tag dan follow akun TikTok dan masih ada yang ini yang jalan kompetisi selain testimonial tadi teman-teman juga bisa nih foto layar laptopnya dan posting di Instagram story karena kami akan memilih berapa orang yang beruntung satu orang dengan foto dan komentar terbaik akan mendapatkan bingkisan menarik dari Bisma Jerman dan kami tunggu fotonya sampai pukul 17 sore hari ini jadi kurang berapa jam lagi akan ditutup kurang berapa jam 90 menit lagi ya cepat sekali jam-jam jam-jam saya kurang fasih oke selanjutnya kita akan menyimak presentasi dari mana baik kembali kita akan atau kami akan membagikan informasi mengenai studi di Jerman bagaimana studi di Jerman dalam perspektif orang Indonesia untuk itu kami berikan waktu dan tempat kepada Yayasan Indonesia Jerman Bapak Dr. Eka Hatshef dan Ibu Ursula saya rasa saya hanya saya sendiri sendiri oke saya selamat sore semua selamat sore Bapak oke saya buka saya share screen dulu oke oke Terima kasih. Saya mau presentasi satu program khusus dari Yayasan Indonesia Cerman, program persiapan untuk studi di Cerman, namanya Studienkolleg. Terima kasih. Banyak sudah tahu program Studienkolleg, biasanya ada program Studienkolleg juga di Cerman, dan saya mau sedikit menjelaskan kenapa tidak bisa langsung daftar di Cerman. Karena yang lulus dari SMA Indonesia, biasanya harus melalui program Studienkolleg. Karena itu saya mulai dengan, di sini saya mulai dengan sistem pendidikan Cerman. Ada banyak, tentu saja ya, ada banyak perbedaan antara sistem pendidikan Indonesia dan sistem pendidikan Cerman. Karena itu ada satu proses, satu program persiapan supaya nanti hasilnya lebih bagus kalau mulai dengan kuliah di Cerman. Di sini ya, Anda bisa lihat, biasanya di Cerman itu sedikit mirip seperti di Indonesia, sistem sekolah, ada SD, SMP, SMA. Juga sama, ada 17 tahun, dulu ada 13 tahun, dan sekarang juga mungkin sistem pendidikan, sistem sekolah Cerman mau kembali lagi ke 13 tahun. Dan setelah SMA, setelah 13 atau 12 tahun, ada satu ujian akhir nasional, hampir sama seperti di Indonesia, namanya di Cerman, Abitur. Dengan ijazah Abitur, semua bisa langsung daftar di perguruan tinggi di Cerman, di Fachhochschule University of Applied Sciences, atau di Universitas Biasa, berarti Abitur semacam seperti Higher Education Endurance Qualification. Tapi calon mahasiswa asing seperti dari Indonesia, mereka punya ijazah lain, mereka punya dulu, mereka punya UAN, ujian akhir nasional, tahun ini mereka juga tidak punya, tapi mereka ada ijazah sekolah, atau ujian sekolah, dan ijazah ini tidak diakui langsung dari perguruan tinggi di Cerman. Nah, karena itu, supaya nanti juga calon mahasiswa asing dapat semacam Abitur, dan sehingga kembali di HZB, harus ambil program studiankolleg, dan untuk kira-kira satu tahun, dan setelah, akhir, kalau setelah kira-kira dua semester, satu tahun, ada satu ujian akhir, namanya festellungsprüfung, assessment test, dan kalau sudah lulus, sudah punya juga ijazah, punya dengan ijazah Indonesia, plus ijazah dari studiankolleg, ijazah festellungsprüfung, itu sama seperti Abitur, dan dengan ijazah ini, bisa daftar, bisa langsung daftar di satu perguruan tinggi di Cerman, Fachhochschule, Universitas, semua, untuk semua perguruan tinggi, bisa. Ya, mungkin sudah tadi sudah ada presentasi dari DAAD, mungkin sudah dijelaskan sistem di Cerman, perguruan tinggi, ada universitas, ada lebih daripada 400 perguruan tinggi di Cerman, dan ada hampir 3 juta mahasiswa dari Indonesia, sekarang di semua program sudah ada lebih dari, kalau tidak salah, 4 ribu, dan ya, ada banyak pilihan, ada banyak perguruan tinggi, ada universitas biasa, ada universitas yang fokus untuk teknik, dan ada universitas yang lebih fokus untuk praktik, University for Applied Sciences, di Cerman namanya Fachhochschule. Tapi semua program menawarkan S1 bachelor dan S2 master, S3 doktor, program doktor biasanya hanya ada di universitas atau universitas teknik, di da ada di fachhochschule. Ya, untuk program studihan kolleg, ada program studihan kolleg untuk universitas, dia bagi dalam lima klas, ya, tergantung nanti mau ambil jurusan yang mana di Cerman, juga harus pilih di studihan kolleg, ada misalnya, ya, ada klas, ada turusan kursus untuk teknik, untuk engineering, untuk semua, ya, elektronik, teknik, machine, mechatronik, architektur, dan lain-lain. Dan ada klas kursus untuk medisin, biologi, gedokteran, dan juga ada satu klas W, Wirtschaft untuk ilmu sosial, ilmu ekonomi. Kebanyakan dari Indonesia, calon mahasiswa Indonesia, kebanyakan mau ambil jurusan teknik, beberapa juga berminat untuk M, dan untuk W, untuk human yoga, sastra, linguistik, bahasa, ilmu bahasa, masih ada klas G, dan S, tapi tidak ada banyak dari Indonesia. Untuk fachhochschule juga sama, ada satu program, sama untuk studihan kolleg, untuk fachhochschule juga terbagi dalam lima klas, juga ada teknik, ekonomi, di fachhochschule masih ada jurusan lain, seperti desain atau terjemahan, tapi juga terbagi dalam lima klas. Biasanya, kalau calon mahasiswa yang ambil program, studihan kolleg untuk universitas, nanti bisa daftar, untuk universitas, dan untuk fachhochschule juga, diakui juga oleh fachhochschule, tapi ada beberapa di Jerman, ada beberapa student kolleg khusus untuk fachhochschule, dan kalau lulus student kolleg untuk fachhochschule, biasanya tidak bisa daftar di universitas. ya, ya, ini program studihan kolleg sudah lama, sudah dari pemerintah Jerman, sudah ada di, sudah lama, sudah ada di Jerman, sudah biasa, tapi khususnya untuk calon mahasiswa di Indonesia, ada satu program khusus, ada student kolleg Indonesia, berarti student kolleg sudah bisa diambil di Indonesia, sebelum berangkat ke Jerman, itu satu kesempatan yang sangat spesial, sangat khusus, di luar, di negeri lain, belum ada. Sekarang juga ada beberapa negeri yang juga mau lakukan, yang ambil student kolleg Indonesia sebagai model, dan juga mau mulai, tapi sampai sekarang belum ada, hanya ada di Indonesia, dan student kolleg Indonesia itu hasilnya dari kerjasama dari Jaya Saat Indonesia Jerman, yang kerjasama dengan Leibniz Universitet Hannover, studien kolleg bagian negeri Niedersachsen, dan, ya, berarti sudah 7 tahun, itu sudah 7 tahun, program ini mulai, Jaya Saat Indonesia Jerman, ada berhak untuk buka program, studien kolleg, program sama seperti studien kolleg di Hannover, di bagian negeri Niedersachsen, dan dengan Icaza resmi juga dari studien kolleg Hannover, dan yang diakui oleh semua perguruan tinggi di Jerman. Nah, itu mungkin penting, karena Icaza dari satu studien kolleg di Jerman, atau studien kolleg Indonesia, itu diakui oleh semua perguruan tinggi di Jerman. Berarti studien kolleg di Indonesia kerjasama dengan Universitas Hannover, dan itu mungkin lebih gampang dapat tempat di Universitas Hannover, tapi kalau mau apply untuk universitas lain di Jerman, termasuk fahokschule, itu juga bisa. Icaza itu dijamin oleh pemerintah Jerman, Icaza dari satu studien kolleg, harus diakui oleh semua perguruan tinggi di Jerman. Ya, ini gedung studien kolleg, gedung IAR San Indonesia Jerman, karena ini ada sedikit secara, studien kolleg Indonesia mulai 2003, dan awalnya itu belum ada gedung sendiri, awalnya studien kolleg di ruangan di sekolah Jerman, di BSD juga, dan di Jerman Center di BSD, tapi sejak 2018, ada relokasi studien kolleg, dan pindah dari Jerman Center ke Grey Building, itu building yang dibangunkan oleh Yayasan Indonesia Jerman, tapi masih di BSD. Ini sedikit tempat belajar, ini Anda bisa lihat seperti ini di dalam, di suasana di ruangan kelas untuk studien kolleg. Dan ini contoh, karena sering ada pertanyaan di studien kolleg, harus belajar apa? Karena studien kolleg mungkin ada tiga tugas. Yang pertama, yang mungkin paling penting untuk bahasa Jerman. Biasanya yang masuk studien kolleg dengan level B1, atau di Jerman sering dengan B2, tapi untuk nanti, untuk bisa mengikuti kuliah di Jerman, level bahasa Jerman harus C1. satu, berarti harus banyak belajar bahasa Jerman di studien kolleg. Itu tugas pertama. Kedua, harus belajar bahasa ilmu, bahasa khusus, bahasa yang dipakai di universitas, di kuliah, atau dari fisika, atau matematika, atau dari mata kuliah lain. Dan ketiga, juga belajar lagi seperti dulu di SMA, dengan mata kuliah seperti untuk kursus T, ada sangat penting matematika, fisika, ada informatika, ada kimia. Ini semua harus belajar lagi di studien kolleg, tapi semua dalam bahasa Jerman. ini kalau misalnya ambil kursus Program B, ini sedikit beda, kalau untuk Wirtschaft, untuk Ekonomi, untuk Ilmu Sosial, juga Matematika sangat penting, tapi ada Ilmu Sosial, itu namanya GGP, Geschichte, Geografi, Politik, dan juga ada sedikit bahasa Inggris, tapi paling penting juga bahasa Jerman. Ya, mungkin sering tugas ada pertanyaan, atau ada mengenai perbedaan, antara student kolleg di Indonesia, atau student kolleg di Jerman. Dan, ya, menurut saya ada beberapa poin, yang mungkin yang keuntungan, untuk calon mahasiswa yang ambil program student kolleg di Indonesia. Yang pertama, kepastian dan kesempatan untuk berhasil lebih besar. Karena yang ikut program student kolleg, memang yang lulus festellungsprüfung, ucian terakhir, dan biasanya sebelum berangkat, sudah dapat surat penerimaan dari Universitas Hannover, atau mungkin juga dari Universitas atau Perguruan Tinggi lain. Berarti, sebelum berangkat, atau waktu berangkat, sudah ada, semua sudah pasti, sudah ada memang, sudah ada tempat untuk kuliah, sudah ada surat penerimaan, tidak harus Anda takut lagi, semua sudah pasti, memang waktu berangkat sudah bisa, sudah bisa, dan mulai dengan kuliah. Dan juga ada satu program intensif, bimbingan untuk perseorangan, ada kelas kecil, student kolleg Indonesia sudah ada, sudah 17 tahun, sudah ada banyak pengalaman, dan sudah tahu kebutuhan, program calon mahasiswa Indonesia, dan juga tahu standar di Jerman. Berarti program, bisa, student kolleg Indonesia, bisa menawarkan satu program, khususnya, untuk orang Indonesia, satu program pengacaran intensif, dan yang juga, supaya, nanti calon mahasiswa Indonesia, bisa berhasil, di student kolleg, dan nanti juga di Jerman. Juga ada waktu, juga ada sedikit perbedaan, di Indonesia, mungkin kurang dari satu tahun, juga ada dua semester, kira-kira 10 bulan, di Jerman satu tahun, karena di Jerman ada, ada liburan panjang, antara semester satu, dan semester dua, soal di Indonesia tidak ada. Juga faktor keuangan, walaupun di, untuk student kolleg Indonesia, ada bayaran, tidak gratis, ada uang kuliah, tapi kalau dibandingkan dengan satu tahun di Jerman, living cost di Jerman, mungkin ongkos biaya, kalau ambil student kolleg di Indonesia, masih lebih murah. itu selain program student kolleg, juga ada ujian lain, seperti dari, untuk bahasa Jerman, ada ujian test staff, karena student kolleg, juga pusat resmi, seperti, seperti Goethe-Institut, atau juga mungkin Wisma Jerman di Surabaya, berarti juga bisa ambil test staff, test bahasa Jerman, misalnya untuk calon mahasiswa, mungkin yang mau ambil program S2 di Jerman, mereka tidak perlu program student kolleg, tapi perlu program IJASA, perlu IJASA bahasa, dan selain test staff, juga ada program, ada ujian test AS, test for academic studies, test kemampuan, dan juga kadang-kadang bisa bantu, untuk dapat surat penerimaan, dari satu perguruan tinggi di Jerman. Selain ini program, berarti program dengan student kolleg Hannover, satu full program, satu student kolleg di Indonesia, dua semester, semua ujian terakhir, feststellungsprüfung, semua dilakukan di Jakarta, di Indonesia. Selain itu, kami barusan tahun kemarin, buka program sedikit beda, program lain, kerja sama dengan student kolleg, bagian negri Rheinland-Pfalz. Situ ada dua student kolleg, satu student kolleg dari Johannes Gutenberg Universitet Mainz. Situ juga ada student kolleg, ada studien- und sprachen kolleg, namanya ISSK. dan juga ada student kolleg dari Fachhochschule Kaiserslautern. Nah, kami sekarang catcher sama dengan dua student kolleg. Karena program student kolleg Kaiserslautern dan Mainz, itu satu program student kolleg, karena mereka sudah banyak pengalaman, mereka sudah lama mulai dengan program online, mereka ada banyak modul online, dan mereka menawarkan program student kolleg dalam satu semester. Berarti, kami di Jakarta, di student kolleg kami, kami menawarkan program persiapan juga satu semester. Setelah satu semester, harus ada bahasa jerman level B2, barusan bisa mengikuti Ucian Masuk online untuk student kolleg ISSK Universitas Mainz dan student kolleg Kaiserslautern. Berarti, ada, berarti bisa ambil satu semester di Jakarta, di Indonesia, dan semester kedua, semester berikutnya, di Mainz, atau di Kaiserslautern. Oke. Sekarang. 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 Sekarang saya tidak tahu program saya hängen, mungkin saya harus stop sementara sharing. Oke. Dan saya mulai lagi. Oke. Oke. Sekarang. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Khususnya untuk yang lulus sekolah PAS, partner school, ada beberapa sekolah juga di Surabaya, juga ada dua sekolah yang kerjasama dengan Goethe Institute dalam rangka program pemerintah Jerman, sekolah mitra menuju masa depan. Nah, untuk yang lulus dari sekolah PAS, yang mitra, juga yang partner school, partner Goethe Institute, mereka bisa menawarkan untuk program BASISWA dan BASISWA dari Goethe Institute. Misalnya seperti tahun ini ada delapan, ada delapan mahasiswa student collect Indonesia yang dapat BASISWA untuk program student collect, tapi hanya untuk student collect di Indonesia, tidak untuk student collect di Jerman. BASISWA untuk student collect di Indonesia. Dan masih ada program lain dari DAAD untuk kuliah di Jerman. Biasanya tidak untuk program bachelor di Jerman, tidak ada banyak program BASISWA, karena tidak ada uang kuliah di Jerman, dan juga dari DAAD kebanyakan program untuk S2, untuk master. tapi ada satu program, satu program kursusnya untuk sekolah Jerman di luar Jerman, dan karena student collect juga dilihat seperti dari perspektif dari DAAD, seperti sekolah Jerman di luar negeri, berarti yang lulus dari student collect Indonesia, Amerika, juga bisa apply untuk BASISWA dari DAAD. Tapi itu program untuk seluruh dunia, berarti itu tidak gampang dapat BASISWA ini, tapi dari sejak itu sudah jalan sejak tahun 2009, dan setiap tahun ada mungkin satu, satu mahasiswa, satu yang lulus student collect Indonesia yang diterima untuk program ini. Saya tahu apa program, ada sedikit masalah, saya harus... ... 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 bisa pendaftaran online melalui website Yayasan Indonesia Jerman dengan ICASA UAN atau ICASA sekolah harus ada minimal bahasa Jerman level B1 dan ada ujian masuk untuk bahasa dan matematika tapi kalau ada ICASA B1 dari Goethe Institute dengan dalam empat modul dengan hasilnya sangat bagus tidak usah ikut ujian masuk bahasa Jerman tapi bahasa matematika untuk semua ok so ada dua periode kuliah biasanya satu periode untuk sommer semesta mulai bulan Maret sampai Januari dan periode lain mulai Agustus September sampai Mei bulan Juni bisa mulai kuliah di Jerman untuk winter semesta ini catwal untuk tapi belum ditentukan belum tapi kira-kira begitu untuk catwal untuk tahun depan untuk sommer semester karena barusan kami buka kelas bulan kemarin bulan September nanti kami buka lagi bulan Maret dan programnya sampai bulan Januari atau awal Februari 2022 ini Anda kalau Anda masih perlu konsultasi ini alamat website atau saat ini Anda bisa datang yang ke ruang main saya kalau masih ada pertanyaan saya mungkin ya sedikit saya sudah supaya saya dalam rangka waktu oke saya tutup dengan ini ya dengan kesimpulan kalau mau kuliah di Jerman so ambil program student college di Indonesia oke sudah ya oke terima kasih terima kasih atas perhatian vielen Dank vielen Dank ya oke kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa datang ke ruang kami ruang Mainz ya teman-teman tepuk tangannya dulu dong putangan virtual kita oke jadi sekali lagi untuk yang tertarik dengan yayasan Indonesia Jerman atau student college di Indonesia boleh berkunjung ke ruang Mainz ya boleh berkunjung ke ruang Mainz ya Mike sudah menulis linknya di chat silahkan ya vielen Dank vielen Dank oke tschüss terima kasih ya oke nah kita sudah banyak sekali hari ini presentasinya ya Yusia iya iya benar banget dan semua presentasinya istimewa yuk ya benar sekali jadi kalau teman-teman mau apa namanya student college tapi mau di Indonesia aja langsung silahkan ke Mainz tanya-tanya ke Pak Ekerhart atau Herzeb tadi ya ya ada presentasi dari siapa lagi tadi Yusi dan ruang-ruangnya kalau misalnya ingin dapat banyak informasi terkait dengan Ausbildung langsung ke Aulit gitu kalau mau belajar bahasa Jerman bagaimana sistem ujiannya juga langsung ke bootnya Wisma Jerman banyak sekali yuk banyak sekali ya ngomong-ngomong bootnya Wisma Jerman ini saya mau ngingetin sekali lagi untuk testimonial ya jangan lupa silahkan ke boot ke ruang virtual Wisma Jerman di Weimar ya ya di sana Mas Firman sudah menunggu dengan manis untuk testimonial dan dapatkan 2 untuk 2 orang berkesempatan mendapatkan kursus gratis ya ya bener banget selain itu untuk caranya mendapatkan kursus gratis lagi gimana Yusi jangan lupa ya jangan lupa jangan lupa ayo coba oke caranya gampang teman-teman cukup goyang jempolnya gitu kan cari baik di klik tiktok kemudian search Wisma undustri Jerman ya kemudian oke oke ya mic oke oke teman-teman bisa duetkan video dari Wisma Jerman dengan video yang teman-teman buat oke kita mau ada game selagi apa yuk ini yuk ada dong ngomong-ngomong tiktok ngomong-ngomong saat tiktok nih tadi kan saya sudah menunjukkan beberapa video di tiktok untuk teman-teman duetin dan juga untuk teman-teman lihat-lihat nih videonya siapa aja yang ada di sana tentunya ada saya dua kali di sana jadi kali ini sambil siap-siap sambil saya siap-siap karena pertanyaannya ini saya ambil dari tiktoknya Wisma Jerman bolehlah di cek-cek dulu tiktoknya Wisma Jerman ya id-nya apa tadi yuk si tiktok Wisma Jerman id-nya bisa teman-teman klik Wisma garis bawah Jerman Wisma garis bawah Jerman sebentar sebentar ini untuk teman-teman yang mungkin gak punya akun tiktok bisa langsung di browser juga bisa buka tiktok Wisma Jerman oke sebentar sebelumnya saya mau ngetes nih teman-teman yang yang apa namanya yang dari tadi stay tune disini coba saya pengen tahu kira-kira dari awal tadi saya nunjukin tiktok tema apa aja ya coba coba ditulis di chat ada yang freichide activitator apalagi perkenalan apalagi herkun ya jadi satu sama tema perkenalan bas ya skips di lumayan ini ya menyimak sekali teman-teman ini oh harus dong harus karena seminar virtual ini tidak 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 tersenggara di tempat manapun selain di Wisma Jerman benar-benar menyimak karena banyak informasi berharga yang bisa diganti iya benar benar banget oke di chat ada Lieblings Ops ya sebut jadi seperti ini quiznya sebelum masuk silahkan tulis nama teman-teman ya nama yang sesuai KTP biar kita nanti mudah untuk memvalidasinya setelah itu klik start start lagi seperti ini nah ada pertanyaan coba pilih di Birna ini kira-kira yang mana ABC waktu terus berjalan ya jadi cepet-cepetan ada juga disini bantuannya dan perhatikan juga ada nyawanya nih teman-teman saya kasih nyawa tiga kali jadi manfaatkan nyawa tersebut ya oke dimana teman-teman harus jawab yoyo apakah di Zoom chat atau di aplikasi World War nanti saya kasih linknya oke saya share sebentar oh jadi itu tadi preview gitu ya yoyo itu cara jawab perubah-perubah latihan oke oke silahkan klik udah gak sabar ya oke silahkan klik linknya sudah ada di Zoom chat ya oke udah pada semangat langsung jawab oke banget banget aduh tanganku juga pengen ngeklik ini oke seperti biasa tiga orang teratas mendapatkan bingkisan dari kami ya ya sebentar saya set waktunya sekitar lima menit saja makin ya biar cepet biar biar semakin seru gitu ya aduh dan deg-degannya juga makin makin itu ya ya makin membarai ya deg-degannya ya sekali lagi kami masih punya juga kompetisi yang masih berlangsung sampai kira-kira satu jam lagi yaitu posting di instastory tentang apa namanya seminar hari ini GSHIF hari ini jangan lupa tag akun instagram wisma jerman ya dan tag teman-teman 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 sekalian gimana ya ngomongnya mungkin mungkin ada yang join barengan sama temannya bisa di tag juga di instastory nya gitu kan nah boleh atau juga boleh ambil fotonya dari youtube kita hari ini juga ada live loh di youtube live streaming juga di youtube ya bener banget jadi mungkin untuk teman-teman yang punya masalah dengan zoom karena biasanya dibuat untuk ngobrol 2 orang 3 orang 4 orang atau berduaan aja lancar-lancar tapi sekarang tiba-tiba menggludak nih pesertanya nih jadi 100 109 jadi kan lama apa itu lambat dengan koneksi bisa streaming di youtube oke ya oke boleh dong saya cek yang sudah selesai dengan kuisnya boleh klik yes centang di participant atau atau kalau kesulitan menemukan participant boleh juga klik di chat kita share sebentar lagi kita ada presentasi dari siapa Yusi dari siapa oh oke dari freshman dan kamu yang harus ngomong Yoyo sebentar saya tidak bisa oh satu orang sudah selesai yeay saya ingatkan lagi untuk teman-teman mungkin untuk teman-teman yang punya pertanyaan sama Amif atau Aulid SPU SEE dan yang sudah presentasi tadi dan lain-lain bisa langsung leave ruangan ini dan langsung masuk ke ruangan virtual masing-masing mitra kami hari ini ya untuk tanya-tanya atau konsultasi seperti itu ya bener sekali karena rasanya 30 menit untuk mempresentasikan banyak informasi itu terbatas sekali ya Yoyo ya untuk itu kami membuka peluang kepada teman-teman semua untuk mendapatkan atau menggali informasi yang lebih dalam lagi tentang program-program yang menurut teman-teman menarik nah silahkan langsung join meeting di ruang virtual masing-masing penyelenggara tidak tahu kalau saran saya sih tidak usah malu-malu soalnya siapa tahu pas masuk ternyata di mitra kita hari ini juga lagi bagi-bagi sesuatu sih siapa tahu oh iya bener banget iya bener banget tinggal scan oke dapat nanti dapat apa yuk dapat hadiah 100 ribu masuk ke akun Gopay kita masuk ke akun OVO gitu ya saya betul modal scan-scan-scan dapat lumayan buat beli boba nah kurang enak apa coba yuk ya sudah di rumah duduk manis duduk manja depan komputer depan laptop depan smartphone dapat hadiah pula istimewa sekali hari ini ya sepertinya tiga orang sudah selesai tiga orang sudah selesai sudah selesai oh iya sudah tiga orang yang klik yes kita masih punya waktu sekitar 40 detik lagi dan mau ikut cepet-cepet-cepet sebelum saya klik hasilnya dan langsung pengumuman oke oke enam orang sudah selesai sepertinya benar Zopa oke 17 detik lagi kamu bikin makin deg-degan gak yuk? biar naik ininya menegangkannya biar biar sudah sore dan disini kayaknya mendung-mendung saya ada yang sudah mulai ngantuk-ngantuk gitu kan sayang nanti perpas oke waktunya sudah habis sebentar saya untuk hasilnya ya moment moment mortfall my research tiktok oke tiga posisi teratas wow persaingannya sebenarnya sangat ketat sekali ini Yusi banyak dari 21 peserta semuanya menjawab dengan benar ah dan tiga teratasnya yaitu selamat kepada Fida Hasan Ahmad Nur Rizal dan Syahel Khansa Devi Maritza sekali lagi Fida Hasan ya Ahmad Nur Rizal dan Syahel Khansa Devi Maritza silahkan kirim data diri ke email-nya Mbak Rebecca ya oke 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 selanjutnya ada presentasi dari siapa Yusi? ya presentasi dari Freshman ini kayaknya Pak Hendra juga sudah siap dengan presentasinya ya selamat sore Pak Hendra benar ya selamat sore Bu silahkan Pak Hendra dengan presentasinya tentang studi di Jerman ya sebentar sudah kita mulai ya selamat siang selamat sore untuk teman-teman semua yang Bapak ibu semua yang mendengarkan untuk presentasi Di sini saya Hendra Wijaya, saya akan memperkenalkan, saya akan memperpresentasikan untuk studi S1 di Jerman melalui program Freshman Institute dan program Fast Track dari Universitas Dussberg Essen. Jadi saya posisinya di Surabaya saat ini, untuk kantor saya di Surabaya. Jadi saya jadi perwakilan dari Dussberg Essen dan Freshman Institute untuk memperkenalkan program tersebut. Jadi seperti kita tahu bahwa program Freshman basicnya seperti student collect, tapi ada perbedaan. Jadi dia merupakan program penyetaraan SMA dari Indonesia untuk yang mau studi ke Jerman. Jadi berhasilnya juga karena SMA Indonesia cuma 12 tahun, sehingga dibutuhkan waktu satu tahun untuk penyetaraan seperti SMA ke-13 di Jerman. Dan setelah lulus Freshman, kita semua anak Freshman bisa masuk ke program studi bachelor, dan seterusnya seperti itu. Jadi hanya satu tahun saja seperti itu. Kita ada program teknik, bisnis, medisin, dan humanity. Seperti itu. Perbedaannya adalah sebagai berikut, di mana Freshman mempunyai dua macam program, yaitu adalah English Track dan German Track. Kapan bisa masuk ke English Track dan German Track adalah tergantung dari kemampuan bahasa Jerman yang dipunyai. Untuk masuk ke dalam program English Track, itu tidak diperlukan kemampuan untuk berbahasa Jerman. Itu adalah sehingga dengan setelah satu tahun belajar, Anda bisa masuk ke universiti, tapi hanya partner daripada universiti kita, ada enam universiti, di mana masing-masing mempunyai beberapa jurusan, hanya bisa masuk di situ. Tapi keuntungannya adalah Anda tidak diperlukan untuk harus bisa berbahasa Jerman. Kemudian untuk waktu ada waktu tes masuk, tidak harus lulus SMA, jadi kelas 11 atau kelas 12 sudah boleh ikut tes masuk. Kalau sedangkan yang German Track, basicnya sama seperti student college. Program student college, di mana diperlukan bahasa Jerman mulai B1, tetapi memang tidak harus punya sertifikat yang penting, harus bisa lulus tes. Tapi diharapkan bahasa Jermannya sudah lebih dari B1, baru bisa masuk ke program tersebut. Jadi saya terangkan dulu, pertama kali adalah program. English Track. Untuk English Track ini, jadi yang diperlukan ada dua, kita akan tesnya adalah tes bahasa Inggris dan matematika. Jadi tidak perlu, setelah tes matematika akan lulus, kemudian akan menerima penerimaan. Adalah dua, langsung penerimaan masuk ke program freshman, dan juga ada jaminan penerimaan masuk ke jurusan yang dipilih pada waktu pengisian daftar masuk untuk tes itu. Jadi sebelum tes, kita sudah pilih jurusannya. Mau masuk jurusan apa, dan di situ kalau sudah lulus tes akan diterima dan ada jaminan untuk masuk setelah lulus freshman. Jadi tidak diperlukan untuk nilai berapapun, tapi syaratnya satu, memang harus lulus selesai freshman setahun. Kemudian partner daripada freshman adalah, kita ada tiga, enam universiti, yaitu Ewa Hagen, Dusburg-Essen, Renwald-Hauschule, kemudian Sudwestfalen, dan SRH Universiti HAM dan HBK-Essen. Untuk SRH HAM dan HBK-Essen itu merupakan private university, sedangkan untuk Ewa Hagen, Dusburg-Essen, Renwald dan Sudwestfalen itu adalah universitas negeri. Jadi ini empat adalah negeri, yang dua adalah universitas swasta. Yang dua adalah swasta. Kemudian untuk masuknya adalah kita diperlukan untuk tes. Jadi tesnya adalah cuma matematika dan bahasa Inggris. Kemudian syarat untuk mendaftar adalah rapot, dan memang belum masuk ke universiti. Inggrisnya beli satu. Tesnya itu kebanyakannya untuk matematika, 45 menit, bahasa Inggris satu jam. Jadi sistem program seperti refreshment adalah sebagai berikut untuk yang Inggris track, adalah satu tahun kita belajar refreshment. Kemudian tergantung daripada jurusan yang kita pilih. Kalau kita mau masuk ke Universitas Dusburg-Essen, itu adalah programnya adalah tahun pertama bahasa Inggris, tahun kedua ketiganya bahasa Jerman. Sedangkan kalau masuk ke Ewa Hagen dan SRH Hamm, dan HPK-Essen, itu full universiti bahasa Jerman. Sedangkan kalau masuk Renwald, itu full bahasa Inggris. Di sini kita hanya mempunyai dua program, yaitu teknik dan bisnis. Jadi enggak ada kayak medicine, segala seperti itu, enggak ada. Jadi hanya dua itu programnya. Perbedaan adalah dengan student college adalah di teknik. Itu kita pelajaran selama setahun itu adalah belajar dari antara matematika, fisika, kemudian bahasa, bahasa bisa dua, bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Kemudian sudah termasuk juga ada pratikum, internship. Jadi internship yang dilakukan di sini sudah termasuk dalam program freshman, itu akan didapatkan untuk anak teknik selama dua bulan, full. Dan dilakukan di Ewa Hagen. Kemudian kalau yang bisnis, itu masuk di mat, bisnis administration, kemudian Jerman dan bahasa Inggris. Universitas partner kita adalah Universitas Renwald Südwestfalen, kemudian itu full bahasa Inggris. Sedangkan kalau Ewa Hagen, Esterham, dan HBK Essen, itu full dalam bahasa Jerman, pengajaran di universitas. Sedangkan Universitas Südwestfalen Essen, itu tahun pertama bahasa Inggris, dan tahun kedua ketiganya bahasa Jerman. Kemudian untuk jurusannya. Di sini ada jurusan yang bisa dipilih. Kalau di Dusefak Essen, itu ada komputer, electrical dan elektronik, kemudian mechanical engineering, metallurgi, dan struktural engineering itu sama dengan sipil. Kemudian kalau di Renwald, itu biometrial, electrical, industrial engineering, seperti ini semua. Dan kalau Esterham hanya satu, yaitu logistik. Biomedical, kalau di FH kan ada biomedical itu adalah untuk alat-alat kedokteran, kemudian railway vehicle, itu untuk perkereta apian, ini jurusan yang baru. Sebetulnya ada baru lagi, cuma belum dicantumkan, itu untuk optical engineering. Sedangkan jurusan bisnis, itu ada di Renwald, itu ada gender and diversity, lalu international taxation and law, kemudian kalau Südwestfalen hanya ada business administration, kemudian Esterham ada business study juga. Kemudian kalau untuk di HBK Essence, itu jurusan yang untuk desain grafis dan art. Jadi kita ada painting, fotografi, sculpture, kemudian digital product design, game. Game art dan digital media. Itu yang program-program yang bisa didapat untuk di English Track. Sorry, yang di English Track. Sekarang saya akan terangkan untuk masuk ke program yang German Track. Untuk German Track adalah perbedaannya dengan English Track adalah tesnya MAD dan bahasa Jerman. Untuk MAD-nya, English Track maupun German Track adalah sama, tapi untuk bedanya adalah hanya di bahasa Jerman saja. Setelah lulus program ini, kita bisa masuk. German Track itu persis seperti student college yang umum, di mana kita ada perjudian T-Course, B-Course, kemudian M-Course, dan G-Course, yaitu Engineering, Business, Medicine, dan Humanity. Setelah satu tahun di situ, kamu akan mengikuti untuk program Festulung Krubung atau UNAS-nya Jerman. Sesudah lulus, nilai itu yang bisa untuk mendaftar ke semua universitas di Jerman. Cuma memang tidak ada garanti untuk diterima, tetapi adalah tergantung daripada nilai masing-masing. Kemudian, bagaimana untuk tes ikut join daripada program Festman? Adalah satu, kalau mau ikut tes, adalah kita mengisi aplikasi form, di mana nanti bisa dikerjakan di saya, nanti saya akan share link yang bisa download untuk aplikasi formnya, dan program-program seperti PPT yang sekarang ini nanti ada di link yang saya kasih. Kita akan menyelenggarakan tes nanti bulan November, itu ada tes secara online. Karena sekarang Corona, biasanya mereka kita mengadakan offline, jadi mereka datang tesnya di Indonesia, di Surabaya, dan di Jakarta. Tapi untuk tahun ini, kita akan mengadakan tes secara online, nanti bulan November. Untuk waktunya akan kita umumkan, dan biayanya gratis. Tidak ada biaya apa-apa, jadi tolong disambitkan aplikasi form, kemudian rapot, dan kopi pasport. Kemudian setelah kita lulus tes, kita akan menerima, kira-kira dalam waktu 1-1,5 bulan, akan menerima surat penerimaan dari universiti, jadi itu freshman, dan sudah tercantum juga jurusan yang kita diterima di mana. Setelah itu prosedurnya adalah kita bisa bayar, kalau mau ikut ya kita bayar, kalau enggak, ya sudah. Setelah itu, kalau kita sudah selesai pembayaran, baru kita bisa mengajukan visa. Ke kedutaan, dan akan kita bantu semua. Untuk masuknya, semua adalah, kita intiknya adalah di bulan Oktober. Jadi kita hanya ada satu intik tiap tahun, hanya ada winter semester saja. Untuk biaya freshman, itu adalah 19.500 euro. Mungkin kelihatannya mahal, tapi itu sudah termasuk tempat tinggal, kemudian perpanjangan visa pada waktu di Jerman. Jadi waktu kita visa kan dapat dari sini, dari Indonesia, itu bisa dapat lima tiga atau enam bulan. Nah, waktu kamu perpanjang, itu sudah termasuk biaya perpanjangan visa selama di Jerman, juga termasuk nanti ada izin tinggal, segala, pembukaan rekening, bank, semua. Kemudian termasuk studinya, biaya studi, dan termasuk juga lagi asuransi. Itu sudah termasuk. Tempat tinggal semua sudah komplit, jadi ada tempat tidur, kitchen, semua. Untuk tinggal, satu kamar dua orang. Kemudian sudah mendapatkan juga lagi semester tiket. Jadi untuk transportasi, free selama untuk state-nya NRW. Kemudian ada juga tour, eksklusi, seperti itu. Kemudian semua sudah termasuk, juga penjemputan kita waktu datang. Jadi akan dijemput di Dusseldorf, kita akan dibawa dengan kendaraan, sampai ke Freshman. Freshman itu adanya posisinya di Gelenkirchen. Kemudian, yang belum termasuk adalah makanan. Yang makan, belum termasuk biaya 5.500 Euro. Dan 5.000 Euro, sebetulnya 5.500, 500 Euro-nya adalah untuk jaminan waktu di, untuk asrama. Jadi sesudah satu tahun, kalau tidak ada kerusakan, 500 Euro-nya akan dikembalikan ke masing-masing orang, masing-masing siswa. Untuk sesudah lulus, kita akan, sama mereka akan masuk University kalau University umumnya adalah sekitar biayanya yang publik yang negeri itu 600 euro itu untuk biaya semester tiket atau 300 euros per semester sedangkan untuk SR HAM dan HP KSN itu biayanya adalah 600 700 euro per bulan atau sekitar 8000 euro untuk satu tahunnya dan Oh ya tahun pertama untuk waktu masuk Freshman Oh kita enggak perlu buka blokokon jadi cukup dengan Freshman udah enggak perlu buka blokokon lagi tapi nanti blokokon itu diperlukan sesudah lulus dari Freshman mau masuk ke Uni kita perpanjangan visa kebanyakannya dimintain blokokon tapi tergantung daripada petugasnya di sana kadang-kadang bisa enggak dapet enggak perlu buka blokokon pun enggak papa kebanyakannya anak-anak Freshman yang masuk ke Evahaken mereka enggak dimintain buka harus buka blokokon jadi biasanya mereka dapat perpanjangan visa selama dua tahun dan enggak perlu buka blokokon posisi ke Freshman ada di Jerman jadi Freshman ini adalah miliknya Evahaken posisinya kotanya di Gelenkirchen jadi mereka kapasitasnya untuk ke 420 orang di Gelenkirchen itu asramanya kemudian tempat sekolahnya juga di Gelenkirchen semua kalau untuk praktikum mereka semua dibawa ke Evahaken untuk praktikum yang teknik itu kemudian sesudah satu tahun mereka pindah tergantung mereka di Universitas mana jadi kalau yang di kliver adalah yang Renwald Ham Swiss to Southwest Palen kemudian Duesburg-Essen Duesburg yang di Essen Duesburg-Essen adalah di Essen kemudian Eva Hagen itu nanti melanjutkannya program studinya adalah di Yulih bukan di Hagen kalau di Hagen itu hanya untuk yang full Jerman ini ini kampusnya kemudian ini kampus ini di Gelenkirchen kampusnya Freshman dan itu adalah dosen-dosen dan pengajarnya juga ada kepala sekolahnya begitu itu jadi sudah jadi buat dua dibagi dalam waktu dua semester tiap semester ada tesnya tapi yang penting adalah tester terakhir ya kemudian English Tech semua mulainya dari Oktober ya kemudian Oke ini internshipnya jadi untuk anak-anak yang teknik itu sudah termasuk intensif selama sembilan minggu ya bahkan Hai itu biasanya memang kalau untuk anak SMA mau masuk ke University biasanya mereka dimintakin untuk sertifikat berarti jadi kamu enggak usah ikut praktikum lagi di universitas seperti itu karena itu sudah di di Anu karena kan jurusannya sudah termasuk Oke ini kampusnya jadi satu satu kamar dua orang sudah terdapat spray selimut sudah dapat semua internet sudah dapat seperti itu ini kamar mandi dapur dan tempat tidurnya tempat belajar lemari semua ini dapurnya kemudian yang didapat adalah semester tiket kemudian sebagai mahasiswa kalau mahasiswa kamu bisa bekerja selama 12 120 hari Oh untuk full atau 240 atau sekitarlah 950 jam kemudian setelah lulus dari Jerman Oh kita bisa mendapatkan visa selama 18 minggu untuk bekerja di setelah sorry 18 bulan jadi satu tahun setengah dan kalau kita bisa bekerja bisa langsung eh dapat bisa untuk kerja disana enggak perlu perusahaannya harus konsor di sana ada tempat olahraga jadi bisa kemudian ada studi eksiksi jadi ada waktu kira-kira akhir pekan empat hari untuk ke kita diajak semua anak murid-murid itu dia jalan-jalan ya ke Hamburg atau ke Berlin tergantung programnya kemudian kita ada juga eh biasiswa scholarship untuk anak freshman tapi setelah sudah lulus dimana akan di pilih 20 orang terbaik itu satu anak mendapatkan tahun ini mendapatkan seri ketat 1.500 euro tapi perlu diingat bukan hanya dari pelajaran tapi satu kebersihan kamar absensi semua itu ke dinilai itu kemudian kalau ingin mendapatkan data-data semua bisa di dicari di website ya yang tetap terat di bawah ini oke kemudian selain untuk freshman jadi satu untuk freshman kemudian saya akan menerangkan juga ini juga adalah satu untuk ke program fast track ya untuk ke masuk ke Dues Protection apa program fast track itu adalah program fast track ini adalah satu program yang diselenggarakan oleh Universitas Dues Protection itu adalah dengan cara adalah dari anak SMA bisa masuk langsung ke University ke S1 tanpa harus melalui dari student college atau foundation yang lain ya ini memang khusus program ini tersebut kita selenggarakan untuk siswa dari Indonesia dan Malaysia aja ini Universitas Dues Pekesen kemudian Universitas Dues Pekesen itu kita punya ada yang untuk international degree ada 6 bachelor master seperti itu dan language nya kita bilingual ada 50% bahasa Inggris dan 50% bahasa Jerman untuk keuntungannya sehingga banyak bisa untuk anak internasional Oke jurusan yang kita tawarkan untuk masuk ke fast track ada 6 jurusan ini ada yaitu sipil untuk keuntungan teknologi metalologi mechanical engineering elektrik dan komputer program ini sama yang ditawarkan di freshman tapi untuk anak-anak yang khususnya Indonesia yang berbakat bisa mendaftar disini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi syaratnya adalah sebagai berikut Oke jadi sistemnya dari SMA kalau kamu daftar bisa masuk pendaftaran kita akan ada tes sesudah tes bisa masuk ke lulus akan ada persiapan kemudian Oktober langsung berangkat masuk ke tingkat satu di Dues Pekesen jadi tanpa harus melalui apa namanya tanpa harus melalui student college Oke satu syaratnya adalah kita harus punya tes AS kemudian adalah UN nilai UN salah satu mat atau fisika harus sembilan tapi kalau sekarang karena nggak ada UN jadi ujian sekolah itu salah satu mat atau fisika sembilan baru boleh ikut apa program ini mendaftarkan untuk program ini kemudian ada lagi Inggris tufelnya 550 atau IELTS nya 6 kemudian bahasa Jerman minimum adalah level A2 kalau bisa B1 lebih bagus ya kemudian motivation letter dan pendaftarannya akan dibuka pada waktu bulan Mei ini setelah kita ada pengumuman lulus ya jadi sebetulnya Jerman nya yang dibutuhkan untuk program fast track ini adalah B1 tapi kalau anak-anak masih belum B1 selama dia nanti bisa mencapai di Oktober adalah B1 maka masih bisa juga dan sesudah dari ini akan ada tes lagi sesudah disaring akan tes lah kalau sudah sudah lulus tes bisa langsung masuk program fast track tersebut keuntungannya adalah ya saving study time karena hanya tiga tahun jadi enam semester sudah bisa lulus dari SMA kemudian saving cost karena kita tidak ada enggak perlu bayar freshman atau ikut biaya student collect semua kemudian itu di UDI itu enggak ada karena dia Universitas Negeri enggak ada tuition fee dan begitu kita lulus memang dinyatakan lulus kita sudah punya garanti tempat dan semuanya akan kita support semua untuk bisa segala pasti enggak ada masalah registernya nanti video waktu ini bisa dilihat di sini mah ya jadi waktu Warno sudah harus B1 minimum kalau sudah nanti eh ya sementara ini jadi kalau untuk Oh nah kita ada link jadi kalau ada apa-apa Oh butuh informasi ini segala bisa kontak saya per wa atau per email di nomor HP saya kemudian untuk bahan eh yang presentasi tersebut ada contoh soal kompen pendaftaran semua itu bisa di download di link yang saya kasih di atas di sebelah ini itu bisa download semua dan kalau ada pertanyaan semua segala mengenai freshman bisa kunjungin yang dibuat kami yang di ruang Tussberg itu oke kemudian ya udah ini sudah selesai Pak Yoyo untuk presentasi kami jadi kalau memang mereka mau apa pertanyaan bisa kontak langsung saya atau menghubungin ini makasih banyak sama-sama Pak Hendra kalau dari tadi saya minta tepuk tangan virtual kali ini saya minta love aja dari teman-teman ya oke halo ya makasih ya dikasih reaction reaction tepuk tangan virtual bosen ya saya dari tadi terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang tertarik dengan programnya Freshman bisa ke ruang Duisburg yang sudah di ketik di chat oleh Rebecca Oh oleh Mike Sogar ya terima kasih terima kasih terima kasih teşekkür terima kasih eh hari ini tadi kita sudah sudah berapa presentasi ni udah apa aja ni Banyak, banyak banget ya. Kita sudah hampir di penghujung acara ini. Sudah ada lebih dari 10 atau malah 10 ya presentator kita dari pagi sampai sore hari ini. Oke, dan lagi-lagi saya mengingatkan untuk teman-teman yang baru bergabung bahwa kita punya beberapa kompetisi di antaranya teman-teman bisa posting foto keikutsertaan teman-teman di seminar virtual kita hari ini. Kemudian posting foto tersebut di Instastory teman-teman. Dan selamat menandai Wisma Jerman. Ya, silakan menandai akun Instagram Wisma Jerman. Karena nanti akan diundi dan satu orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari kami, dari Wisma Jerman. Genal, korek. Genal. Kompetisinya apa lagi, Yoh? Ada testimonial di ruang Weimar. Nah, itu sudah langsung. Rupanya Mar Rebecca gercep nih, langsung gerak nih. Sebelum saya ke luar Weimar, dia langsung tulis di chat. Silakan di cek, ada testimonial. Di sana nanti teman-teman ketemu sama Mas Firman. Silakan memberikan pesan-pesan atau kritik. Mungkin bisa curhat dengan Mas Firman tentang seminar hari ini. Boleh. Tidak cuma-cuma loh Yusy, hadiahnya apa? Iya. Ini. Baik, hadiahnya adalah kursus gratis di Wisma Jerman. Untuk dua orang yang beruntung. Dua orang yang beruntung akan mendapatkan kursus gratis di Wisma Jerman untuk ambil program ekstensif. Lumayan banget itu. Oh, banget, Yoh. Oke. Jangan disia-siain deh. Pokoknya cepat langsung boleh sebentar lift ruangan ini ke testimoni, balik lagi ke sini. Iya. Harus balik lagi ke sini dan harus stay tune di ruangan ini. Kenapa? Karena kita akan adakan kuis lagi yang akan kita bagikan souvenir. Ya, bagisan menarik dari kami di Wisma Jerman. Dan Mas, kita masih punya dua presentator ya. Sepertinya saat ini jam lima kurang seperempat adalah saat yang tepat untuk membagi-bagi bingkisan lagi, Yusy. Kuis, 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 kuis. Oke. Mari sekarang kita konfeti virtual. Oke, paling senang nih saya kalau ngebagi-bagiin hadiah. Mike, kita nanti juga dapat hadiah ya, Mike, ya? Maaf, lagi minum di ajak ngobrol. Ih, Yusy ya. Oke. Tut mit lain. Oke, kali ini kita akan kasih kuis kepada teman-teman tentang Deutsche Rindewende. Jadi ada ungkapan dalam bahasa Jerman dan ungkapan yang disampaikan adalah das A und O. Hmm, ada yang tahu apa itu artinya? Dan kapan ungkapan ini digunakan oleh orang-orang di Jerman? Yang tahu jawabannya silahkan tulis di kolom C. Terus A und O. Ini sistemnya juga cepat-cepatan, siapa cepat, dia dapat. Ya, harus fertig dan richtig, ya, Yusy. Udah ada yang nulis, tapi sayangnya saya fix. Gak tahu, saya bukan jawabannya. Ada clue-nya, silahkan cek di Instagram Wisma Jerman. Gak tahu, kamu kasih clue-nya. Sarannya harus... Aku bisa pasat. Oke, boleh, boleh intip-intip Wisma Jerman, akun Instagram Wisma Jerman, tapi syaratnya teman-teman harus follow dulu. Follow dulu, baru scroll, scroll, scroll. Nah, nanti ketemu di situ jawabannya. Oke, ada yang jawab A, I, U, E, O. Ini sepertinya latihan vokal. Anfang und Ende, Arvida? Malzir, moment. Kalau Anfang und Ende, saya jadi ingat acuai. Ada band. Oh, gitu ya. Oke, ada juga jawaban dari Ahmad Nur Rizal, hal yang paling penting. Oke, setengah menit lagi. Kita tunggu jawaban dari teman-teman yang lain. Kemudian, Mike, darf ich deine Hilfe bitten? Selbstverständlich. Oh, sehr schön. Mike, silahkan pilih satu pemenang, Mike, tapi tunggu setengah menit lagi. Sampai banyak yang menuliskan di sini. Ya. Oke, ima delaksamanan, sinonim. Oke, danke rengina for the answer, artinya adalah awal dan akhir. Wah, ada yang jawab Alpa dan Omega. Ada gute idee, ya? Ada gute idee, genau. Oke, men. Auto. Saya suka teman-teman ini, sangat kreatif sekali. Banget. Semangatnya masih membarai nih, Yoh. Masih membarai semangatnya. Harus. Mungkin sudah bisa ditentukan, Yusin. Ya. Saya berikan ke Mike. Mike, Peter Shun. Kannst du eine Person werden? Ya. Sebenarnya ada beberapa yang jawab dengan benar. Tetapi kan waktunya juga dihitung. menurut saya yang menang itu Gabriel Emanuel Oswald Oswald Oswald. Ini jawabannya. Oke. Yeay. Ini saya, kali ini saya tepuk tangan beneran, Yoh. Gak virtual. Tepuk virtual. Gak virtual. Oke, thank you, Shun, Mike. Selamat kepada pemenang, Gabriel. Oke, kemana harus konfirmasi, Rebecca, Bitu Shun? Sudah diketik juga di chat. Ya. Terima kasih, Gabriel. Genal. Ya, silahkan tuliskan identitasnya dan kirim email ke Rebecca. Tunggu beberapa hari, maka pinggisan akan langsung datang di rumah Anda. Genal. Siap-siap aja. Ya. Ya, mungkin untuk yang lain, sorry, untuk yang lain, belum tahu jawabannya. Memang jawabannya atas AMO, itu dibilang untuk sesuatu yang sangat penting. Ya, berarti sangat penting, das AMO. Genal. Thank you, Shun. Oke. Sudah, Shun. Good. Nah, kita langsung lanjut aja, Yusik, ke presentasi selanjutnya. Dari siapa? Ya. Dari siapa? Sebentar, kok tertukup punya saya. Oke, ini juga kayaknya das AMO dari seminar kita pada sore hari ini, Yoh. Oke, now kita akan menyimak bersama presentasi dari TK Indonesia. Pak Rio, apa sudah ada di ruangan ini? Sepertinya sudah, sebentar coba. Itu sudah, dengan nama Raum Bremen, gelau, Pak Ivi. Ya, benar. Oke, sebentar, masih connecting gambarnya. Kalau virtual seperti ini, saya merasa jadi pembawa acara berita. Melaporkan dari, kalau tadi pagi saya dari Hablur, sekarang saya ganti. Dari mana? Dari Bayang itu ya? Pak Rio, rupanya sudah terkoneksi. Silahkan Pak Rio. Silahkan Pak Rio. Oke, selamat sore ya. Selamat siang, selamat sore Indonesia. Apa kabar semuanya? Perbedaan waktu kita 5 jam, kami di sini sekitar jam 11.52. Saya akan membagi ininya dulu ya, apa-apa poinnya, boleh? Boleh. Oke, sudah. Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Wisma Jerman dan tim atas undangannya di dalam acara hari ini Jerman-Swiss Higher Education Faith 2020 ya. Untuk ke depannya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua. Saya ingin menyapa Anda semua sebagai teman-teman. Mungkin sudah semuran dengan saya juga atau yang lebih muda tanpa ada masalah. Nah, saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Rio Nindo. Saya adalah di bagian proyek pengembangan TEC Indonesia sebagai proyek manajernya. Dan akan membantu teman-teman dalam persiapan datang ke Jerman atau studi di Jerman lewat pre-entry sistem dari asuransi kesehatan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, saya ingin menjabarkan kepada teman-teman semua tentang proyek internasional TEC Indonesia yang saat ini saya tangani. Nah, TECA bukan berarti taman kanak-kanak, tapi adalah Technical Krankenkasse. Suatu asuransi kesehatan dari Jerman yang besar dan saat ini sangat populer di kalangan mahasiswa. Nah, tahun 2009 TECA sudah menjalin kerjasama dengan Akademika Finansmanheim atau AFM yang mana sudah ada semenjak 2002. Nah, kami ini berfokus di bidang risk management, consulting, investment banking, juga di bidang seminar, coaching, dan career planning kepada mahasiswa yang telah lulus kuliah. Yang pada saat ini kami sudah menjembatani sekitar 4.500 akademisi muda yang ada di Jerman. Serta juga di bidang health insurance yang saat ini kami tangani, baik itu asuransi kesehatan privat maupun asuransi kesehatan wajib. Nah, di halaman pertama ini teman-teman bisa lihat. Ini adalah bagian pertama daripada website kami www.tk-indonesia.de. Nah, tujuan daripada proyek yang kami miliki TK Indonesia, incoming international student, adalah untuk mempermudah daripada peserta yang akan belajar bahasa, siswa student college, mahasiswa yang akan melanjutkan jenjang pendidikan, baik itu bachelor, master, atau PhD juga, dan juga untuk ausbildung, oper, dan mereka yang profesional yang mendapatkan ruang kerja di Jerman untuk mendapatkan akses asuransi yang dapat di akses direct dari Indonesia saat ini. Oleh karena itu, 2019 kemarin, kami bekerjasama dan dipercayakan untuk memperkenalkan produk daripada TK Indonesia melalui Akademika Finansman yang nantinya bisa digunakan untuk seluruh kategori yang disebutkan tadi, direct dari Indonesia. Nah, masih di halaman pertama website kami, TK Indonesia, di sini kami membangun informasi itu secara berurutan. Nah, pada dasarnya kalau kita atau orang Indonesia yang akan datang ke Eropa atau khususnya akan ke Jerman, baik studi, ataupun untuk praktikum, ataupun untuk pelatihan dan bekerja, membutuhkan visa. Oleh sebab itu, teman-teman bisa mengunjungi bagian visa yang mana link ini akan berhubungan langsung, tersambung langsung dengan kedutaan besar Jerman. Semua data yang ada di dalam itu berada dalam bahasa Jerman karena phallic dan equivalent, karena kami terikat ke atas ke pemerintah dan kami terikat ke bawah terhadap orang yang mempercayakan kami dalam pengurusan ini. Nah, incoming insurance adalah persyaratan mutlak untuk bisa datang ke Jerman karena tanpa insurance perjalanan atau privat itu tidak mendapatkan visa. Nah, tetap di dalam halaman pertama kami. Nah, tetap di halaman pertama bila teman menggerakkan kursor ke bawah, teman-teman bisa mendapatkan informasi asuransi kesehatan wajib. Yang mana asuransi kesehatan wajib ini diperuntukkan bagi mereka yang telah mendapatkan tempat pendidikan bachelor, master ataupun PhD yang ada di Jerman. Selain itu, bagi mereka juga yang telah lulus student college dari Indonesia bisa menggunakan asuransi kesehatan wajib ini. Nah, di sini juga kami memiliki asuransi privat liability di mana asuransi privat liability ini sangat berguna pada saat teman-teman mencari akomodasi tempat tinggal karena sebagai persyaratan yang diminta dari pemilik bonung atau apartemen nanti. Nah, bagaimana sih di masa sekarang ini di dalam situasi pandemi, corona kayak begini. Sekarang dari TK, Technical Crankens Custent, telah mengembangkan app yang mana bisa diinstal dengan sistem Apple dan Android. Jadi nanti teman-teman bisa mengirimkan pesan ke TK, menerima surat dari TK, mengakses sistem bonus dari TK, dan juga bisa download midglied besainigung, yaitu sertifikat dari TK, kesehatan dari TK bila Anda pekerja, dan juga bagi mereka sertifikat asuransi kesehatan ini untuk yang mendapatkan tempat di universitas atau HOKSULA. serta juga bila teman-teman sudah mendapatkan imartikulasi tersebut, teman-teman bisa upload, mengirimnya ke TK tanpa harus pergi ke kantornya. Selain itu, bila teman-teman kehilangan atau bahkan rusak kartunya, bisa melakukan pemesan kartu ulang melalui apps ini. Dan ingat, kiranya jangan kuatau-nya habis. Kiranya menggunakan abonnement bulanan. Oke, lanjut. Masih di dalam website kami, di halaman pertama, scroll lagi ke bawah. Nanti teman-teman akan mendapatkan sistem block account yang kami miliki, yaitu melalui Vintiba. Sekarang sistem block account atau superkonto berdasarkan peraturan sekitar 10.332. Berarti dalam satu tahun per bulannya, teman-teman akan mendapatkan di giro account atau konto di bank account saudara atau teman-teman sekitar 861 euro per bulannya. Nah, selain itu kita juga memberikan pelayanan current account credit card melalui DKB Bank, yaitu bank online terbesar dan terbaik. Saat ini sangat terkenal di Jerman. Kenapa? Bebas biaya. Bebas biaya pembukaan dan juga akan mendapatkan kartu kredit, visa kartu kredit yang bisa digunakan untuk mengambil uang di berbagai ATM di dunia, bahkan bisa digunakan di Indonesia. Selain itu, ada juga sistem multi currency account untuk mentransfer uang. Bila orang tua, teman-teman mau menggeringkan uang ke teman-teman ke block account-nya. Dengan biaya yang sangat rendah. Nah, apakah kalau ada pertanyaan, apakah sistem ini mengenakan biaya? Apakah sistem ini akan konsultasinya dikenakan biaya? Sama sekali tidak. Karena tujuan dari pembangunan sistem ini untuk mempermudah segala kebutuhan teman-teman dalam sistem pre-entry, ataupun kami melakukan pelayan kepada Anda dalam bentuk kontingan atau perorangan, biaya itu tidak akan dikenakan. Keuangan yang mengalir nanti tidak akan ada di Indonesia, karena segala registrasinya itu ada di Jerman. Selanjutnya, bila teman-teman masuk ke Instagram kami, teman-teman akan mendapatkan foto seperti ini, gambar seperti ini, dan di dalamnya itu ada informasi. Apa arti juga asuransi kewajib, incoming insurance-nya, diabilit insurance, block account, visa card, dan sistem transferwise. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara mengenai sistem jaminan sosial di Jerman. Pertama, biasa dari kita akan merasa risih. Kita biasa merasa alergi, arti asuransi itu. Namun, apakah teman-teman tahu bahwa sistem asuransi ini sudah terintegrasi atau bagian hidup bagi orang yang tinggal di Jerman? Karena ini merupakan suatu bentuk preventif. Nah, sejarah terjadinya ini diinisiatifkan oleh kanselir Otto von Bismarck. Sehingga KSR pertama saat itu mengeluarkan Imperial Decree per 17 November 1881 yang menjadikan peluncuran dari asuransi atau sistem sosial di Jerman. Perkembangan ini sangat pesat dan dinilai sangat baik. Sehingga dari tahun 1883, seperti dilihat di layar, ada asuransi kesehatan dan di era hingga asuransi pengangguran. Sehingga di era 90-an, tepatnya 1995, ada juga asuransi perawatan jangka panjang dan diperkenalkan secara bertahap lebih lanjutnya. Setelah Perang Dunia Kedua, negara Jerman memperbaiki sistem perekonomian dengan sistem ekonomi pasar. Di mana menggambungkan sistem monitor, perdagangan, perpajakan, biasa cukai, dan di dalamnya juga ada sistem jaminan sosial yang mengikut sertakan asuransi. Oleh karena itu, segala bentuk perundang-undangan dan politik yang ada di Jerman bertujuan untuk melindungi masyarakat yang ada di Jerman. Nah, sistem ini sangatlah efektif sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Jerman saat ini, termasuk saya dan teman-teman yang lain yang sekarang bekerja di Indonesia seperti Pak Mike, dan yang lainnya. Nah, dari slide sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa asuransi itu sangat penting dalam kehidupan orang atau masyarakat yang ada di Jerman. Karena sebagai bentuk penanggulangan risiko dan perlindungan keuangan yang optimal dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu terdapat lima kategori asuransi, lima kategori asuransi yang menjadi pilih sistem jaminan sosial di Jerman sendiri, yaitu asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi pensiun, asuransi pengangguran, dan asuransi perawatan jangka panjang. Nah, ditanyakan bagaimana dong dengan sistem asuransi privat? Tentunya asuransi privat tetap dibelikan ruang untuk melakukan pelayanan yang sama. Selain itu, asuransi privat juga memberikan pelayanan yang lain seperti yang dilihat di layar. Ada asuransi untuk kendaraan bermotor, liability insurance-nya juga, asuransi tempat tinggal, bisnis, asuransi untuk sepeda juga ada. Bahkan teman-teman nanti kalau memiliki hewan peliharaan di Jerman bisa diasuransikan. Tergantung teman-teman mau pelihara anjing kah atau yang lainnya. Nah, asuransi sebagai sistem persyaratan pengajuan visa. Nah, asuransi kesehatan sebenarnya memberikan perlindungan finansial yang sangat baik dan optimal terhadap kejadian yang tidak terduga seperti sakit penyakit selama teman-teman berkuliah atau tinggal di Jerman. Dan juga hal ini harus berdasarkan visa kodex dari visa kodex desa Eropatische Parlaments artikel ke-15 dan di dalam social gesetz buku ke-5 mengenai asuransi wajib dan freiwilliger versi seit karte atau sukarela asuransinya dan berdasarkan peraturan dari kependudukan sebagai jaminan pembiayaan hidup selama di Jerman. Nah, pada dasarnya TK Indonesia sendiri membagi persiapan ke Jerman itu lewat pre-entry dan post-entry. Mungkin pre-entry-nya tadi telah dikemukakan daripada DHD instansi yang lainnya Wisma Jerman dan daripada Student College Indonesia. Pre-entry kalau saya bisa singkat lagi pertama yang itu menyiapkan dokumen dan yang terjimahkan. Kedua ini tidak kalah penting tapi ini utama menurut saya karena saya sudah melewati waktu itu di sini adalah bahasa. Kita bisa mendaftar di Student College manapun B1, B2 tapi pada saat kita masuk di dalam pendidikan sebenarnya atau masuk di Jerman sendiri itu level sudah C1 karena berbeda bahasa kita sehari-hari artinya bahasa sehari-hari dan terminologi di pelajaran di mata kuliah karena kalau kita tidak sampai ke situ mungkin ada istilah di Jerman istveste nurbanhum artinya saya tidak tahu apa-apa dan kalau sebagai buktinya Pak Mike sudah pernah melihat saya berjalan-jalan di Konstanz dengan kamus bahasa Jerman saya Jerman Indonesia Nah lanjut mengenai pre-entry persyaratan formal sebelum berangkat ke Jerman kita mengkerucutkannya ke dalam sistem asuransi kesehatan di Jerman ada dua sistem asuransi kesehatan yaitu asuransi kesehatan wajib yang diatur dalam Deutsches Socialgesetzbuch yaitu buku kodifikasi hukum sosial hukum formal di Jerman Nah siapa saja yang termasuk dalam kategori ini mereka yang telah lulus student college dari Indonesia dan juga mereka yang dapat langsung tempat pendidikan seperti jenjang bachelor master dan juga mereka yang mendapatkan tempat pelatihan ausbildung ataupun mereka yang mendapatkan kesempatan kerja di Jerman dengan batas gaji tahunan di bawah 62.500 nah selain itu terdapat juga privat kerangkan versi serung PKV atau asuransi kesehatan privat nah ini diatur di mana ini diatur dalam versi serung FedTrack Gesetz atau VVG ini berbicara mengenai apa ini berbicara mengenai hukum federal yang ada di Jerman yang mengatur hak dan kewajiban suatu perusahaan asuransi dan juga kontrak asuransinya dengan juga pemegang polis nah siapa siapa lagi sih yang masuk di dalam kategori ini nah mereka yang berumur di bawah 30 tahun dan juga dengan gaji di bawah 62.500 jadi bagi teman-teman yang mungkin student yang dari bachelor master atau PhD di bawah 30 tahun wajib mengambil asuransi kesehatan wajib nah bagaimana sih kalau gaji saya di atas 62.500 itu namanya frawilige atau sukarela dan tetap antara mau tetap di asuransi kesehatan wajib atau mengambil asuransi privat selanjutnya kategori student college untuk asuransi kesehatan privat sendiri ada juga student college yang untuk siswa yang mendapatkan tempat student college di Jerman mereka yang jenjang pendidikan bachelor master PhD nah bachelor master dan PhD PhD ini tergantung dari umurnya mereka kalau berumur 30 tahun mereka dibebaskan dari kontribusi wajib tapi harus memiliki memiliki asuransi kesehatan privat sehingga di dalam diagram ini kedua kategori bachelor master itu berada di sisi di dalam diagram di dalam kedua diagram tersebut asuransi kesehatan wajib dan asuransi kesehatan privat oke lanjut kita mungkin berbicara post entry ini berdasarkan pengalaman kita dari TK Indonesia dan pengalaman saya selama di Jerman nah apa saja sih ya apa sih post entry itu post entry adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau yang akan kita lakukan saat kita di Jerman nah pertama adalah institusi pendidikan kita melakukan institusi pendidikan nah pada dasarnya untuk pendaftaran terakhir di winter semester itu ada di pertengahan September dan di summer semester itu ada di pertengahan bulan Maret apakah peratuan setiap fakultas universitas dan Hoksule itu sama mungkin tadi sudah dijelaskan dari institusi lain mungkin dari DAD nah pada dasarnya berbeda oleh karena itu ada baiknya teman-teman menghubungi menghubungi Hoksule atau universitas tempat teman-teman nanti akan pendidikan nah bagaimana sih caranya nah sekarang sudah ada sudah ada Google Chrome dibandingkan masa saya yang lalu ketahun banget ya umurnya sekarang tinggal diketik di Google Chrome di keywordnya dengan keyword Frosetsung Imartikulation dan jangan lupa di belakangnya itu diberikan nama dari instansi pendidikannya perguruan tingginya universitas apakah Hoksule apakah seperti di Hoksule saya pada saat saya mendaftar untuk master nah lebih lanjutnya akomodasi nih akomodasi akomodasi itu sangat penting karena tidak semua lembaga pendidikan di Jerman itu mengelola sistem akomodasi dan ini harus dicari sendiri dan tidak semua memiliki kuota yang besar sehingga penting setelah mendapatkan tempat pendidikan untuk mencari tempat tinggal karena bisa menghemat waktu mengapa ini penting mengapa ini menghemat waktu karena kalau di kota besar seperti Munson atau di Berlin atau di Hamburg Hannover Dusseldorf kota-kota tersebut ada kota-kota yang besar dengan tingkat biaya hidup yang tinggi dan juga wonungnya jadi bisa dibayangkan kalau mendapatkan per bulan 861 euro dan harus membayar wonung 500 euro itu menjadi pemikiran masing-masing dan opsional nah ini sebagai contoh yang ada di tempat saya dulu ini di Konstanz pada saat saya student college di Konstanz ini Thomas Blara House pada saat saya membuka ini itu harga kamar 290 euro itu sudah termasuk harga sudah termasuk harga height sum atau pemanas listrik internet dan air dan juga pembiayaan pembuangan sampah nah di mana bisa dapat yang lain sih informasinya kalau untuk di Thomas Blara House di Wonang Gemeinschaft itu bisa dilihat di tbh-constanz.jimdo.de selain itu ada juga wggesuh.de imobilienscode.de atau imonet.de nah setelah itu apa yang harus kita lakukan kalau kita tiba di Jerman berdasarkan peraturan di Jerman dan berdasarkan hukum di Jerman pada saat kita datang di Jerman kita harus mendaftar atau meregistrasi diri di otoritas daerah tempat kita atau kota kita tinggal nah bagaimana caranya dimana kita mendaftarnya kita mendaftar namanya Rathaus Rathaus atau Burger Am atau City Hall atau Balai Kota nah sekarang kan sudah ada Chrome gunakan keywordnya Unmeldum dan nama kotanya nanti akan muncul dan bisa diklik dan kalau diklik kayak Manheim akan muncul kayak begini semua data atau formula biasanya sudah ada di dalam internet tersebut dan bisa diunduh bisa di download di download dan bisa dikirim balik atau membuat termin harus telepon dulu apakah sudah bisa datang atau bisa kirim per online nah setelah mendaftarkan diri ini teman-teman akan mendapatkan Unmeldung Bustetigung dari Rathaus selanjutnya kemana kita akan datang lagi pelaporan itu kita harus melapor kalau dari kedutaan Jerman Indonesia untuk pendidikan biasanya kita mendapatkan 3 bulan 3 bulan atau 90 hari waktu izintinya visanya nah berhubung masa pendidikan kita atau teman-teman 3 tahun atau lebih adalah baiknya bukan adalah baiknya harus mendaftarkan diri ke kepada imigrasi di Jerman atau Auslander Behorde nah apa sih persyaratannya tersebut dan di mana mendapatkannya bisa juga diketik dengan keyword Auslander Behorde dan nama kotanya disitu akan tertulis kapan bisa membuat termin nanti bisa dapat konfirmasi balik kapan Anda datang persyaratannya apa seperti sulasungnya seperti Unmeldung Bustetigung polis asuransi wajibnya bagi mereka yang berkuliah dan di student polis menggunakan asuransi privat seperti care concept selanjutnya di Jerman apa yang harus kita lakukan lagi di Jerman ada bank juga mengapa kita harus membuka girobank karena kita tinggal di Jerman setiap harinya kita mengguna membutuhkan keuangan untuk membayar bonung atau apartemen tempat tinggal membayar telpon membeli makan dan minum juga membayar transport handi dan juga membayar tiket semester bulanan nah ini bisa didaftarkan dibuat di bank yang terdapat di monitor atau di layar teman-teman nah apa yang dibutuhkan tadi yang dibutuhkan tadi kan ada Meldebustetigung dari Red House itu dibutuhkan sekali dan juga jangan lupa membawa paspor jadi tidak pulang balik dari rumah ke bank nah selain itu apakah ada alternatif di Jerman yang sangat populer saat ini dan digunakan banyak anak-anak bahkan untuk sampai travel ambil uang dimana-mana ada namanya DKB AG ini semua ada di website kita bisa dilihat mulai blog accountnya Fintiba sama DKB bank nah itu tidak mendapatkan gebuyur atau biaya yang harus dibayar tapi malahan mendapatkan visa car selanjutnya apa yang harus kita buat nah sebagai warga negara Indonesia yang baik apakah itu kita datang ke Jerman mau belajar bahasa mau praktikum mau ausbildung mau kuliah bekerja atau menikah mengikuti pasangan hidup siapa tahu ada dari saudara-saudara semua ya nah kita wajib juga melaporkan diri kepada perwakilan negara kita apakah itu kekeduatan besar kita di Berlin atau salah satunya di konsulat konsulat KJRI di Frankfurt ya kenapa registrasi ini penting karena bisa membantu saudara-saudara dalam sistem konsuler seperti paspor hilang nih karena jalan-jalan terus rusak ya atau kecurian ya atau paspornya sudah penuh nah itu bisa dibantu untuk pembuatannya yang baru selain itu kalau ada kegiatan-kegiatan nasional seperti malam Indonesia malam budaya dan juga sensus atau mengenai hal pemilu nanti teman-teman bisa diinformasikan terus keadaan teman-teman sendiri di sini tapi mudah-mudahan tidak ada yang burnt out atau ada yang meninggal karena informasi ini akan diberikan sangat dibutuhkan untuk saudara-saudara keluarga saudara nanti di Indonesia selanjutnya kita berbicara mengenai transportasi mobilitas nah di Jerman sendiri itu sangat-sangat baik karena bukan hanya orang Jermannya saja yang tepat waktu kendaraannya tepat waktu disitu ada bus Strassenbahn Zug dan Intercity Express kereta yang sangat cepat dan kategori tiket itu juga bermacam-macam ada untuk per orang ada untuk per grup ada juga untuk keluarga ada yang untuk per jam berlakunya satu hari per minggu per bulan ada juga untuk ausbildung pelatih orang yang kepelatihan ada juga yang bekerja bahkan ada untuk yang semester tiket untuk yang studi oleh karena itu jangan lupa untuk membawa Meldebustetigung pasportnya sama imartikulasinya kalau mau dapat semester tiket tip yang lain kalau melakukan perjalanan yang murah daftar satu bulan sebelumnya beli atau buat abu dari bankart 25-50 itu mendapatkan potongan 25-50% kalau saya tidak salah tapi saya yakin nah selanjutnya mengenai telekomunikasi nih teman-teman tentunya mempunyai SIM card dari Indonesia tapi tidak mau bayar humming kan tidak mau bayar mahal kan nah ada baiknya membeli SIM card yang ada di Jerman itu ada di Drillist seperti Drillist ada O2 Vodafone 1&1 dan kami dari TKI Indonesia akan menyiapkan link buat teman-teman semua untuk dapat mengakses telekomunikasi membeli SIM card begitu nah sekian dari kami bila teman-teman membutuhkan pertanyaan bisa masuk ke room Bremen kode 620 789 201 jangan lupa follow kita di Instagram thank you bye terima kasih Pak Riu maaf saya balap-balap ya iya oke untuk teman-teman like dong presentasi barusan dari Pak Riu thank you udah hadir semuanya oke sekali lagi kalau masih ada pertanyaan boleh langsung klik link yang ada di chat untuk tanya-tanya dengan Pak Riu ya ya benar-benar oke Pak Riu terima kasih sekali lagi untuk presentasinya thank you mungkin Pak Riu sekarang bisa kembali ke ruang Bremen untuk tanya-jawab disana boleh thank you thank you thank you thank you tschüss tschüss good oke oke jadi sepertinya masih banyak yang bertahan disini ya bagus karena informasi yang disampaikan oleh para pemateri itu penting banget ya bisa dibilang hari ini tuh semuanya tuh das A und O das tages ya ya benar penting sekali oke ya kita punya kita punya kita punya apa ini sekarang ini sebentar saya juga harus cek oh saya ingin menunjukkan satu kali lagi tiktok ya ini adalah sebuah efek kalau kita rajin belajar bahasa Jerman you see oke jadi kalau teman-teman sudah ikut kursus bahasa Jerman terus sudah rajin berlatih di rumah ngomong sama Jerman atau teman-temannya mungkin nanti efeknya akan seperti ini sebentar saya tunjukkan ya sebentar tiktok bukan ini nanti akan seperti ini sebentar aduh harus di refresh dulu sepertinya sebentar oke oke Selamat menikmati Zwischen zwei Zweigen zwitschern zwei Schwalben. Nummer 3 Zehen, Ziegen, ziehen, Zehen, Zentner Zement zum Zementieren zerstörter Zäune. Alles klar? Dann bis zum nächsten Mal bei Moin Moin Deutsch. Sampai jumpa. Moin Moin Zobatwitcher. Iya, jadi seperti itu nanti ya, kalau lancar, bahasa kita belajar, terus saja jadi seperti itu. Oke. Nantinya kita langsung aja, Yus, ke presentasi terakhir. Iya, benar, presentasi terakhir dari siapa? Dari Studien Bruke, dengan Ibu Clara dan Ibu Larissa di sana, atau Ibu Clara ya. Sudah siap Ibu Clara dengan presentasinya? Iya, siap. Terima kasih Kak Yusi dan Kak Yoyo. Tidak, bentar. Oke, sekarang suara saya sudah kedengeran ya. Oke, siap. Kalau begitu kita langsung mulai saja. Pertama-tama terima kasih banyak atas kesempatannya Wisma Jerman untuk membagikan informasi soal Studien Bruke. Semoga teman-teman atau Sobat Wisma Jerman ya tadi yang Kak Olivia juga sebutkan, masih semangat semuanya. Jadi, perkenalkan, nama saya Clara dan saya adalah proyek asisten dari program persiapan studi Studien Bruke Indonesia. Kemudian, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa selama presentasi berlangsung, teman-teman atau Sobat Wisma Jerman juga bisa langsung menanyakan pertanyaan di kolom chat, karena kolega saya, Ibu Larissa, yang merupakan koordinator proyek Studien Bruke, akan langsung menjawab pertanyaan teman-teman di kolom chat juga. Oke, dan kemudian juga sedikit memberitahuan bahwa boot kami di ruang Frankfurt juga sudah kami tutup. Jadi, memang kehadiran saya di sini itu bertujuan untuk membagikan informasi lengkap mengenai Studien Bruke Indonesia. Mungkin sudah banyak yang pernah mengikuti seminar daring dari kami sebelumnya, atau mungkin kami juga pernah mengunjungi sekolah teman-teman di Jakarta atau di Makassar misalnya. Nah, kami juga pernah hadir di Surabaya juga, jadi mungkin sudah ada yang pernah melihat saya langsung. Jadi, langsung saya mulai saja, sedikit latar belakang mengenai Studien Bruke. Jadi, kan tadi teman-teman sudah lihat ada presentasi dari organisasi lainnya, kalau mau ke Jerman itu harus melalui program Studien Colleg Indonesia atau program persiapan studi. Nah, sejak beberapa tahun lalu, negara bagian Rhein-Westfalia Utara itu dan Brandenburg sudah memungkinkan sebuah alternatif untuk mendaftar di perguruan tinggi. Nah, jadi memang syaratnya itu adalah para peserta atau para pendaftar perguruan tinggi telah melalui sebuah tes melalui kelas persiapan. Nah, persyaratannya itu adalah lulus dari program Studien Bruke di negara asal. Jadi, program Studien Bruke ini memang sebuah program persiapan studi alternatif. Jadi, memang siswa-siswi Indonesia juga sangat beruntung sekarang mempunyai beberapa jalur program untuk kuliah di Jerman. Nah, Studien Bruke sendiri itu sebenarnya ada di seluruh dunia dari tahun 2014. Jadi, seperti teman-teman lihat sudah ada di Amerika Serikat, sudah ada di Thailand, dan negara-negara lainnya. Tetapi di Indonesia memang program ini baru berlangsung sejak tahun 2019. Dan program ini merupakan program pertama, program persiapan studi pertama di Indonesia dari Goethe Institut. Dan program ini memungkinkan siswa-siswi Indonesia untuk memulai kuliah di Jerman tepat setelah lulus SMA. Jadi, dari tadi saya sibuk ngomong soal Studien Bruke ke Indonesia. Apa sih sebenarnya yang tadi saya sebutkan? Oke, program persiapan studi. Nah, program ini juga merupakan sebuah program persiapan studi yang elit. Tapi elit di sini bukan berarti bahwa wow mahal sekali, tetapi maksudnya adalah bahwa peserta yang kami ambil atau peserta yang lulus dalam tahapan seleksi kami adalah peserta yang baik atau mempunyai prestasi tinggi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jadi, ketika kita sudah tahu bahwa peserta itu mempunyai prestasi dan motivasi tinggi untuk kuliah di Jerman, maka mereka tidak akan menemukan kesulitan ketika mengerjakan modul-modul inti Studien Bruke. Keuntungannya apa saja kalau mengikuti program Studien Bruke? Yaitu kuliah di perguruan tinggi mitra kami di Jerman langsung setelah lulus SMA. Kemudian juga program ini tidak hanya mencakup persiapan kursus bahasa, tetapi juga ada persiapan bahasa ilmiah atau bahasa keilmuan. Terus juga peserta dikenalkan dengan sistem belajar di Jerman, dan ada juga pelatihan antarbudaya. Selain itu, para peserta juga disiapkan kuota tempat kuliah khusus di perguruan tinggi mitra kami di Jerman. Jadi, jangan khawatir kalau misalnya peserta tidak mendapat tempat, karena pasti sudah mendapat tempat di perguruan tinggi mitra setelah lulus Studien Bruke tentunya. Kemudian juga kami menyediakan peluang beasiswa untuk program Studien Bruke. Jadi, untuk syarat beasiswanya itu adalah tentunya prestasi akademik yang tinggi, kemudian juga prestasi bahasa atau kemampuan bahasa Jerman yang sehr gut, setidaknya harus sangat baik. Dan beasiswa ini hanya melingkup beasiswa program, jadi bukan beasiswa kuliah. Oke. Nah, kami saat ini mempunyai lima perguruan tinggi mitra di Jerman. Empat di antaranya itu ada di negara bagian Rhein-Westfalia Utara. Kemudian ada satu universitas juga di negara bagian Brandenburg, yaitu Universitas Europa-Fiadrina Frankfurt, yang menawarkan jurusan kuliah ilmu ekonomi. Kemudian juga ada Universität Siegen, yang berada di negara bagian Rhein-Westfalia Utara, juga menawarkan berbagai jenis jurusan kuliah di bidang STEM. Bisa dilihat juga di sini daftarnya. Ada teknik listrik, otomotif, ada juga ekonomi mikro, ekonomi makro, dan lain-lain. Kemudian universitas yang ketiga itu ada perguruan tinggi Hochschule von Reinsicht, yang menawarkan jurusan kimia dengan ilmu bahan dan ilmu komputer. Kemudian juga ada Universitas Bon di Kota Bon, yang menawarkan jurusan kuliah kimia, ilmu bumi, fisika, geodesi, dan geoinformasi. Dan juga ada RWTH Aachen, yang menawarkan tiga jurusan di bagian teknik dan informatika. Oke, nah daftar perguruan tinggi ini dan apa saja jurusan kuliah yang ditawarkan, kemudian bagaimana profil universitasnya, bisa Sobat Wiswa Jerman lihat langsung di website kami. Nanti juga akan saya kasih situs web kami. Kemudian kita bisa langsung lihat jadwal programnya seperti apa. Nah, memang program Studienbrugge ini dilaksanakan paralel dengan kelas 12. Yang bisa mendaftar adalah siswa-siswi atau murid-murid kelas 10 dan kelas 11 dengan kemampuan bahasa Jerman pada tingkat tertentu. Jadi, jadwal yang saya kasih di sini itu adalah jadwal yang ideal, tetapi ini masih bisa berubah dan disesuaikan dengan kualifikasi peserta. Oke, jadi untuk mendaftar Studienbrugge itu setidaknya pendaftar telah memiliki kemampuan bahasa Jerman tingkat B1, yang artinya peserta itu sudah harus memegang Gute Certificate B1 ketika mendaftar Studienbrugge. Nah, jadi anggaplah di kelas 10 pendaftar sudah mempunyai Gute Certificate B1, kemudian ketika mendaftar, oke sudah lolos tahap dokumen, tahap wawancara, kemudian kita lanjutkan ke kursus bahasa. Nah, jadi memang kursus bahasa yang kami tawarkan itu selalu kursus bahasa intensif, karena dengan begitu target kemampuan bahasanya juga bisa terkejar. Jadi bisa kita lihat di sini, peserta akan melanjutkan kursus bahasa B21 sampai B24, kemudian dilanjutkan dengan kursus bahasa tingkat C1 sampai C14 di kelas 12. Nah, kursus bahasa intensif ini berarti peserta akan melakukan 12 jam mata pelajaran kursus bahasa selama 6,5 minggu, dan satu jam mata pelajarnya itu berlangsung selama 45 menit. Oke, nah tapi kalau misalnya peminat saat ini masih berada di kelas 9, tetapi sudah mulai, atau mungkin belum mulai, tetapi tertarik untuk mendaftar Studienbrugge, bisa langsung email kami, kemudian bisa langsung ditanyakan bagaimana cara saya untuk mengikuti Studienbrugge, kursus bahasa apa yang harus saya lalui. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ketika paling lambat itu bulan November tahun ini, dan ketika teman-teman di kelas 10, itu sudah harus mulai kursus bahasa intensif. Kalau misalnya belum punya background bahasa Jerman sama sekali, paling lambat bulan November sudah harus mulai A11, kalau sudah di kelas 10. Dan kalau misalnya sudah mulai kursus bahasa Jerman sebelum bulan November tahun ini, bahkan itu lebih baik lagi, jadi langsung bisa email kami dengan penjelasan kualifikasi yang teman-teman punya. Oke, jadi di kelas 12 selesai C14 idealnya, kemudian nanti barulah mulai modul-modul inti Studienbrugge. Nah, modul-modul inti Studienbrugge ini berlangsung online, jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman itu ada di Surabaya, itu bisa dikerjakan melalui internet. Nah, oke, jadi yang pertama itu ada modul matematika dan mata pelajaran pilihan. Jadi ini lebih ke pengenalan bahasa ilmiah. Nah, dalam modul-modul online ini teman-teman tidak akan dilepaskan sendirian, karena pasti ada tutor yang membimbing. Nah, makanya itu kenapa kemampuan bahasa Jerman itu penting, karena nantinya teman-teman akan mengerjakan modul-modul ini dalam bahasa Jerman, berkomunikasi dengan tutor juga dalam bahasa Jerman. Karena itu kami membutuhkan setidaknya kualifikasi tingkat bahasa Jerman B1 ketika pendaftaran. Nah, kemudian setelah modul matematika dan mata pelajaran pilihan, yang disesuaikan dengan mata kuliah yang teman-teman tertarik akan dilanjutkan dengan persiapan ujian tes DAF dan nantinya ujian tes DAF itu sendiri. Nah, kemudian ada juga pelatihan format ujian tes AS dan dilanjutkan dengan ujian tes AS. Dan saya juga ingin beritahu bahwa ujian tes DAF dan tes AS ini itu sangat penting karena merupakan syarat masuk atau syarat pendaftaran untuk perguruan tinggi mitra kami di Jerman. Mengenai tes DAF dan tes AS juga akan saya jelaskan secara singkat nantinya. Kemudian juga ada modul siap kuliah atau dalam bahasa Jermannya FITFIDA Studium. Dan di modul ini teman-teman juga akan diperkenalkan dengan sistem belajar di Jerman seperti apa sih kira-kira. Kemudian juga ada pelatihan antar budaya. Dan juga yang paling terakhir itu adalah penulisan karya ilmiah. Nah, penulisan karya ilmiah ini juga tentunya sangat penting sebagai bekal untuk kuliah di Jerman karena kalau membuat paper di universitas di Jerman tentunya berbeda dengan universitas yang berada di Indonesia. Jadi modul-modul ini dikerjakannya itu dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Misalnya modul matematika dan mata pelajaran pilihan itu seluruhnya ada 40 jam tetapi dibagi dalam 5 minggu. Jadi dalam seminggu peserta akan mengerjakan atau memberikan waktu atau menginvestasi waktu selama 8 jam mata pelajaran untuk mengerjakan tugas-tugas dari modul tersebut. Oke, kira-kira seperti ini. Ini yang idealnya tetapi saya di sini juga menyediakan alternatif jadwal program lainnya. Oh iya, ada satu lagi, satu modul opsional yang namanya Mint Academy. Jadi di Mint Academy ini para peserta berkesempatan untuk berkunjung langsung ke Jerman dan kemudian melihat bagaimana cara kuliah di Jerman atau juga mengerjakan workshop yang ditawarkan oleh perguruan tinggi mitra kami. Nah Mint Academy ini memang juga biasanya dilakukan ketika sedang liburan dari antara kelas 11 dan kenaikan ke kelas 12. Tetapi Mint Academy ini memang sifatnya opsional dan tidak termasuk dalam program beasiswa kami. Oke, nah sekarang saya tunjukkan juga alternatif jadwal program lainnya seperti apa kira-kira. Kalau misalnya yang sebelumnya tadi kan di kelas 10 di bulan Mei-Juni sudah mulai dengan B21. Kalau di sini kita lihat kelas 10 baru mulai A11 di bulan September atau Oktober. Nah, jadi ini salah satu alternatif lainnya. Jadi memang di kelas 12 itu nanti selesainya di C1-2 dan sudah dinyatakan layak untuk mengerjakan modul-modul studien beruk ke lainnya. Kemudian ada alternatif lainnya juga yaitu misalnya bagaimana, yang tadi seperti saya sebutkan, bagaimana kalau misalnya di kelas 10 tapi baru mulai kursus Bahasa Jerman bulan November. Seperti ini skemanya kira-kira. Jadi di kelas 12 baru selesai C1-1 dan kemudian nanti akan dilihat lagi apakah peserta sudah layak untuk mengikuti modul studien beruk ke dengan tingkat bahasa C1-1. Oke, untuk informasinya seperti apa, mungkin teman-teman, ini mungkin saya terlalu cepat menjelaskan atau waktunya kurang, teman-teman tentunya langsung bisa email ke kami dengan keterangan kelas berapa, kemudian sedang kursus Bahasa Jerman tingkat apa, dan kemudian kami akan melihat apakah memperhitungkan waktunya, apakah masih pas atau tidak untuk mendaftar studien beruk ke. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa memang target utama program studien beruk ke adalah bahwa peserta langsung kuliah di Jerman setelah lulus kelas 12. Jadi kalau di sini kita lihat skema waktunya, dari April sampai Juni ini di kelas 12, itu para peserta sudah mulai bisa mendaftarkan diri di perguruan tinggi mitra di Jerman. Dan pendaftarannya itu juga berlangsung melalui portal pendaftaran khusus untuk peserta studien beruk ke. Jadi nanti peserta dapat memberikan dua prioritas, dua universitas prioritas, dan pasti akan diterima setidaknya di salah satu perguruan tinggi mitra tersebut. Oke, kemudian saya akan menjelaskan juga, tadi kan saya sudah sebutkan bahwa tes DAF dan tes AS itu sangat amat penting sebagai syarat pendaftaran di universitas mitra kami. Nah, jadi sebenarnya apa tes DAF itu? Tes DAF itu merupakan ujian bahasa bagi calon mahasiswa asing, dan ini merupakan syarat kebahasaan untuk mengikuti kuliah di perguruan tinggi Jerman. Dan tes DAF ini meliputi empat bidang keterampilan, seperti layaknya Tufel atau IELTS, ada membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Dan kemudian untuk mengerjakan tes ini, peserta setidaknya harus memiliki kemampuan bahasa B2 sampai C1. Jadi C1 akan lebih baik lagi, karena pasti akan dinyatakan layak untuk mengikuti ujian. kemudian peserta juga setidaknya harus memiliki nilai 4 dalam setiap bagian ujian. Nah, tempat ujiannya ini dapat dilakukan di Gute Institut Jakarta atau di Wisma Jerman Surabaya. Dan kemudian kalau misalnya teman-teman ingin melihat seperti apa sih bentuk tes DAF ini, atau kenapa tes ini sangat penting, bisa langsung dilihat di website-nya, di www.tesdaf.de. Tetapi sayangnya memang situs web test DAF ini hanya tersedia dalam bahasa Jerman. Kalau misalnya teman-teman sudah mengerti bahasa Jerman, tentunya bisa dicek kembali. Dan kemudian untuk melihat contoh soalnya, juga saya berikan kata kuncinya di sini, yaitu model set se, kemudian strip, test DAF Institute. Jadi teman-teman juga bisa memperkirakan seperti apa kira-kira soal-soal tes DAF itu. Oke, dan kemudian yang kedua, ujian penting yang kedua itu ada tes AS. Mungkin saya skip sedikit dulu di sini. Nah, kalau misalnya tes AS ini lebih ke tes keilmuan dan tes kelayakan, dan condong lebih ke mata pelajaran. Jadi tes AS ini contohnya seperti pengenalan bahasa ilmiah, tetapi diujikan. Jadi dalam tes AS nanti para peserta akan memilih kira-kira mereka akan mengikuti ujian yang mana. Apakah ujian soal teknik, soal ilmu pengetahuan alam, atau soal tentang ekonomi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, untungnya dari situs web tes AS ini ada juga yang berbahasa Inggris. Di www.tesas.de slash en. Dan kemudian kata kuncinya, kalau misalnya teman-teman ingin melihat contoh-contoh soalnya, yaitu model of government test AS. Nah, contoh-contoh soal test AS ini juga bisa di-download. Jadi kalau teman-teman mau lihat, lebih persisa seperti apa, mau coba-coba mengerjakan, sangat bisa. Nah, kemudian untuk pendaftaran kuliahnya sendiri itu, setidaknya peserta studian bruka harus memiliki atau mendapatkan 100 poin di tes inti dan tes keilmuan. Jadi tes intinya harus 100 poin dan tes keilmuan-nya juga harus 100 poin. Tetapi kalau untuk mendaftarkan diri di RWTH akan setidaknya harus mendapatkan 130 poin. Oke, seperti itu gambaran besarnya. Kemudian saya akan kembali satu slide sebelumnya. Nah, ini contoh modul inti biologi. Jadi di modul mata pelajaran pilihan itu, teman-teman akan diberikan beberapa mata pelajaran tergantung jenis kuliah jurusan apa yang Anda minati, atau yang kalian minati. Di sini saya berikan contoh soal biologi. Semua soal dikerjakan secara online, kemudian ada beberapa jenis soal yang memang dibuat supaya tidak membosankan, dan interaktif tentunya. Jadi mulai dari pilihan ganda, seperti gambar yang di atas sebelah kanan, ataupun juga lebih ke deskripsi, lebih ke deskripsi seperti SI, karena memang untuk kuliah di Jerman itu, ketika kita mengeluarkan suatu statement, itu kita harus bisa membuktikan kenapa kita memberikan statement tersebut dengan bukti-bukti yang jelas. Nah, itu juga dilatih di modul-modul studien bruke. Nah, kemudian juga ada seperti isian, seperti yang di kanan bawah. Jadi memang sifat soalnya macam-macam. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke persyaratan pendaftaran. Apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan, yang seperti tadi saya juga sudah jelaskan, yaitu situasi sui kelas 10 sampai kelas 11, dengan prestasi akademik yang sangat memuaskan, di bidang STEM atau ekonomi. Kemudian juga untuk membuktikan, apakah prestasi akademik kalian ini tinggi, kami akan meminta surat kelulusan SMP, dan juga rapor sekolah selama tiga tahun terakhir. Kemudian juga surat rekomendasi dari wali kelas, dan salah satu guru IPA, ilmu pengetahuan alam, atau matematika, atau ekonomi. Kemudian juga bukti kemampuan berbahasa Jerman, pastinya. Dan ini juga disesuaikan dengan tingkat sekolah. Jadi kalau di kelas 10, setidaknya itu pendaftar telah memiliki tingkat bahasa B1, atau sudah memiliki Gruted Certificate B1. Kalau misalnya teman-teman sekarang sudah di kelas 11, kami juga membutuhkan Gruted Certificate B2 sebagai syarat pendaftaran. Saya mengerti memang ujian bahasa belum bisa diadakan, tetapi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mendaftar, silakan kirimkan kami email, nanti kami akan beritahukan bukti kemampuan bahasa Jerman apa, atau alternatif bukti kemampuan bahasa Jerman apa yang kami butuhkan. Kemudian juga motivasi yang tinggi untuk kuliah di Jerman pastinya. Jadi untuk membuktikan motivasi ini, kami meminta pendaftar untuk menulis karangan motivasi sepanjang 200 sampai 300 kata, kira-kira dalam bahasa Jerman. Nah kemudian juga jika tersedia, mungkin teman-teman pernah ikut olimpiade, kegiatan lomba, atau proyek-proyek regional, atau internasional lainnya, juga bisa disertakan. Nah karena teman-teman pasti banyak yang masih di bawah umur 18 tahun, kami juga ingin meminta pernyataan persetujuan dari orang tua atau wali, bahwa pendaftar telah disetujui untuk mengikuti program ini. Dan pendaftaran ini juga dapat dilakukan secara online. Jadi kalau teman-teman langsung masuk ke website kami, itu nanti ada di bagian pendaftaran program Studium Bruke, kemudian nanti ada formulir onlinenya juga, kemudian dokumen-dokumen yang dibutuhkan juga dapat di-upload, atau ya betul di-upload. Setelah kami menerima dokumen dari teman-teman, kami akan memeriksa terlebih dahulu apakah dokumen tersebut memenuhi persyaratan pendaftaran kami. Kemudian jika dinyatakan memenuhi persyaratan, kami akan mengundang peserta atau pendaftar untuk melakukan wawancara yang diadakan dalam bahasa Jerman juga. Karena itu saya ingin tekankan kenapa kemampuan bahasa Jerman itu sangat penting. Karena dari awal, dari pendaftaran pun kita sudah membutuhkan bahasa Jerman. Kemudian setelah dinyatakan lulus dalam tahapan wawancara, maka pendaftar akan dinyatakan diterima dalam program Studium Bruke. Lalu kami lihat kembali bagaimana jadwal programnya, apakah peserta harus masih melanjutkan kursus B2 atau C1, ataupun misalnya pendaftar dapat langsung memulai ke modul inti Studium Bruke. Oke, nah kemudian untuk beasiswa juga sangat mungkin selama pendaftar dapat memenuhi persyaratan pendaftaran, plus dapat membuktikan bahwa prestasi akademik tinggi dan prestasi kemampuan bahasa Jerman juga sangat baik. Dan beasiswa juga terdapat dalam beasiswa penuh maupun beasiswa parsial. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingin membutuhkan informasi lebih lengkap lagi, tentunya kami sangat welcome kalau teman-teman mengirimkan email ke alamat email kami studienbruke.indonesian.gute.de atau kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu ingin mencari informasi terlebih dahulu, juga bisa langsung dilihat di situs web kami di www.gute.de.indonesia.studienbruke. Kalau misalnya teman-teman ataupun Bapak Ibu ingin mengirimkan email ke kami, kami akan sangat berterima kasih kalau kami dapat diberikan informasi mengenai kelas berapa, peminat tersebut, kemudian tingkat bahasa yang telah dimiliki, yang artinya sertifikat bahasa apa yang telah dimiliki, kemudian kalau sedang mengikuti kursus tingkat apa, kemudian juga di mana, dan jenis kursusnya seperti apa. Kalau misalnya di Wisma Jerman, berarti ada jenis kursus intensif, ekstensif, ataupun misalnya ternyata memang pendaftar kursus privat juga harap diberitahukan kepada kami. Nah, kemudian juga domisili atau kotanya di mana. Jadi, kami bisa memperkirakan, oke, kalau misalnya teman-teman ada yang dari kota Sidoarjo, berarti nanti ikut ujian tes DAF dan tes AS-nya hanya bisa di Wisma Jerman, Surabaya. Seperti itu. Tetapi untuk modul-modul studienbruke lainnya dilakukan secara online. Tetap untuk ujian harus secara tatap muka. Oke, nah ini adalah minta kerjasama kami. Kami juga bekerjasama dengan DAAD, dan mungkin yang tadi saya juga belum sebutkan bahwa teman-teman juga dapat berkonsultasi mengenai kuliah dengan DAAD, kemudian juga partner universitas kami. Sekali lagi, mengenai profil universitas dapat Anda lihat langsung di situs web kami. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kami tunggu pertanyaannya. Pertanyaannya langsung bisa diajukan di kolom chat, kemudian atau juga bisa di-emailkan ke kami. Sekali lagi, di studienbruke.indonesian.gute.de atau informasi lebih lengkap di www.gute.de slash indonesia slash studienbruke. Semoga informasi saya membantu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bisa dilanjutkan Mas Eyo dan Kak Isi. Yay, terima kasih Bu Clara. Oh, Kak. Kak Clara. Kak Clara. Harapannya sudah ada yang bisa otomatis langsung memberi tepuk tangan virtual. Yay. Sekali lagi tepuk tangan untuk presentasi dari studienbruke. Dan seperti yang disampaikan oleh Kak Clara tadi atau mungkin yang juga ditulis di chat oleh Kak Larissa, untuk pertanyaannya mungkin bisa langsung di-email, ke emailnya studienbruke atau bisa juga klik website-nya di studienbruke. Di www.gute.de slash indonesia slash studienbruke. Oke. Dan sepertinya ini presentasi yang terakhir. Ya, presentasi pamungkas di seminar online kita hari ini yuk. Tapi sebelum kita berpisah, mungkin Yusi ada yang perlu diingatkan untuk teman-teman semuanya. Oh iya, lupa. Apa yuk? Kompetisi-kompetisi. Oke, terima kasih untuk kompetisi Instastory-nya sudah ditutup sejak tadi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pemenangnya akan segera di-DM oleh tim kami. Jadi siapapun teman-teman yang nanti dapat DM dari tim kami, maka silakan mengirimkan data diri ke Mbak Rebecca. Untuk nanti akan kita kirimkan souvenir atau hadiah menarik dari Risma Jarman. Oke, kemudian. Ya, mungkin Max dan Mike, ada yang ingin disampaikan untuk menutup seminar kita sore hari ini? Ya. Oke. Dan ya, sind wir hiermit am Ende der GSHF 2020 angelangt. Aber das heißt natürlich nicht, dass jetzt das Ende von Informationsmöglichkeiten ist. In der Broschüre und auch auf dieser Messe haben Sie viele Kontaktdaten bekommen und diese stehen Ihnen weiterhin für Fragen zur Verfügung auch nach dieser Messe. Ja, ja, dengan demikian, kita sudah sampai di akhir acara GSHF 2020, namun ini tidak berarti tidak ada informasi lagi. Di Broschüre kami, Anda menemukan data kontak semua beserta pamaran, dan hari ini juga sudah sempat untuk bertemu dengan mereka secara langsung. Silahkan hubungi kami atau mereka jika masih ada yang ingin ditanyakan. Danken möchten wir uns bei allen die zum erfolgreichen Beitragen dieses Events mitgewirkt haben. Und das sind zum einen die Veranstalter heute in den Räumen die auch präsentiert haben. Und zum anderen das Team, das das alles hier heute ermöglicht hat. und besonderer Dank geht da an zuerst Rebecca, die alles koordiniert hat. Mas Fadja und Pak Sipda, die in den lobbies informasionen verteilt haben und die Leute verteilt haben. Und natürlich auch großer Dank an unsere zwei MCs, die uns heute sehr kurzweilig durch den doch langen Tag geführt haben. Ja, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tamu yang sudah hadiah hari ini dan tentu saja juga terima kasih sebesar-besarnya semua Team Wisma German yang memungkinkan acara kami hari ini. Terima kasih khusus kepada Mbak Rebecca karena telah mengkoordinasikan acara Mas Fadja dan Mbak Sipda di Lobi dan tentu saja kedua MC kami Mbak Yushi dan Mas Yoyok yang mani dan menghibu kami sepanjang atau menghibu kita bukan kami kita sepanjang hari ini. Ja, wir hoffen, dass Sie heute viele nützliche Informationen erhalten haben und dass Sie dann irgendwann demnächst Ihren Traum von einem Studium oder einer Ausbildung in Deutschland oder in der Schweiz verwirklichen können. Alles Gute und einen schönen Sonntagabend noch. Kami berharap Anda telah menerima banyak informasi yang berguna hari ini. Dan Anda dapat mewujudkan impian Anda untuk belajar atau bekerja di Jerman atau Swiss. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa di GSHF 2021. 2021. Dari kami juga MC, mohon maaf kalau ada mungkin salah-salah kata atau misinformasi. terima kasih juga kepada Max dan Mike yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menampilkan presentasi di sini. Kesempatan juga untuk saya dan Yoyo dan akhirnya Yoyo terima kasih sampai jumpa lagi mudah-mudahan kita selalu sehat tschüss tschüss bis zum nächsten mal und auch gerne bei beanstaltungen beendet du den Livestream ja mache ich jetzt mal sonst ist unser internes Meeting da drauf